Hari ini di sesi pertama, kita akan melakukan sesi yang pertama yang akan dimulai pada jam 8 sampai jam 10 nanti dengan tema judul pada hari ini adalah Geografi Kota Permajaan dan Perencanaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Selamat Bisri. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari Bapak Selamat Bisri. Mohon maaf ternyata ininya Bapak Asamsul. Jadi Bapak Dr. Insinyur Selamat Bisri, Riyadi, MBA, lahir pada tanggal 4 Juni 1954 di Kota Semarang. Pendidikan yang pertama adalah S1 Planologi ITB, S2 MBA Universitas Wisconsin AS, dan S3 di Ilmu Ekonomi 4. Pekerjaan saat ini yang dilakukan adalah dosen pasca sarjana PWK di UNISBA dan MM di UNPAD. Lalu pengurus kop jasa teknosa dan juri geografi. Untuk itu, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Selamat Bisri. Kepada Bapak Selamat Bisri, waktu dan media dipersilakan. Kepada Bapak Selamat Bisri. 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 Alhamdulillahirrohim. Alhamdulillahirrohim. Kita bisa bertemu ya di dalam forum online ini ya. Bagi saudara-saudara semua, saya ucapkan juga selamat pagi. Sebagai sesi yang pertama, saya ingin sampaikan beberapa hal sebelum masuk ke materi geografi perkotaan. Geografi ini sebetulnya satu subject matter, satu materi yang sangat menarik. Bahkan ketika saya SD itu sangat mengharap ya bahwa untuk belajar tentang geografi kira-kira kelas 3 ya. Dulu namanya ilmu bumi. Itu penjelasan tentang tentang alam, tentang lingkungan dan sebagainya. Sayangnya, kenapa geografi sekarang ini di dalam pendidikan menengah masuknya ke dalam IPS. Padahal di substansi dari geografi itu sendiri banyak yang sifatnya eksakta. Tapi anggap saja lah itu sebagai pengadministrasian saja. Hanya akhirnya yang dari IPA pada tingkat lanjut tidak mendapatkan geografi. Padahal pada kenyataannya para peserta olimpiade geografi itu banyak juga yang berasal dari IPA. Itulah sebabnya para guru maupun para pembina peserta olimpiade geografi ini harus bekerja keras juga untuk menambah pemahaman tentang geografi kepada siswa-siswa peserta geografi yang berasal dari IPA. Saya kira tadi oleh Pak Joko Wiratmo itulah tujuan daripada pelatihan ini. Disamping juga yang sifatnya lebih ke arah peningkatan pengajaran materi geografi lebih khusus lagi di Kalimantan. Sebetulnya suatu pelatihan akan bagus dimulai dengan adanya training mid analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Dan ini saya kira tim kita sudah melakukan dengan menyebar questionnaire. Dan dari situ diharapkan kita ingin mengetahui apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui oleh para guru. Cuma karena kebetulan saya dipindah dari sesion besok ke sesion pertama jadi belum sempat melihat secara terperinci tentang analisis kebutuhan pelatihan tersebut. Serta juga belum tahu komposisi dari saudara peserta dari pelatihan ini. Paling tidak komposisinya itu ada sebagian yang basic educationnya itu memang geografi. Mungkin dari IKIP atau sekarang Universitas Pendidikan dan mengajar geografi. Nah untuk kelompok ini pasti penguasaannya sudah cukup mendalam. Tapi ada juga guru-guru dari program studi lain yang ditugaskan untuk mengajar geografi di IPS. Ada juga guru-guru dari program studi yang lain yang diminta membina peserta Olimpiade Geografi yang berasal dari IPS. Nah kemungkinan training ini utamanya lebih diarahkan kepada kelompok kedua maupun kelompok ketiga dan merupakan enrichment atau pengayaan bagi yang pertama. Oleh karena itu di dalam forum ini akan senang sekali kalau bisa terjadi satu dialog. Itu yang pertama. Yang berikutnya tujuan utama kita tentunya meningkatkan mutu atau pemahaman akan geografi di lingkungan kita semua. Tapi tujuan yang lebih jauh lagi yaitu adanya talon-talon peserta Olimpiade Geografi atau prestasi ya. Sekarang peningkatan prestasi geografi dari Kalimantan untuk bisa masuk ke kancah nasional maupun teker-teker ke internasional. Nah terkait dengan substansi geografi perkotaan ini urban geografi. Kenapa enggak bisa jalan? Nah geografi perkotaan ini substansinya menyangkut dua hal yaitu geografi fisik maupun geografi manusia atau human geography di mana di dalamnya ada aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan sebagainya. Demikian juga dalam kaitan dengan pendekatan geografis ini utamanya teman-teman guru yang dari dari IKIP dan mengajar geografi pasti sudah menguasai. Karena saya juga sudah lihat buku-buku SMA kelas 9, kelas 10, kelas 10, 11, dan 12 itu mencakup tiga hal. Yaitu yang terkait dengan spasial, keruangan, terkait dengan aspek ekologis, hubungan antara elemen dikaitkan dengan lingkungan sebab akibat ekologis, dan yang ketiga adalah kompleks wilayah. Nah di dalam geografi perkotaan tiga-tiganya itu dimanfaatkan. Kenapa? Karena geografi perkotaan ini merupakan basic dari pekerjaan aplikatif penerapan yaitu rencana kota, mungkin lebih spesifik lagi misalnya rencana pembangunan pertanian, rencana pembangunan industri, penanggulangan bencana, dan sebagainya. Termasuk yang kita alami sekarang ini sebetulnya tentang wabah COVID-19 dan tambahan lagi yang lain, kalau enggak salah ada sekitar 10 jenis virus. Ini sebetulnya bisa juga diterangkan secara geografis. Paling tidak sekarang sudah kelihatan mana daerah merah, daerah orange, dan sebagainya. Sebetulnya kalau dianalisis secara lebih terperinci, ini bisa akan lebih bermanfaat juga. Termasuk juga distribusi yang sudah melaksanakan vaksin, distribusi korban, dan sebagainya. Nah disitulah kelihatan bahwa pengetahuan dasar kita ini masih perlu ditinggalkan untuk mengantisipasi bencana seperti COVID ini. Serta permasalahan kehidupan yang lain. Nah sebetulnya geografi perkotaan ini adalah merangkum bagian geografi yang lain, yaitu misalnya meteorologi, geologi, aspek lebih aplikasi juga kebencanaan, pertanian, pemetaan, dan sebagainya. Informasi itu semua nanti kita mengembangkan di wilayah pada umumnya. Nah itulah kira-kira sebagai background. Kita lihat tentang geografi perkotaan. Kita secara umum geografi adalah setuju tentang tempat dan hubungan antara orang-orang dengan lingkungannya. Ya lingkungannya ini maksudnya adalah benda mati, flora, fauna, yang terlogis. Sementara tempat itu sendiri adalah menyangkut ruang spasial. Titik, garis, bidang datar, dan tiga dimensi. Apa itu perkotaan? Perkotaan ini ya saya kira sebagian besar dari kita ini tinggal di kawasan perkotaan. Satu wilayah dengan ciri kepadatan penduduknya tinggi, dengan daerah terbangun yang luas dibanding dengan wilayah sekitar. Yang dimaksud dari itu sendiri, yang pada umumnya adalah rural area, daerah perdesaan. Kalau kira-kira Tuhan, berapa, 50 tahun yang lalu, itu penduduk kota antara 20-20 persen. 20-30 persen. Sementara penduduk perdesaan itu 70 persen. Nah kondisi sekarang, untuk Indonesia anggap saja ini 50-50. 50 persen tinggal di kota, 50 persen tinggal di perdesaan. Dan ke depannya, prosentase yang tinggal di kota itu akan lebih besar. Kalau di negara-negara yang masih ini, yang di perkotaan, yang di perdesaan hanya 5 persen. 95 persen itu sudah tinggal di kota, di bangunan-bangunan high rise yang tinggi dan sebagainya. Jadi ini tentunya berbeda ya kondisinya di kota negara yang sudah maju, negara berkembang maupun negara yang terbelakang. Tapi trennya tetap bahwa ke depan ini penduduk perkotaan akan lebih besar prosentase. Walaupun nanti dengan adanya inovasi, teknologi, dan sebagainya, bisa saja nanti ada redistribusi orang kembali ke daerah perdesaan, tetapi masih bisa bekerja seperti halnya dia tinggal di kota. Sekarang ini kita sebetulnya sejak 1920, kita mengalami satu revolusi atau reformasi. Karena kita digorong, dipaksa untuk tetap berkomunikasi online, mengadakan komunikasi online, sehingga mungkin justru ini menjadi trigger yang tadinya akan meningkat prosentase penduduk perkotaan, tetap akan meningkat tetapi akan terjadi perlambatan. Kedepannya bagaimana? Wabah-wabah alam, kita sendiri belum tahu kapan wabah COVID ini akan berakhir. Tapi ini saat-saat, waktu-waktu yang kita perhatikan bahwa tren ini akan terjadi perubahan. Nah, dengan demikian, geografi perkotaan adalah studi tentang wilayah perkotaan dalam kaitannya dengan lingkungan geografis, di mana pembahasannya juga sangat-sangat komplek. Multidimensi dari sejarah kota, makin kebelakang 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahwa Indonesia juga dijajah 300 tahun lalu, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu, karena sekarang banyak diketemukan juga situs-situs tentang bahwa ternyata kota-kota masa lalu itu banyak juga yang sudah berkembang dengan teknologi yang maju pada waktu itu. Dan juga bagaimana pertumbuhan, artinya ternyata kota ini juga mengalami life cycle. Kota dilahirkan, tumbuh, berkembang, suatu saat akan matang, matang, airnya akan turun, dan kalau tidak dikelola dengan baik, kota itu akan mati. Banyak contoh-contoh kota mati di Amerika, contohnya biasanya Detroit, dulu kota industri mobil. Sekarang sudah jadi kota mati, banyak kejahatan. Di Indonesia, Sawah Luntoh, itu dulu terkenal akan Batubara. Waktu saya SD, Sawah Luntoh adalah Batubara, Karawang, Rawalakbog, dan sebagainya. Tapi ternyata, kalau dikelola maka kota itu akan tumbuh lagi. Pertumbuhan dan perkembangannya, serta adanya fungsi-fungsi di dalam dan sekitar. Kota itu memiliki fungsi, utamanya pasti fungsi pemerintahan, sesuai dengan berbagai tingkatan. Negara, provinsi, kabupaten, kesamatan, dan seterusnya untuk Indonesia. Untuk negara lain tentunya ada berharginya. Biasanya kalau kita membahas tentang geografi kota, itu memiliki ruang lingkup. Pertama, identifikasi dan menerangkan distribusi kota-kota. Kesamaan, perbedaan, cara sosial spasial yang ada di dalamnya. Lebih-lebih negara seperti Indonesia ini yang terdiri dari banyak pulau, banyak adat, dan sebagainya, tentunya distribusi kota-kota ini baik dari segi jarak maupun hirarki. Ini kita coba ini kan. Contohnya kalau kita jalan dari Serang sampai Kuban, ini akan rata-rata setiap dua jam kita akan ketemu dengan kota. Ketemu dengan kota. Tetapi begitu nanti ada jalan tol yang sudah dari semua, pasti polanya akan berubah. Yang kedua, tentang persebaran spasial. Bahwa bukan hanya kota-kota saja, harus diingat di kota ini tidak akan hidup sendiri. Karena di kota, luas sawahnya kalau di bila tidak ada, ataupun kalau ada sawah di kota itu tidak cukup luas untuk bisa memberikan bahan makanan kepada penduduk kota. Oleh karena itu, kota itu sangat tergantung pada daerah belakangnya. Yang pada dasarnya adalah desa. Jadi interaksi desa dan kota ini juga satu hal yang sangat penting. Ini juga berbeda antara negara yang sudah maju dengan negara-negara yang berkembang ataupun negara terbelakang. Kalau negara yang maju di mana 90 persen penduduknya tinggal di kota, maka para petani ini ada pada omnya petani yang besar. Luas ribuan hektare, kalau tahu dia peternak, peternaknya ratusan, bahkan ribuan. Ini beda dengan di negara yang berkembang, yang tenaknya ini 10, 20. Tentunya ini nanti implikasinya ke aspek ekonomi. Tiga, sebagai satu wilayah di mana pertumbuhannya bukan saja karena pertumbuhan alamiah atau kelahiran, tetapi juga adanya urbanisasi. ini manusia datang dari berbagai daerah dengan perbedaan background, baik ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, tentunya tidak lepas dari munculnya berbagai permasalahan. ya pertama masalah perumahan. Karena banyak yang masuk, pembangunan tidak bisa mengikuti, maka banyak juga perumahan yang tidak layak. Masalah kemiskinan, kebadasan lalu lintas, pengangguran, pencemaran lingkungan, dan masalah sosial lainnya. yang terakhir, bagaimanapun juga sebagai satu negara atau satu wilayah atau daerah, ini tentunya komunitas itu ingin diatur secara legal formal. Oleh karena itu aspek administrasi, aspek legal, financial, dan sebagainya ini juga menjadi bagian dari masalah perkotaan. Sebetulnya di perdejaan juga sama, hanya di perkotaan ini intensitasnya yang lebih tinggi. Biasanya di dalam geografi perkotaan itu ada dua pendekatan yang dipergunakan, yaitu pertama sistem kota-kota, yaitu wilayah yang luas, katakanlah ini satu provinsi atau bahkan satu kabupaten, itu di dalamnya ada simpul-simpul permukiman yang disebut kota. Ada yang paling besar, ada yang lebih kecil, dan ada yang kecil. Bagaimana ini sistem saling berhubungan dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. yang kedua, unit kota itu dilihat sebagai suatu sistem. Untuk pendekatan yang kedua ini, dianalogikan bahwa kota itu seperti halnya tubuh manusia. Itu ada struktur internalnya, terdiri dari simpul-simpul, elemen, dan sebagainya. Di sini bisa dianalogikan pemerintahan itu seperti otak dari manusia. Ada jantung, jantung itu CBD, pusat perdagangan, central business district. kalau otak tadi civic center lah, transportasi, bagaimana aliran darah. Ada pembuangan limbah, itu di dalam tubuh manusia kan juga ada proses pembuangan, ada yang padat, ada yang sair. demikian analogikanya. Ini saya kira sebagian besar dari kita hingga di permukiman yang padat. Itu walaupun hanya di pusat desa, itu pun juga satu kawasan perkotaan dalam tingkat yang lebih kecil. tahun 70-80-an kita membangun daerah kawasan transmigrasi. Saya kira Kalimantan ini termasuk kawasan tujuan. Di situ di kawasan transmigrasi kan ada tingkatan di bawahnya yang terdiri dari pusat lingkungan dan lahan garapan. Lahan garapan transmigrasi dapat dua hektare tetapi dia juga punya lahan perkebinan dan rumah. Komplek biasanya antara lahan garapan dengan komplek permukiman itu ada jarak. Jadi kalau mau kekawah orang harus jalan. Sehingga komplek permukiman rumah-rumah nya secara tidak formal ini adalah satu kota. dengan karakteristik lahan terutamanya adalah rumahan fasilitas umum ini yang paling komplek itu tentunya ada peribadatan pendidikan kesehatan pemerintahan dan sebagainya. Ada tempat perdagangan ya paling basic itu adalah pasar. Pasar itu ada satu area orang dagang bawa barang orang datang membeli barang bisa terjadi tawar-menawar itu di tiap pusat-pusat lingkungan terjadi nah walaupun di dalam kota makin lama makin berkembang ada persokohan yang tidak boleh tawar-menawar ada mal dan sebagainya itu terjadi satu tapi itu ada kegiatan perdagangan plus adanya fasilitas penunjang seperti bank asuransi sekarang yang banyak berkembang ada pegadean dan sebagainya nah supaya kawasan perkotaan ini tetap segar itu ditentukan adanya satu ruang terbuka dan lebih lebih basis lagi kalau ruang terbuka itu hijau dalam arti ada vegetasi tanaman nah ini dari satu negara dengan negara lain karena kita kalau Columbia ini tidak hanya bicara Indonesia itu memiliki standar yang berbeda kalau di kota-kota di Arab misalnya terbuka karena penggunanya sangat berdekatan dan tidak ada tidak ada green tidak ada tanaman hijau nah itu mereka ada solusi-solusi tertentu walaupun sekarang ini sudah mulai berkembang juga masalah kegembang nah kalau untuk Indonesia itu diharapkan ini ini teori idealnya 30% land use kawasan perkotaan itu kawasan hijau RTH ruang terjuta hijau nah kalau yang sudah terlanjur yang RTH hanya 10% dan sebagainya tentu harus dilakukan upaya-upaya memang di dalam perkotaan ini ada yang namanya standarisasi misalnya jumlah masjid darut berapa sekolah berapa dan sebagainya itu ada sebagai pegangan dalam kenyataannya ini bervariasi dari satu kota ke kota lain berikutnya adalah ketersediaan prasarana transportasi ini jalan-jalan dari jalan negara dan provinsi terus sampai ke jalan desa distribusi air bersih walaupun di Indonesia ini perusahaan negara yang menyediakan air itu disebut BDA yang perusahaan air minum tapi dalam kenyataannya baru pada tingkat mungkin belum sepenuhnya terpenuhi sehingga masyarakat secara mandiri atau komunitas mengembangkan sumber-sumber air bersih sendiri energi energi utamanya adalah energi letrik dari berbagai jenis sumber telekomunikasi kalau kira-kira 30-40 tahun yang lalu telekomunikasi itu peran dari telekom dengan jaringan telepon yang statis itu besar tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi dan industri gadget peran jaringan telekomunikasi statis masih menurun tetapi tetap saja telekomunikasi masih menjadi kelajutan juga dari kompon takut yang mengejarakan kemudian 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 perasaran lain saluran pembuangan air hujan pembuangan air kocok persampahan dan sebagainya jadi pertumbuhan kepadatan penduduk kota lebih tinggi dari di pedesaan nah ini secara umum kalau kita ingin mendalami tentang geografi perkota nah satu hal yang perlu diingat kalau kita mempersiapkan siswa untuk menghadapi olombia geografi atau kompetisi yang terkait dengan peningkatan prestasi bidang geografi yang khususnya yang terkait dengan geografi perkotaan maupun perencanaan kota itu memang substansinya harus hati-hati kalau terlalu mendalam menyusun jutaan kota yang itu tidak akan keluar di soal tapi kalau terlalu basic mungkin ada kasus-kasus yang sifatnya aktual kontemporer tidak masuk jadi ini khusus untuk bidang ini kita juga harus hati-hati untuk membatasi substansi apa yang nanti akan keluar tapi dari aspek pendidikan semakin semakin kompleks diberikan semakin bagus walaupun tentunya secara kurikulum ada kurikulum level SMA tapi ada juga level S1 S2 dan seterusnya yang mungkin yang bersangkutan kalau memang berminat bisa mendalami sendiri dan mereka mungkin justru nanti kuliahnya di program studi itu nah tapi secara garis besar inilah yang perlu diketahui yang paling tidak perlu diketahui utama apa itu kota klasifikasi kota di dalam sisi kota itu ada unsur-unsur ada elemen terus teori dan konsep dasar geografi perkotaan dan perencanaan kota kalau geografi perkotaan itu ada existing yang ada perencanaan itu bagaimana keadaan kota di masa yang akan datang yang harus direncanakan dengan baik yang berikutnya adalah pentingnya perencanaan kota kota tanpa perencanaan akan menjadi kota yang yang semrawut yang tidak memenuhi standar yang ujung-ujungnya akan membawa pada penduduknya kondisi yang tidak membahagiakan tidak sejahtera bahkan bisa terbawa berkembangnya wabah penyakit dan sebagainya tata guna lahan perkota bagaimana juga yang disebut kota ya ini nanti ada klasifikasi kota kota ada satu kawasan yang ada batasnya batas kota pemerintah kota itu bisa bilang kota saya adalah batasnya ini-ini-ini ada sungai ada jalan ada apa yang disepakati batasnya dengan kota atau kabupaten di dalam kawasan kota itu ada tata guna lahan dimana mayoritas biasanya adalah untuk permukiman nanti ada kegiatan ekonomi pemerintahan dan berikutnya berikutnya adalah fenomena dan karakter kota dan perkembangannya kota seperti kita ketahui bahwa yang tinggal di kota itu adalah kita manusia manusia itu setiap detik itu usianya bertambah berkembang biak dan sebagainya oleh karena itu kota itu tidak akan pernah berhenti membangun lalu setiap hari perlu tambahan permukiman dan sebagainya sementara permukiman atau perumahan yang ada juga belum sepenuhnya memenuhi ketujuan terus karena kota ini satu kawasan satu tata ruang bagaimana ini supaya kota yang wilayah kota ini tetap nyaman bagi penguninya dan menjadikan untuk kondisi yang paling tidak tetap atau lebih baik untuk mata yang kota oleh karena itu perlu adanya satu upaya atau strategi pengembangan yaitu secara ini disebut manajemen kota manajemen kota itu terdiri dari perentanaan implementasi dan juga pengendalian perkotaan di dalam kota itu ada infrastruktur wilayah dan kota di internal dan juga antar kota seperti kita ketahui pemerintahan sekarang ini sangat bersemangat ini membangun infrastruktur wilayah ya kereta tepat jalan tol dan sebagainya ini juga perlu kita evaluasi efektifitasnya bagi pertumbuhan kota-kota berikutnya ya karena kita sebagai manusia harus menutup hujuan hidup dan sebagainya dan kita ada di dalam satu organisasi yang namanya negara maka sustansi ekonomi ini juga penting ya yang sifatnya formal maupun yang informal ekonomi perkotaan ini terdiri dari para pelaku pelaku ekonomi perkotaan yaitu kalau untuk negara seperti Indonesia ya UMN perusahaan pemerintah perusahaan suasana ada koperasi ada usaha mikro kecil dan menengah dan sebagainya itu ada para pelaku yang harus harus survive untuk menghidupkan ekonomi perkotaan ini akan kontras kalau kita membandingkan katakanlah kondisi di Indonesia dengan kondisi di satu negara di timur tengah yang sedang konflik itu akan kelihatan betapa kita harus bersyukur bahwa bagaimanapun juga ya ekonomi perkotaan di Indonesia itu cukup komplek dan jenis barang yang kita cukup bervariasi dan sebagainya ini nanti kalau dikontaskan dengan negara-negara yang dalam kondisi yang lebih memprihatin kak ya tentunya kalau dibanding dengan negara lebih maju mereka punya sistem yang 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 lebih sanggih walaupun belum tentu juga mendendikan kebahagiaan ataupun kedahteraan berikutnya tentang penduduk kota dengan variasi sosial ekonomi sosial budaya dan sebagainya nah apa itu kota ini saya kira sebetulnya di dalam pelatihan seperti ini saya paling senang kalau diskusi dengan peserta gitu masing-masing menyebutkan kota adalah apa tapi karena kondisi online jadi ini langsung aja saya ini kan kalau nanti di dalam saya anggap ini pengetihannya kurang kita boleh berbicara pada saat ada kesempatan berdiskusi tempat dimana konsentrasi penduduk lebih padat dari sekitarnya terjadi pengusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas di sini fungsional tadi ada pemerintahan pendagangan dan sebagainya dan kadang-kadang ada fungsi khusus misalnya ini kota pendidikan di kira-kira 20 km dari kota Bandung itu ada namanya Jatinangor itu disebut kota pendidikan di sana ada kampus-kampus besar yang awalnya itu Ikopin ada Unisat Pajajaran ITB bahkan SPPDN dan sebagainya kebetulan saya mengikuti dari awal sekali kota itu tumbuh tadinya itu ada kebun persebunan karet yang terlantap orang tidak mau disuruh tinggal di situ tapi kalau sekarang sudah ada kesempatan untuk mengunjungi itu ada kota kampus yang hidup hanya sekarang ini karena adanya COVID apartemen tempat kos dan sebagainya menjadi kos tetapi kalau dilihat fasilitas dan infrastrukturnya sudah tetapi halnya satu yang kedua pengertiannya adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batas administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nah ini tiap negara memiliki undang-undang atau peraturan tersendiri tentang apa itu kota di Indonesia sendiri juga berubah dulu ada namanya kota besar kota media kota kecil kota administratif tapi sekarang tidak ada lagi disimplifikasi yang ada adalah kota gitu kota adalah disitu ada pemerintahan kota ada eksekutif ada dikatif di luar itu adalah kabupaten perkara di dalam kabupaten ini ada ibu kota kabupaten yang secara fisik disebut sebagai kota tapi kalau itu belum memenuhi kriteria untuk menjadi kota tersendiri itu secara formal bukan kota tapi daerah terbangun dari kabupaten itu nah ini pasti open to discussion ini kota dilihat dari berbagai aspek secara fisik ini tadi build up daerah terbangun demografis kebatasan penduduk dan jumlahnya besar secara sosial kota ini heterogen terdiri dari berbagai penduduk dari berbagai apalagi seperti di Indonesia berbagai matam suku berbagai tingkatan ekonomi berbagai profesi dan sebagainya secara geografis wilayah dengan wilayah serbanun yang lebih padat dibanding dengan area kita statistik kesaran dan ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan untuk kriteria kota kota itu kadang-kadang untuk memegahkan satu hektar ada sekian unit rumah satu hektar rumus jempolnya itu satu hektar lima puluh rumah rumah puluhnya tiap rumah terdiri dari lima orang jadi kalau sekian hektar kota maka jumlah penduduknya bisa secara sama kalau lebih dari itu itu akan menjadi kota yang lebih padat ekonomi satu wilayah dimana terdapat kegiatan isa yang sangat beragam ini kontras dengan perdesaan yang homogen kota itu heterogen tidak perdagangan industri berbagai macam jasa perkantoran dan sebagainya secara administratif kota dibatasi oleh garis batas kewenangan pemerintah kota nah ini kadang-kadang satu rencana kota itu tidak bisa disepakati dan disahkan kalau batas wilayah dengan tetangga itu belum belum disepakati ini yang membuat perencanaan kota berlarut larut sementara orang membangun rumah membangun jalan dan sebagainya akan tidak bisa di hambat karena kebutuhan kalau misalnya batas kota belum jelas belum sepakat dengan tetangga sementara pembangunan jalan terus dikhawatirkan ke depan akan terjadi kondisi kota yang lingkungannya menjadi menurun nah ini klasifikasi kota kota sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas ini standar umum artinya bukan Indonesia tapi universal kota metropolitan lebih dari 100 juta kota besar 500 juta sampai 101 juta kota sedang 100 sampai 500 kota kecil dan sebagainya perlu diketahui tahun 1970-an kota Semarang yang sekarang penduduknya ini beberapa juta dulu itu penduduknya hanya 250 ribu ya itu kira-kira ya termasuk masuk kota besar kurang dari 500 ribu tapi dulu sudah disebut kota besar jadi perlu diketahui bahwa standarisasi di dalam ukuran kota pun dinamis berikutnya berdasarkan fungsi ini untuk Indonesia ada kota yang sebagai pusat kegiatan nasional ini Jakarta ada pusat kegiatan nasional di dalamnya ada fungsi pemerintahan dan fungsi kota dagang ada pusat kegiatan wilayah ini di kota provinsi pusat kegiatan lokal dan sebagainya tentunya satu negara dengan negara lain sistemnya akan berbeda-beda pasti Indonesia ini adalah negara dengan sistem perencanaan dan sistem plastifikasi kota yang termasuk kompleks kalau kota negara lain yang mungkin wilayahnya tidak terlalu luas dan tingkat homogenitasnya tinggi maka sistemnya akan lebih sederhana seorang pakar namanya haris dan ulman mengklasifikasikan kota menjadi central basis kota sebagai pusat pelayanan terhadap hinterland daerah belakangnya atau kota transportasi ini kota yang kalau kita jalan berhenti istirahat makan dan seterusnya dan yang ketiga ada kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus seperti kota militer kota pendidikan kota mungkin ada kota kesehatan sekarang ini dan sebagainya berikutnya kota sebagai satu sistem itu terdiri dari berbagai elemen seperti kita katoi pengertian sistem itu adalah satu satu satuan yang terdiri dari elemen-elemen dan elemen-elemen itu dihubungkan dengan network untuk mencapai satu titulan tersebut nah ini berbagai pakar mencoba untuk melihat kota dengan berbagai elemen dan namanya dosyadis ini melihat kota terdiri dari alam manusia antropos masyarakat ruang kehidupan ini maksudnya bangunan ya dan jaringan kids lebih sederhana kota ada ada tempat ada tempat ada pekerjaan ada orang kalau gak ada kerjaan orang pasti kembali ke desa Kevin Lynch ini lebih melihat dari segi visual visual itu kalau orang datang melihat oh ini kota itu terdiri dari ada jalan ada pinggirnya batas kota dengan desa ada sub-sub listrik ada pusat-pusat biasanya perempatan dan sebagainya dan ada landmark landmark itu satu tanda satu tubuh menara masjid apa penggunaan kerjaan yang menjulang tinggi dan sebagainya tanpa landmark kota itu akan menjadi kata dan justru disini kalau perkembangan kota tidak terkendali dengan baik ya orang masing-masing di-cuffling dibangun dengan izin ataupun tanpa izin dan ini tidak terkendali menjadi puluhan hektare ratusan hektare mereka tidak memikirkan adanya landmark apa yang terjadi orang yang masuk kawasan permukiman itu itu tidak bisa keluar kenapa tidak ada tanda-tanda itulah penting salah satu pentingnya perentanan kota khususnya yang terkait dengan aspek visual itu gunanya kegunaan dari adanya menara dan sebagainya elemen kota yang membentuk kota ini secara umum terdiri dari pusat kegiatan nah ini biasanya kalau kita mengunjungi kota yang baru ingin datang ke situ untuk liat-liat atau berbelanja dan sebagainya ada kawasan fungsional ada pemerintahan perdagangan sekolah kesehatan dan adanya jaringan ya network ini ini beberapa sistem elemen kota yang tadi ringkasnya merupakan this nature anthropocity shell network Patrick please network work Kevin Lynn past at district north landmark ada juga pakar perkotaan Indonesia ini senior di kampus itu dia melihat Wisma Marga Suka dan Penyempurna ini saya kira backgroundnya Javanese Culture ini nah penyempurna berikutnya dikembangkan tentunya di kota rusada tempat spiritual yaitu takwa masjid atau gereja rusada tempat kesehatan hal yang penting untuk mengenal satu kota itu adalah bentuk kota kota yang tumbuhnya bebas kadang-kadang kurang terkendali bentuknya bisa seperti ini terpetah-petah ini barangkali di Kalimantan untuk sampai saat ini nanti ke depan kalau ternyata itu kotanya di Kalimantan pasti perencanaan akan lebih terarah bentuknya terpecah ada pusat kota terus tiba-tiba ada jalan ada permukiman dan sebagainya ada yang bentuknya seperti rantai sepanjang jalan karena di luar itu masuk ke dalam tunda hutan ada kota yang tiba-tiba di tengahnya ada jalan tol ini terbelah jadi untuk saling berkumpul di pergunjur ada tembatan ada yang berkumpulnya seperti itu pelar pada pusat-pusat karena pusat-pusat itu ingin saling berhubungan utung-tungnya mereka berhubungan juga ada yang sudah mulai terentana walaupun tadi pasien kota berbentuk rantai itu sudah direncana dengan baik ini seperti kita ada seperti kota pulau ini terutama kalau kondisi topografinya tidak rata ada seperti bintang ini kalau sudah masuk tangan-tangan para perencana dengan tentunya urban design atau profesi perencana kota ini di dalamnya selain untuk fungsional supply and demand dan sebagainya tentunya ada juga sentuhan-sentuhan teknis kadang-kadang sentuhan teknis itu ada fungsi dari uang fungsi dari seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk membangun ini bentuk kota lain secara abstrak oh ini kota kita bikin seperti bujur sangkar ini kita bikin bulat dan sebagainya nah bentuk pemerintahan ini sangat berpengaruh terhadap bentuk kota kalau dulu dimana kota-kota itu pemerintahan itu kerajaan raja sultan itu punya pengaruh besar terhadap bagaimana bentuk suatu kota kadang-kadang ya sesuai dengan selera raja atau selera bahkan sampai tahun 80-an itu ada namanya rencana strategik perkotaan dimana sebagian setiap wali kota ataupun bupati itu punya otoritas untuk memunculkan kota itu ada kota yang dia pimpin misalnya ada wali kota senangnya bikin patung dia bikin patung dimana-mana ada wali kota yang senangnya bikin taman dia bikin taman dimana-mana gitu namun sekarang insyaallah Indonesia semakin demokratis dimana perhentanaan kota itu harus disepakati di parlemen di DPR DPRD dan disahkan oleh wali kota jadi sekarang seorang wali kota seorang bupati seorang gubernur tidak boleh semena-mena untuk menentukan kota menurut kehendak dia selain pola tadi itu ada rumus-rumus atau konsep struktur kota yang efektif ini tiap-tiap pakar dan para pengikutnya memiliki mempunyai apa konsep yang mendasar yang pertama seperti guridis dan para pengikutnya dia melihat kota sebaiknya bentuknya konsentrik ini ada pusat di tengah ini kalau asumsinya lahannya itu datar ada perumahan perumahan pun juga tidak boleh bervariasi ada yang covering besar covering sedang covering yang lebih kecil terus ada zona-zona transisi itu bentuknya melingkar ada yang lebih senang kota ini adalah sektoral karena antar penduduk dengan berbagai tingkat pendapatan pun saling membutuhkan ada pusat tetap di tengah terus ada zona transisi ada tempat ini bisa kita ada tempat industri juga di bagian pekot tertentu saya selesaikan dulu baru nanti ini ada yang kota mungkin seperti Jakarta atau Kemarang atau kota-kota lain yang tumbuhnya pusat-pusat itu secara tidak beraturan baik karena masalah kondisi alam ada berbukit bergunung ataupun karena perbedaan inisiatif dari penduduk penduduk setempat itu kota dengan berbagai pusat atau multiple nuklei atau kota dengan pusat-pusat ganda nah kepada para peserta ini biasanya kalau saya memberikan pelatihan kepada para siswa yang akan mengikuti alumni geografi internasional dan sebagainya mereka saya beri PR PR-nya itu pelajari peta-peta dari berbagai kota dan coba dilihat apakah ini konsentrik atau sektoral atau multiple nuklei walaupun tentunya tidak selalu persis seperti konsep teoretis nah ini kota atau permukiman kota itu tadi saya sebutkan mengikuti life cycle dari kecil tumbuh-tumbuh jadi besar maka ini ada berbagai sistematika tumbuhnya kota dari tempat yang terisolasi menjadi kampung kampung menjadi desa menjadi kota kecil kota besar dan seterusnya konurbasi konurbasi itu kota-kota berbentetan seperti Jakarta Depok Tangerang Bekasi dan sebagainya ini seorang arsitek memberikan istilah ada istilah saintifik Polis 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 Kota Metropolis Megapolis ini saya kira dulu itu adalah Jakarta tahun 70-an saya kerja praktek di Perumnas kita bangun komplek perumahan di Bekasi di Tangerang di Depok di Bogor juga maka ada Metropolis Jabutabek Jakarta Bogor Tangerang Bekasi sekarang ternyata Depok itu tumbuh lebih besar dari yang diperkirakan Bogor karena lahannya relatif ini ya terbatas Bekasi tumbuh begitu hebat seperti kota ini menjadi Megapolis Megapolis ada Tianopolis seperti di New York sana kota-kota kecil bergabung menjadi kota besar dan Megapolis ini penarapan dari life cycle kota itu bisa oh ini kota masih bayi ini biasanya bisa dilihat di komplek-komplek permukiman yang baru New Town sekarang ada pengembang-pengembang yang yang cukup memiliki modal dia membangun kota dari nol infantil bayi berkembang lagi menjadi kota remaja ya ini mulai ada fasilitas-fasilitas yang lebih menjadi kota yang matang ya dan kalau kota yang sudah matang berkembang suatu saat pengembangnya sudah laku semua lahannya dibeli dan mungkin juga kurang diurus kota itu bisa menjadi kota yang tua yang senil yang mulai mulai terjadi kerusakan-kerusakan nah perencanaan kota yang bagian dari materi hari ini itu bukan satu-satunya kunci untuk pembangunan kota yang baik setelah direncanakan perlu ada pengelolaan dan pengendalian ini biasanya pengelolaan infrastruktur dan transportasi pengembangan komunitas kota isu kesehatan dan lingkungan kota yang sekarang lagi karena matalah wabah itu bagaimana ke depan kota kita kota di dunia di negara berkembang di negara maju ciri khas kota negara berkembang ini para pelaku ekonomi maupun kegiatan sosial lainnya itu ada yang formal dengan berbagai jenis dan ada yang informal persentase keinginan pemerintah itu semuanya formal kenapa kalau formal itu kan pajaknya masuk kalau informal kadang-kadang agak tapi itu ciri khas kota-kota di di Asia Tenggara di Amerika Latin di Afrika ini superkotaan urbanisasi tadi disebut dan ternyata secara digrafikan pertumbuhan kota itu seperti ini jadi dengan bertambahnya tahun sedikit jumlah penduduknya naik menjadi tinggi ya termasuk di Timur Tengah ini banyak bangunan-bangunan tinggi orang di luar orang Arab di luar warga negara Timur Tengah mungkin mereka terparek tinggal-tinggal di Timur Tengah maka mereka jadi urus organisasi di sana oleh karena itu tren di negara-negara Timur Tengah yang notapin tadinya majoritas muslim itu mulai juga ada penduduk imigran yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda mau tidak mau di Timur Tengah sekarang ada gereja ada wihara dan seterusnya nah itu dinamikannya seperti itu seperti kita ketahui di Indonesia juga sekarang juga tidak steril banyak juga tenaga kerja dari luar negeri yang masuk ke Indonesia tentunya masuklah kita ke pendekatan yang namanya kompleks YELAYA sebagai profesional itu adalah fakta dan kita harus hadapi ini dengan orang berkumpul di satu kawasan maka pasti suhu di tengah kota akan meningkat ini juga menjadi satu permasalahan loh tidak kita di dalam kota ada AC iya panas itu kekal jadi kalau di gedung yang tinggi itu ada AC dan nyaman di dalam panasnya itu keluar dan keluar itu membuat suhu kota menjadi tinggi urban stroll ini kalau kota tidak terkendali orang kita membangun seenaknya ini perencanaan kota ini ada satu proses bagaimana secara politis secara teknis bagaimana lahan ke depannya harus diatur ini gak akan pernah gak akan pernah berhenti pertama tentunya status dari lahan nah khusus untuk Indonesia konon kabarnya di Indonesia ini ada 200 sultan 200 ini dengan berbagai mata-mata setelah diperintah oleh Belanda yang mengenalkan yang namanya hukum sripil dengan hak atas tanah seperti itu begitu kita merdeka karena hukumnya kita juga ambil dari hukum sripil maka setiap orang yang membeli lahan dan disertifikatkan maka terjadilah proses dari adat ke bentuk tersertifikat sehingga dalam kenyataannya termasuk juga khususnya di Kalimantan sudah bisa amati mana lahan yang sudah bersertifikat mana yang belum berikutnya masalah infrastruktur fasilitas tumum kira-kira dua bulan yang lalu saya ke Kalimantan ada satu kawasan pendidikan yang cukup luas 20 hektar ternyata di dalamnya ada jalan jalan-jalan yang kewajiban membangunnya itu adalah pemerintah nah ketika pemerintah belum masuk maka jalan itu lembaga itu belum berani membangun tetapi mereka membangun sesuai dengan yang jadi kewajiban yaitu bangunan kelas bangunan perumahan dan sebagainya apa yang terjadi ya jalannya menjadi tidak teratur mereka menunggu bahwa nanti proyek pemerintah akan masuk dan jalan kenapa mereka tidak bikin kalau mereka bikin mereka itu masuk ke dalam otoritas orang lain jadi organisasi ini menjadi sangat komplek demikian juga infrastruktur yang lain bagaimana menyusun perencanaan ya ini sebagai perencana menyusun perencanaan kota itu ada satu kegiatan ilmiah jadi harus dimulai dengan pemusahan tujuan survei analisis berfikir strategis dan memunculkan satu bentuk apa rentana kota ini waktu semakin nah ini adalah yang namanya proses perencanaan kota yang paling sederhana ya kota ini mau jadi kota apa ini idealnya harus disepakati oleh penduduk kota itu kumpulkan data ini data-data yang muncul dari substansi geografi yang lain dilakukan analisis analisis ada ekonomi sosial bidaya fisik setelah lain dari itu semua dilakukan satu bentuk rencana yang disajikan baik secara deskriptif dengan tulisan secara map dengan gambar dengan peta mungkin kalau perlu dengan market kota supaya investor tidak tertarik untuk ikut membangun sekarang dengan audio visual ya begitu rencana jadi pemerintah kota itu bisa menyalakan atau ruangan untuk penduduk keluar masuk melihat memberikan masukan dan sebagainya sehingga rencana ini menjadi semakin matang walaupun ini belum dijalankan di semua kota di Indonesia nah ini materinya sudah masuk ke materi apa rencana kota S1 S2 yang saya kira tidak akan ditanyakan di olong RDP terapi tetapi perlu diinformasikan proses perencanaan ini adalah yang basicnya di dalam prakteknya menjadi rumit sekali nah orang menyusun rencana apa hasilnya secara umum yang global itu kalau kita mengunjungi satu kota mana master plan kota kita akan lihat atau detailnya lebih detail kalau di Indonesia saat ini dengan bentuk rencana kota itu diberi istilah RTRW bentuk rencana kata ruang wilayah provinsi kabupaten dan kota ini biasanya substansinya isinya hanya pola ruang dan struktur ruang tadi kita sudah lihatkan polanya bagaimana tidak boleh terlalu detail karena kalau terlalu detail nanti baru kota yang besar dipecah-pecah menjadi bagian wilayah kota dengan rencana detail tata ruang untuk kawasan tertentu kawasan ekonomi khusus kawasan industri dan sebagainya itu ada namanya rencana strategis nah ternyata kota yang direncanakan itu juga tidak direncanakan dibangun selesai tidak tapi ada perubahan-perubahan yaitu apalagi kota-kota yang dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka maka pasti ada mengalami bagian-bagian yang mengalami obsolete yang hancur yang ditinggalkan dan sebagainya maka itu perlu adanya permataan kota nah disini teori perencanaan tidak akan diberikan sangat mendalam di geografi yang penting pengertiannya aja plan perencanaan is a mental preparation for action rencana itu ada persiapan mental untuk melakukan sesuatu kalau orang mau membangun kota ya harus punya persiapan mental apa persiapan mentalnya yaitu rencana ada teori lokasi dan pola geruangan ini nanti secara detail bisa ditahat ada sistem perumahan sistem perumahan itu apakah sesuai dengan income sesuai dan seterusnya ada perentahan transportasi dengan modes of transport moda transport ya kereta api apa kendaraan darat ya mobil bahkan kota-kota tersebut masih mempertahankan desa sepeda ya kemarin kita walaupun ini masih ada polemik juga apakah di Jakarta harus ada jalur sepeda kata presiden nanti dibikin eh dibangun eh ternyata harus dirubah dan sebagainya nah kota pun tidak tidak bisa berkembang secara tenang karena di bawah permukaan bumi itu terjadi proses-proses yang bisa menimbulkan kebencanaan apakah itu bencana gunung berapi maupun banjir ya ini nanti secara khusus akan dibahas oleh Profesor Yunun karena kota itu adalah rumah kita semua penduduk juga harus diberi peran diberi hak dan kewajiban untuk ikut berpartisipasi di dalam perintahan mudah dikatakan tapi sulit untuk dilaksanakan karena di dalamnya ada struktur organisasi yaitu organisasi pemerintahan yang backgroundnya adalah politik maka di dalam perintahan kota pun peran politik juga cukup besar bagaimana apa itu permandaan kota bermanfaat nanti kita kita lihat secara satu persatu nah khusus untuk Indonesia Indonesia itu negara dengan panjang panjang jumlah pulau terbanyak tentunya kawasan pasifir itu menjadi bahasan yang khas apa itu permandaan kota yaitu ini berbagai jenis saja pada pada prakteknya apa yang dilaksanakan itu kadang-kadang identif ada konservasi yaitu kota-kota yang perlu dikan konservasi pertama untuk mentegah kota dari bencana alam atau dari estetika tersebut yang kedua preservasi ini kita mewarisi kota dari zaman kolonial dari zaman kerajaan dan sebagainya apakah bangunannya ini harus diseleksi mana yang harus dipertahankan mana yang harus bisa dihanturkan rehabilitasi ini untuk bagian kota yang mengalami penurunan lingkungan ini perlu dilakukan rehabilitasi rekonstruksi ya kadang-kadang ada kota dengan struktur karena satu bentan atau penggunaan lama-lama mengalami keautan perlu dikonstruksi renovasi ya fungsi kota berubah maka perlu ada di renovasi gentrifikasi struktur fisiknya tetap tetapi fungsinya yang berubah reklamasi seperti contoh yang ada di Jakarta atau di pantai-pantai itu dibangun kawasan pantai diuruk dan menjadi satu kompleks permukiman kenapa ini terjadi karena nilai tanah dan harga tanah di daerah terbangun sudah naik sementara mereka membutuhkan tambahan lahan maka dilakukanlah reklamasi ini contoh satu bentuk gentrifikasi ya di atas sudah mulai kumuh dirubah ke bawah jadi bentuknya tidak berubah tetapi fungsinya yang ini kalau di Indonesia bisa dilihat di kota Bandung di Semarang kota lama di kota lama di Jakarta ini hanya sepintas bahwa ternyata dari kurang dari 100 tahun terjadi pertumbuhan kota yang bukan main tahun 50-an kalau orang bilang kota besar New York London 20 tahun kemudian berkembang ada Tokyo negara Asia ada Paris bahkan di apa negara yang berkembang pun sudah ada kota-kota ada Bicung, Jopola dan seterusnya 20 tahun kemudian itu berkembang lebih banyak lagi tahun 2000 dan seterusnya kota-kota di ASEAN seperti saya bilang ya mungkin ini ASEAN Amerika Latin dan Afrika pada dasarnya ada kota-kota besar atau Primit City seriasa Primit City itu fungsinya pemerintahan dan perdagangan jadi di dalam satu kota seperti Jakarta Pemerintahan Indonesia dan perdagangan Semarang Ibu Kota Provinsi dan Kota Dagang Surabaya dan di Kota yang sudah lebih maju biasanya Ibu Kota Pemerintahan itu berbeda dengan Kota Dagang bahkan kadang-kadang Kota Dagang yang menjadi sangat besar Amerika Kota Pemerintahan Washington DC itu penduduknya 100.000 yang kira New York penduduknya jutaan di Pantai Barat ada bahkan kadang-kadang Ibu Kota Pemerintahan tidak begitu terkenal yang namanya Sacramento penduduknya yang besar justru di Los Angeles setelah hampir 100 tahun negara-negara berkembang pun mulai berpikir untuk adanya pemisahan Malaysia sudah melakukan Indonesia baru sekarang apakah nanti kota yang di Kalimantan ini kota pemerintahan saja sementara kota bisnis juga di Jakarta apakah juga nanti ada ada kota dan juga di Kalimantan ini satu hal yang perlu dibahas dan dibahas terus sebelum nanti terjadi kekeliruan ada contoh ini di apa Maluku Utara itu ada Ternate ada Tidore Ternate itu tadinya Ibu Kota apa Provinsi tapi yang dibangun yang dibangun diseberang karena pulau Halmahera itu lebih besar dibangun namanya Sovivi Kota Baru ternyata para ASN masih tinggal di Ternate jadi setiap pagi dia harus ngeberang dan sebagainya ini menjadi untuk sementara transisi masih belum efektif demikian juga mungkin nanti kalau di Kalimantan ada Ibu Kota akan terjadi sekian tahun atau sekian puluh tahun masa transisi itu Kota Primat yang kedua penduduknya tentunya besar ada pelabuhan jadi gabung nih pemerintah dan bisnis posat industri tapi juga sisat sosial budaya nah ini kaitannya ini waktu ini semakin tapi nanti akan saya beri kesempatan juga untuk dialog ya kalau diperlukan apa hubungannya geografi dengan pembangunan perkota ya dengan kita menganalisis kota dengan ilmu geografi maka kota agama semakin lebih asertif terorganisir demikian juga geografi dapat organisir manajemen sumber daya ini terutama dari sisi geografi sosial geografi mungkin kan pemecan masalah perkotaan lebih mudah ya dengan tentunya ada teori-teori geografi fisik maupun geografi sosial geografi ini punya fungsi menjaga kestabilan sosial dalam perencanaan nah kita lihat contoh ini tentang perencanaan transportasi jadi elemen kota yang paling penting itu adalah transportasi dan land use penggunaan lahan ya itu pengetahuan transportasi dengan berbagai jaringan ya tadi sudah saya jelaskan dengan meningkatkannya dinamika penduduk ya maka kota itu cenderung menjadi transit oriented development ya ini di Indonesia ini presiden ya atau pemerintahan sekarang sangat bersemangat karena kalau infrastruktur transportasi dibangun ekonomi akan tumbuh ini nanti dampaknya akan terjadi satu dinamika penduduk ya yang sifatnya penduduk tinggal di satu tempat dan apa bertransportasi untuk menikah kehidupannya ataupun penduduk itu tinggalnya berpindah-pindah nah kalau sudah terjadi proses seperti yang terjadi di Amerika seseorang itu mungkin setiap tahun atau setiap berapa tahun kerja pindah pindahnya di negara bagian yang berbeda dan sebagainya kalau sudah masuk ke fase itu maka administrasi perkotaan akan menjadi semakin kompleks ya akibat mudahnya transform hanya sekarang ini karena adanya wabah covid jadi mobilitas penduduk relatif agak bisa dikendalikan kebencanaan ini saya kira secara lebih khusus Profesor Yunon akan menjelaskan ya jadi saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tapi yang hanya memberi catatan bahwa Indonesia ini masuk dalam ring of fire artinya ini nanti mau tidak mau akan terjadi apakah itu bencana gempa bumi bencana gunung meletus dan sebagainya oleh karena itu perlu satu kesiapan ya karena bencana jenis itu juga unpredictable tidak bisa di sama selain itu karena kita negara kepulauan dimana air laut itu mengalami dinamika pasang surut ya apalagi nanti ada pentairan es di putub utara dan selatan bisa saja terjadi proses banjir serta bencana mungkin sosial ekonomi yang lain nah seperti yang saya bilang bahwa karena kota adalah milik rakyatnya maka tentunya rakyat harus ikut juga di dalam perencanaan bukan hanya raja presiden yang berkepentingan membangun kota yaitu secara top down tetapi seluruh penduduk itu punya hak untuk ikut membangun kota atau bottom up ujung-ujungnya pembangunan kota itu harus ada kesepakatan antara top down dan bottom up karena pelayanan kota ini justru yang lebih tahu yang lebih membutuhkan adalah rakyat atau masyarakat ini mudah untuk disampaikan tapi sulit untuk dilaksanakan karena dokumen perencanaan kota itu itu kan para perencana dibayarnya dari APBN lah katakan karena itu dengan bentuk-bentuk kontrak meskipun di dalam penyusunan perencanaan itu harus ada partisipasi masyarakat komunikasi publik dan sebagainya yang sebetulnya bervariasi dari satu kota dengan yang lain tapi apakah anggaran dan kemampuan profesional ini bisa mengakomodasi ini juga menarik untuk didiskusikan ya nah di dalam partisipasi masyarakat minimal ada informasi yang mengalir dari bawah ke atas sebetulnya di dalam proses perencanaan di Indonesia secara administratif itu sudah ada jalurnya yaitu yang namanya rakor bank lapat koordinasi pembangunan yang dimulai dari diskusi tingkat RT naik ke RW naik ke TISA dan seterusnya itu secara mekanisminya begitu tapi dalam prakteknya mungkin tidak semudah untuk dikatakan oleh karena itu kepada para siswa yang ikut pelatihan geografi perkotaan itu saya sarankan kalau pulang ke kotanya supaya mereka datang ke Bapeda atau ke pemerintahan kota untuk pertama melihat ya membaca ya mengetahui kota ini mau dikemanakan 5-10 tahun yang akan datang dan lebih lanjut lagi mereka kalau bisa diundang untuk kalau ada diskusi-diskusi tentang perencanaan nah ini sikap pemerintah juga berbagai macam ada yang open terbuka ya tapi ada juga yang masih pegang kalau kita sangat terbuka dimana di kota itu terdiri puluhan ratusan organisasi maka rencana itu tidak akan selesai karena setiap saat harus membuka untuk partisipasi publik maka mereka menjadi lebih otoriter jadi ini juga dari sekian ratus kota di Indonesia itu masih ada berbagai variasi di dalam memaknai tentang partisipasi ini nah di luar negeri kalau yang sangat hati-hati untuk membuat satu jembatan misalnya itu diperlukan tiga tahun untuk menampung partisipasi masyarakat dan untuk supaya mereka tidak ketewa dan sebagainya bahkan tidak menuntut ke pengadilan di satu kota di Belanda bahkan di alun-alun mereka punya satu bangunan diisi berbagai konsep perencanaan kota masyarakat dipersilakan untuk datang mengisi buku tamu dan memberikan komentar dan ini terjadi beberapa tahun sebelum rencana ini betul-betul dipastikan diterima oleh seluruh masyarakat nah untuk Indonesia sepanjang yang saya tahu yang membuka seperti yang adalah bangunan seperti itu di Semarang ada di di Bandung ada tapi juga pengunjungnya masih sangat terbatas mudah-mudahan ke depan masyarakat lebih bisa berpartisipasi secara cerdas di dalam pembangunan kota kalau berpartisipasinya hanya untuk mengatalkan nah ini ya oleh karena itu pada siswa tolong dianjurkan kalau misalnya ibu bapak ini mengacar katanya lah ada 20 siswa tolong mereka ditugaskan untuk mempelajari dokumen perencanaan di mana kota mereka berada dan juga akan lebih bagus lagi kalau sampai mereka ikut berpartisipasi memberikan masukan-masukan ya ini apa yang saya sampaikan ini kunci-kunci partisipasi setiap harga memiliki suara yang kedua tunduk kepada hukum yang ada kalau di Indonesia ada undang-undang ada peraturan presiden ada gubernur wali kota dan sebagainya yang ketiga adanya keterbukaan ini sikap pemerintah daerah sangat diperlukan bukan terbuka untuk ditampung tapi tidak dilaksanakan tapi ditampung dipikir dan diambil yang bagusnya tanggap tanggap terhadap suara dan potensi masyarakat ini kaitannya dengan pendidikan juga semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka partisipasi ini akan semakin baik bagi pertumbuhan kota berorientasi pada kesepakatan bersama jadi wali kota atau bahkan bewan sekalipun tidak boleh memaksakan pendapat terus penerapannya juga secara bertanggung jawab perlu ada konsep-konsep keadilan juga dilakukan secara efektif dan efisien nah ini sudah kembali kepada kita kepada ibu bapak guru sekalian untuk menghayati sampai sejauh mana kota di mana kita tinggal itu membuka diri untuk adanya partisipasi masyarakat nah disini justru harapan saya bukan hanya kepada para siswa tapi kepada para guru ini juga mudah-mudahan ikut aktif juga di dalam perencanaan kota ya istilahnya menjemput bola datang ke Bapeda ke dinas-dinas teknik untuk berdialog tentang masalah perkotaan nah dalam kondisi yang belum sempurna kita di apa dibombardir lah istilahnya di dengan berbagai macam konsep-konsep baru ini smart city kota cerdas itu satu kota yang di dalam pengembangannya sangat apa didasarkan pada teknologi komunikasi ini banyak kota-kota di Indonesia bilang mereka kota ini kota cerdas itu harus dibuktikan juga dengan berbagai kenyataan green city kota hijau bahkan kalau ruang terbuka hijau nya masih sedikit 10% atau kurang dari 30% itu harus dibangun kebun di atas atap rumah di dinding dan seterusnya sebenarnya ada contoh-contohnya nanti kalau ada waktu kita lihat urban heritage orang sudah mulai sadar bahwa bangunan-bangunan kuno arsitektur kuno yang terbengkale dan sebagainya ternyata memiliki nilai historis ada nilai numismatik yang kalau mereka dihancurkan maka nilai itu akan nilai kota itu akan turun maka betulah kota-kota kayak di Semarang kota lama di Jakarta dan di kota-kota yang lain kota yang tumbuhnya kurang begitu menarik itu mendorong pemerintah kota untuk bagaimana ini kota ini harus di rebrand misalnya menjadi kota wisata atau bahkan sekarang ada desa wisata atau kota industri kota whatever new brands ya merek atau citra kota baru ini bisa menarik bagi pertumbuhan kota itu sendiri tapi yang perlu diingat bahwa kota dengan penduduk yang sangat besar itu akan memunculkan adanya kesenjangan antara yang sangat kaya dengan yang sangat miskin oleh karena itu pemerintah harus terus-menerus mempunyai program-program ya terutama ini di dinasosial atau kementerian sosial untuk supaya terjadi pemerataan pemerataan organisasi keagamaan dan sebagainya yang sangat diputukan seperti di agama Islam ada zakat ada korban dan sebagainya ini pada dasarnya adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat saya kira secara garis besar itu yang bisa saya sampaikan mungkin kalau ada pertanyaan baik bisa disampaikan secara alisan langsung ataupun bisa secara tertulis dan kita akan manfaatkan sisa waktu yang ada saya kembalikan kepada moderator untuk untuk bisa memfasilitasi diskusi silahkan atau bisa juga langsung juga boleh silahkan moderator oke baik terima kasih kepada Bapak Selamat Bisri atas pemaparan yang sangat luar biasa tentang geografi perkotaan permajaan maupun perencanaan ya Pak mungkin filenya bisa diberikan Pak kepada Panitia agar dikeruskan kepada peserta Pak oke baik untuk itu langsung saja kita buka sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja tulis nama dan asal sekolah pada kolom komentar kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk sesi tanya-jawab kali ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 15 menit maka dari itu silahkan manfaatkan kesempatan kali ini untuk langsung bertanya untuk bertanya silahkan tulis nama dan asal sekolah di kolom komentar kalau bisa videonya dibuka kalau memungkinkan boleh sangat boleh silahkan on cam dan mik kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya selamat menikmati oke ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Yaakob dari SMA 1 Kota Bangun izin bertanya untuk praktekan ini seperti apa suaranya hilang ya halo ya oke Pak ini ada pertanyaan dari Bapak Yaakob dari SMA Negeri 1 Kota Bangun izin bertanya untuk praktek Olimpiade Materi Perkotaan ini seperti apa ya Pak biasanya oh ya atau kalau masih ada yang lain oke jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis nama dan asal sekolah di kolom komentar jika memungkinkan untuk langsung on mic dan on cam dipersilahkan mungkin sembari menunggu pertanyaan selanjutnya mungkin boleh dijawab Pak untuk pertanyaan dari Bapak Yaakob dipersilahkan sebentar ini ada contoh ya nah ini salah satu kelihatan ya sudah kelihatan ya Pak Yaakob terutama sudah terlihat Pak Oke ya ini saya ambilkan contoh sejuat ya satu latihan untuk Olympia de Geographie bagi para seserta ya tapi dalam bahasa Inggris tidak apa-apa karena nanti dalam kompetisi internasional juga demikian ini tentang ekskursi smart city ya ini karena seperti yang saya bilang ini muncul ide-ide baru justru di Olympia de ini kedalaman teori penyusunan perusahaan itu tidak dibahas tetapi yang baru-baru ini justru yang harus diketahui jadi sesuai harus selain juga untuk buka-buka ya ini ini pertama ya saya coba jelaskan dalam bahasa Inggris ekskursi smart city ekskursi itu jalan-jalan lah isilahnya bisa smart city bisa green city bisa yang lain tapi kebetulan ini yang terkait dengan smart city pertama dijelaskan smart city adalah satu isi yang muncul yang berkaitan dengan manajemen kota terutama yang terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan yang tumbuh dengan cepat yang ini merupakan satu istilah bagaimana memanage kota bagaimana ini dengan munculnya berbagai masalah jadi bukan bagian satu perencanaan strategis jangka panjang kalau disebut jangka panjang itu 25 tahun 20-25 tahun nah ekskursi ini pertama diharapkan peserta itu untuk jalan-jalan ke satu kawasan nah ini kebetulan kawasan Jakarta setelah itu diminta untuk menjelaskan apa hasil pengamatannya secara ringkas itu untuk yang pertama yang kedua diminta untuk mencoba melihat ramification itu percabangan dari masalah Jakarta yang terkait dengan smart city ini smart city ini memang kebetulan di kasus ini satu konsep penerapan teknologi informasi tetapi kadang-kadang supaya tidak terlalu berat soretlah smartnya ekskursi kota gitu jadi siswa diminta untuk keliling kota dan menjelaskan apa yang dia alami secara ringkas ini yang bisa menangkap permasalahan kota bisa menangkap eksistensi kota secara baik pasti dia akan bisa menjelaskan secara ringkas tetapi padat nah selanjutnya diminta mengurekan ini sebab akibat misalnya semarang kenapa sering terjadi banjir oh banjir ini karena adanya rob tapi juga karena ada sampah karena ada kenapa ada sampah karena tidak disiplin membuang sampah dan seterusnya nah pada tahap kedua sebetulnya ada satu metode yang sebut logical framework approach yang untuk diterapkan oleh karena itu di di pelatihan siswa LFA ini kita coba lakukan gitu secara partisipatif itulah sebabnya dalam kondisi wabah ini kita tidak bisa tatap muka jadi metode ini tidak bisa kita lakukan setara langsung gitu ya tapi kalau tidak pakai metode ini pakai logika biasa saja karena logical framework approach pun itu basicnya adalah masalah berpikir logis yaitu melihat sebab akibat dari munculnya permasalahan itu ini kalau perlu apa rangkaiannya bisa cukup panjang dan luas yang kadang-kadang disebutnya adalah pohon masalah tanpa mengenal apa metode ini pun ya terutama asesua SMA itu diharapkan bisa memunculkan berpikir kreatif dan melihat hubungan sebab akibat dari situlah kita nanti bisa nilai selanjutnya dari berbagai permasalahan itu yang ketiga mereka mereka supaya mengembangkan satu bagaimana memecahkan berbagai permasalahan itu yaitu dengan menyusun hirarki apa ini disebut objektif tris itu secara teoritis artinya setelah dia keliling lihat kota memberikan kesan lihat sebab akibat dia bisa menjelaskan kedepan kota ini harus begini gitu harus begini atau vision atau mission ini biasanya di tiap kota dia tiap kota pun sekarang juga punya misalnya kota atlas atlas itu aman tertib dan sebagainya dan sebagainya kota ibadah kota beriman dan sebagainya tapi yang disampaikan oleh seswa bukan yang sudah ada tetapi berdasarkan kreativitas mereka nah dari visi itu supaya dijabarkan ke dalam misi-misi misi dari misi dijabarkan ke dalam tujuan dari tujuan ke dalam sasaran yang lebih konkret dari sasaran ke dalam paket target jadi ini yang di yang dinilai adalah kemampuan untuk melihat masalah dan kemampuan untuk memecahkan masalah nah berikutnya dari itu dia diharapkan menunjukkan prioritas apa yang akan dipanggung misalnya dia melihat ini perumahan umuh ya bagaimana permasalahannya bagaimana solusinya nah itu berikutnya yang kedua eksersis atau latihan di pasar baru ini di Jakarta ya mereka dibekali satu peta dengan batas-batas tertentu untuk melakukan namanya PRS seorang perencana kota itu itu kalau dia datang ke satu kota di mana dia akan bekerja dia tidak langsung mendata secara terprinci tidak langsung mengambil apa pohon secara detail dia harus melihat hutannya dulu ya istilahnya begitu itu istilahnya preliminary recognition survey yaitu survey pendaluan yang sangat-sangat ringan dulu dia jalan-jalan di kota lihat-lihat gitu terus dia sama juga mendeskripsikan tentang apa yang dia lihat nah dari apa yang dia sampaikan kita bisa menilai bahwa dia bisa menangkap permasalahan ataupun tidak dalam hal ini ada satu cerita seorang planner senior almarhum ini Profesor Wawaw itu bilang begini seorang perencana kota yang baru lulus sekolah nah dia kalau harus melakukan KRS ini seminggu keliling kota kalau saya cukup turun dari pesawat pesan taksi keliling kota kembali lagi ke bandara langsung kembali lagi jadi ini ke ketelitian atau kepekaan seseorang itu berbeda-beda jadi ada unsur jam terbang di dunia nah yang ketiga ini kaitan dengan transportasi ini dukuh atas juga ya Jakarta ya ada satu kawasan dukuh atas ini kebetulan satu satu kawasan di Jakarta yang ada keretanya ada jalan ada ada terminal dan sebagainya ya dia diminta untuk mengamati observation dengan mata keliling ya dibatasi waktunya dibatasi ya kawasannya terus supaya dia bisa menjelaskan apa saja yang ada di situ mode transportasi apa saja kendaraan apa saja berikan komen selanjutnya dia diminta untuk melakukan analisis ya melakukan evaluasi penilaian kalau perlu dia bisa memberikan sketch gambar ya sama saja berikutnya supaya dia bisa memberikan solusi yang keempat ini kaitan dengan STBD ya urban stone development satu kawasan yang dibatasi tertentu untuk melakukan observasi tetapi disini bukan hanya observasi ditambah dengan mereka boleh melakukan wawancara ya wawancara terus memberikan penilaian ya masyarakat Jakarta yang mana ini yang mendapatkan keuntungan dari kawasan itu supaya menjelaskan ya supaya bisa menilai plus dan minusnya dari kawasan itu karena di setiap kawasan setiap kota pasti ada plus dan ada minusnya saya kira itu Pak Yaakob saya kembalikan lagi ke moderator oke baik terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari Bapak Selamat Bisri ternyata waktu untuk sesi tanya jawab pada kali ini hanya cukup untuk satu pertanyaan ya Bapak dan Ibu mohon maaf atas kesedihan waktu yang telah diberikan sangat mepet ternyata ada satu pertanyaan lagi Pak Selamat mungkin untuk jawaban bisa diketik saja karena selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari sesi selanjutnya tapi sebelum berakhir oke Pak gimana untuk pertanyaan kedua apakah bisa ditulis di kolom komentar Pak ya baiklah nanti kalau yang lain masih ingin bertanya sampaikan ke moderator nanti disampaikan ke saya nanti saya jawab saya kirim lagi ke pamiti ya itu aja oke baik Pak mungkin bisa kontak melalui email nanti akan kami jawab dan diteruskan kembali kepada peserta oke ya terima kasih senang sekali bisa memberikan pelatihan ini mohon maaf ada kekurangannya karena harus ya harusnya besok tapi menjadi hari ini tapi tidak apa-apa mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lebih khusus lagi kalau bisa tatap muka karena kita bisa banyak melakukan hal interaktif baik terima kasih kepada panitia dan para peserta lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelum berakhir kita akan melakukan sesi dokumentasi dengan Bapak Selamat Bisri untuk itu kepada peserta bisa melakukan on camp untuk tekstik 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 fotonya oke ditunggu sampai 10.02 kepada Bapak Ibu yang belum on camp mungkin bisa on camp terlebih di layar saya akan ada dua slide saya akan mengambil video dengan dua kali oke untuk slide yang pertama satu di sini oke slide kelanjutnya satu dua tiga di sini oke baik terima kasih kepada Bapak Selamat Bisri atas pemaparannya dan jangan lupa masih ada sesi selanjutnya kepada peserta jangan live terlebih dahulu terima kasih Pak oke selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari pembicara kita yang kedua yaitu Bapak Junun mungkin saya share screen terlebih dahulu oke Profesor Dr. Rernat Junun Sarto Hadi MSC lulus studi S1 Geomorfologi Sumberdaya Lahan Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada Indonesia pada tahun 1991 mendapat gelar MSC Geoinformasi untuk Pengembangan Sumberdaya Sekolah Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Institut Teknologi Asia di Thailand pada tahun 1997 dan menyelesaikan Dr. Rernat Geomorfologi Tanah Universitas Leopold Franzens Innsbruck Austria pada tahun 2001 Bapak Junun Sarto Hadi pernah menjadi dosen tamu dengan tugas mengajar membimbing menguji di berbagai lembaga penelitian dan universitas di berbagai negara seperti Universitas Grenoble Perancis pada tahun 2006 Universitas Twentibelenda 2006-2018 Universitas Paris 1 Sorborn pada tahun 1998 Universitas Nagoya Jepang pada tahun 2009 Universitas Chiba Jepang pada tahun 2010 Institut Bioteknologi Thailand pada tahun 2010 Universitas Saint Louis Potosi Mexico pada tahun 2010 Universitas La Trobe Melbourne Australia pada tahun 2010 Universitas Katolik Santiago Chile pada tahun 2011 Kologni University of Applied Science di Jerman pada tahun 2011 sampai 2012 Vietnam Academy of Water Resources Hanoi Vietnam pada tahun 2013 Universitas Kea Tanai Robi Kenya pada tahun 2014 dan Universitas Kobe Jepang pada tahun 2019 Ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya juga telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan di Indonesia melalui berbagai konsultan swasta nasional antara lain PT Wiwa Karman PT Wainado Spektra Terra lembaga dan kementerian seperti BIG BNPB BPN BAPENAS KLHK dan Kementan dan terjun langsung membina desa-desa di berbagai kawasan di Pulau Jawa dan Kalimantan untuk itu langsung saja mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Renat Jun dengan tema yang akan dibawakan adalah bencana dan manajemen bencana untuk Bapak Jun waktu dan media dipersilakan terima kasih rekan-rekan apakah suara saya dapat didengar dapat terdengar Pak Oke Terima kasih jadi tadi sudah dikenalkan komplit oleh pembawa Sarah ini Mbak Melinda Meliana ya ini barangkali dari para pemberi materi saya ini yang punya background geographer yang lainnya itu memang geographer itu sangat luas geografi sangat luas sehingga berbagai bidang ilmu itu sebenarnya ya geografi hanya saja ada satu pendekatan yang yang spesifik ya oleh karena itu saya melalui kesempatan ini berbincang-bincang dengan Bapak Ibu Guru ya Bapak Guru Bapak Ibu Guru Ibu Guru SMA sekalimantan ini saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk apa ya sedikit mereorientasi pendidikan geografi kita atau pemberian pemahaman ilmu geografi kepada anak didik ya saya mohon maaf agak nyimpang sedikit dari yang diberikan kepada saya karena saya itu sebenarnya punya tiga slide yang tiga slide itu nanti bisa saya sampaikan dalam waktu singkat bisa juga saya sampaikan dalam waktu tiga hari tapi dalam konteks ini waktunya singkat sehingga nanti saya mudah-mudahan bisa punya waktu untuk banyak berdiskusi dengan Bapak dan Ibu semua saya yakin para pengajar geografi ini pun juga tidak semuanya itu punya background pendidikan geografi sepengetahuan saya mudah-mudahan apa itu yang di Kalimantan semuanya dari apa itu dulu dari Institut Keguruan Ilmu IBS yang apa itu geografi ya prodinya geografi sebentar saya sharekan skin skin saya dulu dari mana ini kok tidak ada kok tidak kelihatan sebentar terlihat terlalu banyak yang saya buka sehingga tidak muncul oke sudah terus ini apakah sudah muncul share screen saya jadi saya mulai dari sini memahamkan pengelolaan bencana versi geografi jadi banyak sekali versi pemahaman apa itu pengelolaan bencana tetapi apa itu dari perspektif yang tidak jelas jadi artinya background keilmuannya itu campur aduk yang membuat membuat nanti seseorang itu bicara tidak berbeda dan itu membingungkan apa itu pengguna ya usernya saya mohon maaf apa itu powerpoint saya sebagian besar pakai bahasa inggris tapi nanti ada bagian yang berbahasa Indonesia mudah-mudahan ada jadi apa itu apa itu geografi geografi is a science of managing life layer jadi bagaimana ilmu mengelola lapisan kehidupan lapisan kehidupan itu yang ada di permukaan bumi ini baik yang ada di bawah maupun di atas dekat permukaan jadi kita kalau mempelajari atmosfer atmosfernya yang dekat permukaan jadi berbeda dengan ilmu atmospheric science itu berbeda karena kita punya khasan adalah di life layer di mana di situ masih ada kehidupan kalau nanti sudah tidak ada kehidupan itu bukan geografi demikian juga yang ada di bawah permukaan yang di bawah permukaan itu kalau dia sudah tidak ada kehidupan tidak ada akar tanaman tidak ada mikrobia yang dapat hidup di life layer itu maka itu ranahnya teman-teman geologi batuan-batuan yang keras yang di situ tidak ada kehidupan itu bagiannya teman geologi tapi geografi itu adalah life layer pada intinya kadang-kadang itu ilmu memang sedikit ekspansif sedikit ekspansif karena sebenarnya dasar ilmu-keilmuan itu sama terus kemudian bisa ketika dia sudah menguasai pada satu bagian dia bisa ekspansif atau memperluas diri cakupan kajiannya ke arah kanan-kirinya jadi intinya adalah itu dalam memanage atau mengelola life layer atau lapisan kehidupan itu tentunya pasti melingkupi pengelolaan bencana atau disaster risk reduction and disaster management itu pasti ada di situ ini saya kira beberapa definisi saya sampaikan geografi science how to remember the name of CPMB ini kadang-kadang ini merupakan sebuah gurauan yang menohok sekali karena geografi itu belajar apapun yang ada di muka bumi ini dan sehingga tidak fokus ya boleh saja bilang seperti itu tetapi seorang geographer dimanapun itu pasti punya kekhasan masing-masing tetapi pendekatannya selalu sama atau cara mempelajari cara mengkaji objek yang menjadi keahliannya itu sama ini adalah sebuah sebuah juk tapi juk itu sebenarnya cukup menohok geografi apapun yang dikerjakan geografi geografi itu ya geografi ini juga juk jadi sebenarnya adalah tadi bahwa geografi in a broad sense is a science of everything related to the earth surface karakteristik and human life layer jadi ini yang kadang-kadang itu everything related to earth surface makanya tadi saya bilang agak sedikit ekspansif sebenarnya adalah di life layer atmosfer misalnya itu atmosfer yang dekat dengan lapisan kehidupan itu juga dipelajari dan kemudian bahkan kadang-kadang lebih intens ke arah itu ini yang kadang-kadang membuat geografi agak runyang geografi juga banyak yang kemudian banyak meneliti tentang batuan seperti layaknya seorang geolog ya itu kadang-kadang membuat bahwa seolah-olah geografi itu cabang dari geologi rasanya kok juga bukan itu karena tadi bahwa geografi is whatever geographer do apapun yang dikerjakan oleh geographer ini dianggap sebagai seorang geografi terus kemudian sebenarnya geografi ini sebagai ilmu permukaan itu merupakan induk dari berbagai ilmu kebumian yang ada mau itu ilmu geologi itu awalnya dari geografi karena yang teramati adalah permukaan ilmu geodesi pengkuran itu dulu aslinya juga geografi ilmu tanah itu juga aslinya geografi kemudian nanti punya anak-anak lagi sehingga lupa pada induknya kadang-kadang itu sebenarnya geografi itu induk dari berbagai ilmu kebumian tetapi kita tidak tidak declare yang kayak gini ini membuat orang lain tersinggung terus kemudian geografi itu sangat spesifik spesifiknya apa fisiknya itu bukan pada obyek yang dikaji tetapi spesifiknya adalah pada material apa itu cara pandangnya approach jadi cara pandang jadi makanya tadi kalau kita amati yang memberikan materi saat ini ini ada orang pertanian Prof. Ewa ada orang planologi tadi Pak Selamat Bisri ada lagi nanti orang biodesi itu Pak Samsul ada lagi orang atmosfer itu Pak Joko itu karena apa karena geografi itu tidak tidak dicirikan oleh obyek yang distudi tetapi dicirikan oleh pendekatan ataupun cara pandang terhadap obyek yang diteriti bagaimana cara pandangnya ya spasial temporal regional kompleks atau environmental konteks itu menjadi ciri semuanya dikaitkan dengan kehidupan semuanya berbasis pada analisis spasial keruangan dan analisis temporal nah ini apa itu satu hal yang salah mungkin dari pendidikan yang dasar ya mohon maaf ini apa itu teman-teman dari ilmu keguruan itu telah salah menyampaikan kepada anak didik mulai dari SD sampai ke SMA karena apa karena diawali dengan hal yang sangat mendasar adalah mengamati tentang kehidupan perilaku kehidupan padahal sebenarnya kalau bicara tentang geografi itu ada ini apa itu dari hal yang sifatnya global ke lokal dari hal yang sifatnya fisikal ke hal yang sifatnya artificial artinya kaitannya dengan kehidupan artificial itu berkaitan dengan kehidupan jadi mulai dari lingkungan fisik dulu bukan dari lingkungan sosialnya baru kemudian ke fisiknya jadi cara pandang cara mempelajari geografi yang kalau memang itu benar dan diurutkan itu dari global ke lokal bukan dari lokal kemudian diglobalisasikan bukan dari apa itu hal yang sifatnya fisikal lingkungan fisik ke lingkungan yang artificial atau buatan bukan sebaliknya kita mengenali hubungan timbal balik dan sebagainya itu keliru baru kemudian mestinya fisikal ke sosial baru kemudian bicara tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya tapi pengetahuan saya dari pembelajaran apa itu ketika menyusun kurikulum dari SD sampai ke SMA itu pemahamannya dari sosial geografi makanya kemudian geografi itu bagian dari ilmu pendidikan IPS sebenarnya bukan di luar saya itu Dr. Rernat Rernat itu artinya Dr. Ilmu Alam di German speaking countries negara-negara yang berbahasa Jerman maupun yang di English speaking countries except di USA kecuali USA geografi itu dari kelompok ilmu alam bukan ilmu sosial tetapi ketika jadi pendidikan pendidikannya ilmu sosial maka logika yang dikembangkan adalah logika sosial bukan logika ilmu alam jadi semestinya ilmu alam jadi kemudian spatio-temporal analysis ciri yang ketiga adalah bahwa any geographic fenomena 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 geografi itu selalu dikaitkan dengan lokasi dan periode tertentu dan periode tertentu karena berbeda waktu itu berbeda anunya kondisi geografik fenomena geografik itu misalnya kita apa itu mengamati wilayah katakanlah apa itu Delta Barito Delta Barito Delta Barito itu ada di Kalimantan Selatan perbatasan dengan Kalimantan Penasana ketika pada musim banjir Delta Barito mungkin isinya adalah tubuh air tetapi ketika musimnya itu bukan musim banjir kelihatan sebuah daratannya ini adalah konteks temporal konteks spasialnya ada di antara dua sungai karena ada Delta maka Delta itu sungai yang induknya itu pecah menjadi dua ada Kapuas Murum Mada Super Barito itu sendiri misalnya nah hal seperti itu yang kemudian apa itu menjadi ciri bahwa geografi itu spasial temporal analisis dengan cara apa collecting facts mengumpulkan fakta memikirkan apa itu sebab akibatnya memikirkan distribusi pola distribusi dan bagaimana kita merumuskan strategi penghidupan di sana nah inilah maka apa itu way of thinking geografi itu selalu faktanya dulu apa hubungan sebab akibatnya seperti apa kemudian pola persebarannya seperti apa dan bagaimana cara memanagenya mengelolanya jadi ini ini juga carut-marut di dalam apa itu pembelajaran pembelajaran ilmu geografi di perguruan tinggi tidak hanya di ilmu keburuan di universitas itu carut-marut enggak karu-karuan karena apa sebenarnya geografi itu ya geografi jangan dipecah-pecah tetapi di Indonesia ini kan orangnya senangnya spesifik terus kemudian maka jadi pecah-pecah ada ilmu geografi fisik ada geografi manusia ada mappingnya di pesah sendiri jadi apa itu kartografi dan remote sensing barangkali terus kemudian ada terapan geografi sendiri dari pengembangan wilayah dari geografi pengembangan wilayah nah kalau dipecah-pecah itu bukan geografer geografer itu satu bahwa belajar fisik geografi dulu merambat ke apa itu sistem manusianya kemudian bagaimana cara menerapan dua ataupun menayangkan menganalisis dua hal fenomena fisik dan human ini ke dalam apa itu informasi geospasial mapping terus kemudian menerapannya ke dalam apa itu pengembangan wilayah itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan ketika dipisah-pisahkan maka sebenarnya geografi ini menjadi lumpuh ya jadi saya mungkin salah satu orang yang apa itu mengaku I am geografer lainnya biasanya tidak berani bilang geografer karena apa ketika ditanya pengobatan wilayah enggak bunyi ketika ditanya tentang human geografer geografi enggak bunyi I am physical geografer I am soul geografer tapi saya sebenarnya saya apa itu dari pengalaman saya lebih dari 20 tahun sebenarnya saya lebih senang mengaku geografi tapi sekarang karena apa itu saya bernahung di bawah soil science saya tertulisnya selalu soil geografer sebenarnya saya geografer tidak pakai embel-embel yang lain soil geografer atau apa-apa enggak ini karena harus saja terus kemudian apa itu tadi bicara tentang objek fisik ya ini semuanya bicara tentang physical environment kita bicara tentang climate kita bicara tentang relief kita bicara tentang batuan kita bicara tentang air bicara tentang tanah bicara tentang land use atau pemanfaatan sumber dayanya kita bisa tentang apa itu sosio-kultural karakteristik ya distribusi penduduk pertumbuhan penduduk mobilitas dan lain sebagainya itu adalah apa itu berkaitan dengan kultural environment-nya terus kemudian kita bicara tentang bagaimana keterkaitan antara apa itu sosio-kultural itu dengan physical environment-nya ini yang nanti menjadi apa itu environmental konteksnya objek formal tadi way of thinking sudah saya sebutkan bahwa ada spatial analysis ada temporal analysis dan dua-duanya spatial dan temporal analysis ini in the apa itu environmental konteks terus kemudian apa itu bicara tentang juga apa itu bicara tentang distribusi sumber daya maka ada salah satu sub cabang geografi lagi namanya geografi sumber daya ya benarnya itu adalah bagaimana memanage tadi terus kemudian bicara tentang apa itu geografi bicara tentang objek atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya ekstrim dan merugikan maka disebut sebagai geografi apa itu kebencanaan ya sebenarnya ini adalah bagian dari geografi terus kemudian juga apa itu bicara geografi itu bicara tentang perkembangan dari waktu ke waktu development trend perkembangan dari waktu ke waktu atas apa itu kehidupan manusia awalnya mengikuti apa itu sumber daya yang tersedia terus kemudian dengan mengikuti sumber daya yang tersedia biasanya orang itu memanfaatkan wilayah-wilayah dataran dulu mungkin wilayah yang bergunung bergunung api itu menjadi wilayah yang dihindari terus kemudian apa itu perkembangan berikutnya manusia ataupun kehidupan kita ataupun sosial masyarakat kita itu mengikuti adanya sumber daya jadi apa itu dimana ada emas disitu orang berburu zaman-zaman dulu penjajahan dimana ada apa itu resources-resources orang berburu kemudian dimana ada energi sekarang orang berburu energi ya kenapa kok timur tengah rame terus bukan karena apa itu Arab bukan karena Islam bukan karena apa tapi karena ada minyaknya terus kemudian sekarang itu sudah pada tarapan apa itu bagaimana seseorang itu bisa membuat apa itu apa itu artificial space ya dengan cara apa itu memanfaatkan teknologi-teknologi internet ya ada Facebook ada provider-provider yang lain itu adalah bentuk-bentuk apa itu apa itu artificial space yang mungkin menjadi concern pembelajaran geografi di masa yang akan datang alat-alat geografi juga apa itu berkembang ya dari dulu berupa hard copy kemudian sekarang sudah menjadi satu apa intelligence apa itu artificial intelligence ya kerjaan perbuatan ya ini apa itu sekarang apa itu geografi makin hari nantinya akan apa itu yang kaitannya dengan yang punya wujud fisik peta dan sebagainya sudah mulai ditinggalkan peta hard copy tetapi nanti beralih ke digital terus kemudian ini ya jadi dulu orang sudah bisa menampilkan peta sudah bagus ya sekarang ke depan besok bagaimana peta-peta itu bisa kita ubah menjadi peta-peta yang apa itu abstrak sekali ya tidak real dulunya peta itu peta topografi real orang lihat tapi sekarang peta apa itu misalnya kita bicara tentang peta perolehan suara prediksi perolehan suara suatu partai itu bisa di generate oleh orang-orang ilmuwan geografi sehingga nanti bisa membantu teman-teman yang pengen jadi presiden gubernur ataupun bupati atau bahkan nanti bisa dilihat apa itu apa itu HH yang sifatnya itu imajiner bisa diwujudkan dalam bentuk maps ini analisis-analisis spasial itu ada berapa ini ada 12 macam sebenarnya dan ini barangkali nanti apa itu contoh-contoh sederhana bapak ibu guru kalau mengajar di kelas sudah bisa menyampaikan contoh-contohnya paling tidak yang simple-simple mulai dari spasial distribution sampai spasial interconnectivity terus kemudian to the end pada akhirnya geografi itu semua bidang kajian geografi itu muaranya pada space allocation for development jadi alokasi ruang untuk pembangunan berarti kalau dulunya itu pembangunan pembangunan fisik dimana dimana nanti saya menempatkan sebuah pasar dimana saya menempatkan rumah sakit dimana saya menempatkan sekolah saya dimana permukiman dimana lahan pertanian dan seterusnya tetapi satu saat nanti ketika tadi apa itu space itu adalah bentuknya adalah apa itu artificial intelligence maka apa itu sampai batas-batas apa facebook boleh menampilkan data sampai batas-batas apa apa itu provider-provider yang lain itu bisa menampilkan data dan seterusnya sekarang itu belum ditata makanya masih kisruh semuanya dinyata dulu apa itu beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman ataupun kita ada yang terlibat ya mengumpulkan apa itu dulu itu pokemon atau apa apa itu itu adalah permainan-permainan apa itu space artificial intelligence ya ketika kita menemukan apa itu satu apa fenomena tertentu kemudian di klik kita dapat poin kita dapat poin tapi tidak sadar kita sebenarnya kita memberikan data ya memberikan data kepada provider-nya karena itu belum ada aturan karena geografernya itu tidak 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 sampai ke situ memikirkannya maka kita itu digibully ya digibully terus ya oke jadi kira-kira segitu sampai yang akan kita jelaskan nanti bahwa geografer should be able to provide detail and operational recommendation for resource development tidak hanya disaster management tidak hanya pengelolaan bencana tetapi bagaimana kita mengembangkan resources-nya itu yang yang mestinya geografer di masa yang datang jangan hanya bicara tentang bencana tetapi bicara tentang resources karena kita itu mau memanfaatkan resources bukan mau memanfaatkan bencananya kecuali kalau kita berpikiran jahat ya tapi kalau saya tidak ingin berpikiran jahat tapi saya ingin menjejahterakan kehidupan maka saya tidak mau bicara tentang kalau disaster management tapi resources development itu adalah menjadi apa itu keyword yang ingin saya kenalkan kepada bapak dan ibu semua oke saya kira ini semua saya skip saja karena apa itu saya hanya ingin mengenalkan the way of thinking of geography terus kemudian saya akan masuk ke apa itu PPT yang kedua ya PPT yang kedua sebentar saya carikan saya 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 PPT yang kedua sebentar ini belum saya sharekan ya ini halo kok enggak ada oke itu yang kedua oke saya kok masih ini ya sebentar oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahwa ada siklus management Siklus management Apakah ini geografik? Pertanyaan saya Apakah ini berbasis pada Pemahaman geografi? Saya tersatu tidak Tapi geografi Orang-orang geografi Itu banyak terjebak Di sini Ikuti pola fikirnya ini Nah, keliru Karena Kalau di dalam Pemahaman saya, saya memahamkan Sekarang ini, bahwa Sebenarnya ini adalah Siklus pengelolaan Habis bencana, nanti Ada respon, respon ada recovery Recovery ada Mitigasi, ada preparedness Ini adalah Apa itu? Pendekatan Siklus bencana Saat ini Pengelolaan bencana itu Tidak 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 berbasis pada Pre and post Apa itu? Hanya berbasis pada Pre and post saja Pemahaman Wilayah kita Itu Basisnya ada di Ini Di dua saja Tidak dibagi menjadi Empat tahapan Ya, pemikiran Geografi Itu Basisnya Dua Bukan basisnya Empat Manageable Second law ini Yang banyak dipakai Tapi kalau geografi Basisnya dua Kenapa? Karena di Semua wilayah Di muka bumi ini Itu selalu Ada sumber daya Dan selalu Ada ancaman Bencana Tidak ada Wilayah di Muka bumi ini Yang tidak punya Ancaman bencana Yang ada Adalah Kita dihadapkan Pada pengambilan Keputusan Apakah kita Mau menempati Wilayah itu Atau 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 Kita Apakah kita Mau memanfaatkan Sumber daya Yang tersedia Atau kita Takut Pada ancaman Yang ada Kalau kita Takut pada Ancaman Yang ada Maka kita Akan meninggalkan Kesempatan Memanfaatkan Resource Yang Yang tersedia Tetapi Kalau kita Melihat bahwa Oh saya Mau memanfaatkan Resource Yang ada Atau saya Mau Bertempat tinggal Di wilayah itu Maka Sudah pasti Saya harus Memanage Saya harus Menjengahkan Ancaman Bencana Yang ada Nah Ini sangat Geografi Tapi Kalau yang Di kanan ini Menjadi Empat Bagian ini Ini bukan Geografi Ini orang Management Tapi Orang Geografi Pikirannya Mau saya Ambil Kesempatannya Atau mau saya Tinggalkan Sudah Simple Ini Pendekatan Pendekatan Geografi Ini juga Apa itu Rumus ini Sangat Sangat terkenal Ini oleh Teman saya Apa itu Di UNISDR Apa itu United Nations Seksenya Ada Apa itu Internasional Strategi On Disaster Risk Reduction Kantornya Ada di Dian Apa itu Di Bangkok Sana Ya Dari UNISDR Tahun 2004 Oleh Dayanarus Dayanarus itu Ya Mungkin Kalau dirunut-runut Ya termasuk Termasuk Mulut saya Sebenarnya Yang dari Sorbon Tansis Nah Ini Apa itu Rumus ini Ada Rumus Management Logik Permulaan Secara logika Bahwa Risiko Bencana Itu selalu Ada Tidak pernah Mungkin Tidak ada Bahwa Hasrat Ancam Atau Ancaman Bencana Itu selalu Ada Dan tidak Pernah Bisa Dihilangkan Sama Dengan Risiko Hanya Risiko Ini Bisa Diperkecil Jika Kita Dapat Memperkecil Kerentanan Dan Kita Dapat Memperbesar Kapasitas Ya Ini Adalah Pendekatan Apa itu Pengelolaan Berdasar Logika Hubungan Antara Hasrat Vulnerability And Capacity Dan Ini Yang Disebut Disaster Reduction Disaster Reduction Ada Pada Apa Ada Pada Aktifitasnya Aktifitas Meningkatkan Kapasitas Atau Aktifitas Menurunkan Vulnerability Kerentanan Atau Kita Menjinakkan Atau Kita Menghindari Hasratnya Ini 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 Adalah Satu Siklus Tetapi Kalau Disaster Management Dasarnya Adalah Siklus Pengelolaan Kalau Geografi Dasarnya Adalah Mau Diambil Apa itu Sumber Dayanya Atau Kita Mau Meninggalkan Sumber Daya Yang Ada Kalau Kita Mau Memanfaatkan Ya Pasti Memanage Kan Gitu Nah Ini Tipis-tipis Sebenarnya Yang Dibicarakan Semuanya Sama Tentang Wilayah Tentang Bagian Cuma Pendekatannya Berbeda-beda Cara Berpikirnya Nah Geografi Berpikirnya Itu Ya Spesifik Maka Kita Tidak Hanya Geografi Ketika Mengajarkan Tentang Disaster Disaster Management Itu Mestinya Dasarnya Adalah Wilayah Tadi Kita Punya Wilayah Adanya Saya tinggal Di Delta Barito Mau Tidak Mau Banjir Banjir Itu Adalah Bagian Dari Hidup Saya Saya Tinggal Di Bulak Sumur Yogyakarta Bulak Sumur Yogyakarta Itu Ada Di Lereng Gunung Api Merapi Gunung Api Merapi Itu Gunung Yang Teraktif Di Dunia Ini Maka Ancaman Erupsi Gunung Api Adalah Bagian Dari Hidup Saya Kalau Kemudian Saya Ketika Erupsi Gunung Api Merata Minta Ke Presiden Untuk Minta Bantuan Berarti Saya Tidak Memanage Karena Risiko Itu Saya Serahkan Kepada Presiden Karena Sudah Saya Lahir Di Sini Risikonya Ada Pada Saya Kemudian Saya Harus Punya Strategi Strateginya Itu Bisa Berbeda Beda That Is Disaster Management Alang Geography Alang Geography Jadi Kadang-kadang Disaster Management Is Kind Of Management Cycle Following Disaster Event Itu Kadang-kadang Terbawa Kepada Kita Harus Mengedepankan Predisaster Effort Usaha-usaha Pada Saat Predisaster Saya Sebagai Orang Timur Sebagai Orang Asia Saya Tidak Mau Bicara Tentang Bencana Karena Bencana Itu Ada Satu Hal Buruk Di Masa Yang Datang Bertentangan Dengan Akidah Yang Saya Yakini Benar Bicara Buruk Di Masa Yang Datang Itu Tabu Dilarang Tuhan Tuhan Itu Sayang Pada Umatnya Kok Ngomongnya Tentang Bencana Mestinya Ngomongnya Tentang Berkahnya Maka Saya Ngomongnya Tentang Disaster Ngomongnya Tentang Resources Development Kalau Kita Mengikuti Silah Yang Pertama Pancasila Kita Itu Munafik Yang Sejati Kalau Kita Ngomong Disaster Management Kita Ngomongnya Harusnya Resources Development Saya Sudah Mengusulkan Tapi Yang Nggak Didengarkan Dan Ditertawakan BNPB Itu Bukan Badan Nasional Penanggunaan Bencana Tapi Adalah Badan Nasional Pengelolaan Berkah Badan Nasional Pengelolaan Berkah Berkahnya Apa Bencana Itu Pasti Ada Berkahnya Hanya Saja Kita Selalu Tadi Menganggap Dunia Ini Statis Kemudian Ketika Berubah Kita Bilang Wah Kita Diazap Oleh Pencipta Sekali Lagi Itu Munafik Ucapan Ucapan Kita Bener Munafik Karena Apa Kita Bertuhan Itu Tuhan Itu Sayang Pada Manusia Mari Kita Geogroper Mengajarkan Hal Yang Baik Baik Oke Bahwa Sekali lagi Sama Ketika Kita Bicara Tentang Apa Itu Disaster Management Kita Bicara Tentang Resource Development Pendekatan Geografik Adalah Space Allocation Space Allocation Mana tempat Yang mau Dipakai Apapun Tempat Di muka Bumi Ini Baik Hanya Kita Harus Tahu Bagaimana Mengurangi Risikonya Bagaimana Kita Menjinakkan Ancamannya Dan Bagaimana Kita Beradaptasi Kunci Disaster Management Adalah Living In Harmony With Environment Bagaimana Kita Beradaptasi Bagaimana Kita Menerapkan Teknik-teknik Pengetahuan Kita Untuk Bisa Mensejahrakan Pindukan Kita Harus Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada Dengan Teknologi Dan Strategi Untuk Bisa Meningkatkan Kesahrakan Ini Apa itu Klasifikasi Bencana Saya kira Apa itu Semua sudah Tahu Bahwa Ada Bencana Sifatnya Antropogenik Ada Sifatnya Geofisik Ada Sifatnya Hidrumetologik Ini yang Nanti akan Dibahas Lebih Jauh Oke Sampai Sini Ini Presentasi Yang Kedua Kira-kira Berikut-berikutnya Nanti kalau saya sharekan PPT saya ini Berikut-berikutnya Ini hanya contoh Saya ini Di Wilayah Apa itu Contohnya ada Wilayah Gunung Api Dan wilayah Apa itu Dataran Rendah Ya Rawan Banjir Saya lanjutkan dulu Ke PPT Yang ketiga PPT yang ketiga PPT yang ketiga Itu PPT yang ketiga ini Sebenarnya 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 menjadi Menjadi Yang dimintakan Kepada saya Untuk diberikan Kepada Bapak dan Ibu Semua Sebenarnya Tetapi saya tidak Mau memberikan Apa adanya Langsung Di bagian ini Karena apa Karena nanti bisa jadi Salah Tangkap Karena apa Kita geografi Kebetulan Apa itu Kita geographer Kebetulan Di antara Di antara Pemberi materi Saya Satu-satunya Yang punya background Pendidikan geografi Maka kemudian Saya kasih Dua Apa itu PPT sebelumnya Untuk bisa Memahami yang Di bagian ini Karena nanti Kalau langsung Di bagian ini Bagian ini Paling simple Ya Disaster Sedarsan atau Disaster Management itu Paling simple Tapi ini Saya kasih Integrafi Conteks Mari kita lihat Ya Jadi Apa itu Pendekatan geografi Dalam mengurangi risiko Ada Kita harus Bicara tentang Local Natural Processes Proses-proses itu Sifatnya Lokal Spesifik Banjir Yang ada Di Apa itu Di Baritu Itu Barangkali Berbeda Dengan banjir Yang ada Di Yogyakarta Apa itu Kecamatan Pundong Itu Berbeda Karena Sifatnya Lokal Menjadi Proses Erupsi Gunung Api Merapi Di Yogyakarta Itu Masyarakat Yogyakarta Ataupun Saya Itu Sudah Puluhan Kali Mengalami Erupsi Gunung Api Ancaman Erupsi Gunung Api Itu Berbeda Dengan Gunung Api Kelot Yang Sama-sama Di Jawa Berbeda Dengan Erupsi Gunung Api Galim Berbeda Dengan Erupsi Apa itu Yang ada Di Lokon Sulawesi Utara Sana Atau Di Sinatum Sulawesi Utara Sumater Utara Sana Nah Ketika Kita Mengurangi Atau Memulis Bencana Kita Harus Paham Local Natural Processes Kita Harus Paham Tentang Material Yang Ada Di Situ Batuannya Tanahnya Ya Pepohonan Yang Ada Di Situ Yang Bisa Nanti Digunakan Untuk Apa itu Recovery Sumber Makanan Dan Ini Namanya Local Material Ya Local Knowledge Pengetahuan Dan Teknologi Itu Juga Berbeda-beda Antara Satu Bagian Ke Bagian Yang Lain Terus Kemudian Local Community Berbeda-beda Nah Ini Salahnya Itu Dianggap Sama Ketika Ada Longsor Wah Ketika Ada Gunung Api Ketika Ada Ancaman Atau Bencana Apa itu Banjir Yang Dikirim Sama Super Mie Kedua Selimut Ketiga Tenda Itu kan Menghilangkan Local Community Menghilangkan Local Knowledge Menghilangkan Local Material Menghilangkan Apa itu Local Natural Processes Selimut Selimut Belawang Disini Kok Selimut Tebal Kayak Apa itu Di Negara Negara Apa itu Empat Musim Oh Disini Sarung Cukup Dan Gitu Oke Ini Terminologi 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 Ini Mungkin Sangat Basic Yang Perlu Dipahamkan Kepada Siswa Kalau Tidak Nanti Bisa Jadi Keliru Tadi Antara Disaster Risk Sama Disaster Management Apa Bedanya Antara Apa itu Susceptibility Dan Vulnerability Kerawanan Dan Kerentanan Dalam Bahasa Indonesia Ada Hasat Bahaya Ada Kapasitas Ada Risk Ada Bencana Hal Yang Sangat Basic Ini Kalau Tidak Dipahami Nanti Jadinya Semuanya Sama Disaster Bencana Ini Apa itu Basic Basic Principle Evaluation Mengenai Apa itu Kerawanan Satu Itu Adalah Apa itu Terkait Dengan Geographic Physical Position In Relation To The Source Of Threat Ancaman Dari Sumber Ancamannya Kalau Saya Tinggal Di Dekat Alur Sungai Maka Saya Itu Pasti Apa itu Rawan Terhadap Banjir Tingkat Rawannya Tinggi Tetapi Kalau Jauh Dari Sungai Mungkin Sama-sama Di Dataran Aluvia Sama-sama Di Dalam Delta Tetapi Barangkali Apa itu Posisi Physical Tadi Physical Position Tadi Bisa Menyebabkan Tingkat Apa itu Ancamannya Bisa Beda Kalau Saya Tinggal Dekat Kawah Gunung Api Itu Juga Sama Bahwa Itu Sangat Berisiko Tetapi Kalau Saya Jauh Dari Gunung Api Walaupun Masih Di Dalam Tubuh Gunung Api Risikonya Barangkali Lebih Kecil Di Dalam Konteks Ini The Closer To The Source Is The Higher Susceptibility Ini Konsep Kerawanan Nah Di Setiap Bagian Kalau Geografi Belajar Tentang Ilmu Geomor Puluh Di Mana Ada Dataran Banjir Dataran Alufia Ada Dataran Pantai Ada Gumuk Pasir Ada Apa itu Tubuh Gunung Api Ada Apa itu Pegunungan Lipatan Ada Pegunungan Apa itu Sesar Dan Sebagainya Semua Itu Punya Kerawanan Yang Berbeda Beda Punya Tingkat Kerawanan Yang Berbeda Jadi Prinsipnya Tadi Bahwa Tidak Ada Wilayah Tanpa Ancaman Apa itu Perugian Tidak Ada Ancaman Tanpa Ancaman Tidak Ada Sejauh Dia Masih Di Muka Bumi Ini Kecuali Kalau Dia Sudah Ada Surga Di Muka Bumi Ini Tidak Ada Ancamanya Dan Surga Ini Dalam Konteks Geografi Tidak Ketemu Di Muka Bumi Ini Kita Bisa Dengan Mudah Apa itu Menganalisis Wilayah Kita Dengan Cara Memandang Biasa Saja Kita Bisa Lihat Oh Itu Pegunungan Rawan Longsor Rawan Keringan Oh Itu Food Slope Rawan Kongsoran Rawan Apa Itu Tertingbun Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dataran Banjir Ini Pasti Kebanjiran Setiap Saat Namanya Dataran Banjir Mana Mana Yang Wilayah Yang Paling Kurang Berisiko Hanya Sempit Saja Food Plain Saja Datang Kadi Kebanjiran Jarang Kelongsoran Jarang Apakah Tidak Pernah Kelongsoran Ya Pernah Apakah Tidak Kebanjiran Pernah Karena Tadi Kita Masih Di Muka Bumi Bukan Di Surga Kalau Di Surga Tidak Ada Itu Semua Tapi Jarang Kalau Kena Banjir Ya Banjirnya Jarang Mungkin Satus Tahun Sekali Atau Banjirnya Juga Tidak Seintensif Tidak Sebesar Setinggi Ketika Kita Menempati Dataran Banjir Kita Pernah Kelongsoran Ya Kelongsoran Tapi Tidak Sampai Menibun Rumah Tapi Mungkin Hanya Ngotori Halaman Saja Dan Itu Adalah Resiko Yang Kita Ambil Tetapi Itu Paling Bagus Ketika Kita Menempati Di Wilayah Perbukitan Apakah Tidak Boleh Tetapi Kita Harus Tahu Bagaimana Kita Supaya Tidak Mencelakai Atau Meningkatkan Risiko Di Bawahnya Kita Tidak Kena Risiko Itu Tekniknya Berbeda Mestinya Oke Ini Saya Kira Gambar Yang Lain Ini Gambar Gambar Bahwa Sebenarnya Muka Bung Ini Keliatannya Ijo Kalau Kita Lihat Dekat Pasti Ada Bekas Bekas Yang Nyata Yang Bisa Kita Identifikasi Ini Contohnya Dulu Orang Yogyakarta Ini Pernah Lengah Karena Selama Lebih Dari 50 Tahun Itu Tidak Pernah Ada Gempa Yang Merusak Orang Yogyakarta Sudah Lupa Bahwa Tahun 30 Sekian Itu Pernah Ada Gempa Besar Yang Hampir Meratakan Bantul Kemudian 2006 Terjadi Lagi Orang Terkemudian Wah Kita Sudah Banyak Dosa Ya Dosanya Karena Apa Karena Enggak Ikrok Enggak Baca Bahwa Dulu Sudah Pernah Dan Itu Jelas Kelihatan Bahwa Wilayah Yogyakarta Ini Rawan Gempa Sudah Bisa Dipaca Longsor Seperti Ini Tempatnya Tertentu Ini Kalau Kita Lihat Dengan Sitra Lebih Jelas Lagi Bahwa Wilayah Pergunungan Perbukitan Kita Ini Bagian-bagian Perbagian Ini Semuanya Pernah Longsor Dan Akan Terus Longsor Tetapi Longsornya Itu Makin Hari Makin Kecil Bukan Makin Besar Kalau Jadi Sekarang Besar Kita Berfikir Dulu Lebih Besar Lagi Kalau Kemarin Kecil Kemarin Besar Lagi Itu Karena Salah Kelola Kalau Kita Mengelolanya Benar Pasti Makin Hari Makin Kecil Oke Ini Gambar-gambar Saja Supaya Kita Paham Bahwa Sebenarnya Dari Ilmu Geografi Kita Dengan Teknik-teknik Tertentu Kita Sudah Bisa Meramakan Mana Bagian Yang Yang Longsor Mana Yang Tidak Sudah Dengan Jelas Tergambar Hanya Kalau Kita Tidak Pernah Membaca Ini Semua Maka Jadinya Bencana Kita Jelas Gunung Api Seperti Ini Kelihatan Kita Bisa Membagi Bagian Gunung Api Kita Lengah Jadinya Apa itu Disaster Yogyakarta Provinsi Yogyakarta Itu Full Dengan Ancaman Bencana Bagian Perbagian Tidak Ada Yang Aman Tidak Tidak Ada Yang Tidak Punya Ancaman Bencana Maksud Saya Bukan Aman Aman Itu Nanti Kita Buat Terus Tadi Konsep Tentang Susceptibility Konsep Tentang Bahaya Bahaya Itu Adalah Sangat Teknis Ini Yang Orang Orang Rekayasa Orang Ilmu Teknik Kalau Orang Ilmu Teknik Itu Membangun Bangunan Itu Pasti Ada Apa itu Diperhitungkan Resikonya Resiko Terhadap Banjir Maka Bangunannya Dibuat Tinggi Tertentu Tingginya Berapa Tingginya Disesuaikan Dengan Ketinggian Banjir Maka Kemudian Muncul Istilah Ada Periode Ulang Ada Magnitude Ada Besaran Banjirnya Jadi Hasad Itu Adalah Muncul Dari Teman-teman Teknik Kebutuhan Akan Struktur Desain Itu Berbasis Pada Tadi Apa itu Kebutuhan Akan Desain Dan Struktur Bangunan Kalau Kemudian Misalnya Kita Membangun Sea Wall Mungkin Di Balik Papan Sudah Ada Sea Wall Tanggul Penahan Gelombang Itu Ada Periode Kadang-kadang Gelombang Itu Kadang-kadang Besar Kadang-kadang Besar Banget Nah Kita Itu Mau Didesain Sea Wall Untuk Yang Besar Banget Atau Besar Saja Berapa Tingginya Harus Jelas Kalau Tidak Jelas Nanti Bangunannya Juga Tidak Jelas Seperti dulu Orang Apa itu Bikin Di Yogyakarta Ini Bikin Rulinda Ruang Perlindungan Darurat Dari Ancaman Gunung Api Rulinda Itu Dibangun Untuk Apa itu Ancaman Lahar Dingin Untuk Berlindung Dari Lahar Tetapi Kemudian Yang Datang Bukan Lahar Tetapi Adalah Pyroclastic Flow Panas Maka Kemudian Yang Datang Pyroclastic Flow Jadi Well done Kalau Istilahnya Orang Masak Karena Kemudian Seperti Dimasak Di Dalam Petro Rulinda Wah Apa itu Ternyata Tidak Bisa Melindungi Hanya Tuhan Nah Kalau Gitu Itu Namanya Mencampur Adukan Antara Ilmu Pengetahuan Dan Keyakinan Berbeda Ya Kalau Keyakinan Itu Tanpa Butuh Pembuktian Pokoknya Yakin Tapi Kalau Ilmu Pengetahuan Untuk Bisa Yakin Butuh Bukti Ya Nah Buktinya Ong Itu Memang Tidak Dipakai Untuk Desainnya Bukan Untuk 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 Piroklastik Blokok Untuk Lahar Maka Jadinya Fatal Nah Ini Perlunya Hitung-hitungan Tadi Hasrat Ya Itu Adalah Ancaman Magnitude Dan Frekuensi Itu Menjadi Penting Bangunan 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 Didesain Untuk Terendam Berminggu-minggu Bahkan Berbulan-bulan Akan Berbeda Dengan Hanya Bangunan Yang Direndam Atau Terendam Genangan Hanya Berhari Itu Hanya Hari Sehari Dua Hari Tidak Apa-apa Tapi Ketika Bulanan Remok Banjir Banjir Dirancang Untuk Banjir Dengan Kecepatan Tertentu Kecepatannya Dua Meter Perdetik Berbeda Dengan Nanti Bangunan Yang Harus Bisa Tahan Sampai 10 Meter Perdetik Kecepatannya Ini Konsep Bahasa Disitu Ada Perhitungan Perhitungan Prediksi Yang Jelimet Hitung-hitungannya Itu Teman Teknik Yang Bisa Teman Geografi Lihat saja Sudah Pusing Biasanya Vulnerability Kerawanan Tadi Bicara tentang Kerawanan Sekarang Kita Bicara tentang Kerentanan Kalau Kerentanan Itu Bicara tentang Objek Kalau Kerawanan Tadi Bicara tentang Posisi Dan Lokasi Tetapi Kalau Kerawanan Bicara tentang Objek Objek Yang Ada Di Wilayah Rawan Objeknya Apa Bisa Bisa Manusia Bisa Infrastruktur Yang Ada Di Dalamnya Bisa Juga Apa Itu Kaitannya Dengan Lingguan Fisik Tertentu Yang Itu Alami Tetapi Itu Valuable Atau Itu Bernilai Tinggi Bagi Kehidupan Misalnya Mata Air Mata Air Itu Alami Tapi Kita Bisa Bicara Tentang Kerentanan Terhadap Mata Air Karena Kita Bicara Memandang Objeknya Kalau Terjadi Banjir Lahar Mata Air Itu Mati Kerana Ketutup Itu Namanya Vulnerability Tapi Bahwa Wilayah Itu Berpotensi Untuk Terlanda Banjir Lahar Itu yang disebut Sebagai Kerawanan Wilayah Itu Rawan Rawan Kena Lahar Mata 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 Air Itu Rentan Rentan Rusak Karena Lahar Seringkali Orang Apa Itu Salah Membicarakan Kerawanan Dan Kerentanan Apalagi Kalau Bicara Tentang Objek Yang Sifatnya Natural Sifatnya Alam Kalau Sifatnya Hidup Manusia Paling Mudah Dipahamkan Ini Bicara Tentang Wilayah Yang Ditinggali Di Bangunan Ini Adalah Wilayah Rawan Rawan Banjir Rumah Ini Rentan Ambiar Kena Banjir Karena Apa Dia Sudah Dalam Kondisi Di Pinggir Sudah Ada Gejala Kejala Kena Aliran Ini Juga Rumah Ini Bagus Strukturnya Bagus Untuk Gempa Untuk Gunung Api Tetapi Ini Ada Di Wilayah Yang Rawan Nongsor Maka Rumah Ini Rentan Terhadap Longsor Rumah Rentan Terhadap Longsor Tetapi Posisinya Rawan Terhadap Longsor Oke Ya Sama Ini Juga Kita Memotong Lereng Lerengnya Kan tadinya Seluruhnya Ini Kemudian Dipotong Nah Ini Kita Sebenarnya Menggali Kubur Sendiri Sama Sebelumnya Tadi Gambar Ini Juga Sama Lereng Aslinya Tidak Seperti Ini Tapi Karena Ini Mau Ditempati Untuk Rumah Maka Kemudian Dikeruk Dipotong Kemudian Ditempati Untuk Rumah Ini Juga Tempati Untuk Rumah Bagus Terus Kemudian Ini Juga Jalan Buat Dipotong Ketika Ditambahi Dengan Struktur Dengan Bangunan Penguat Tetapi Bangunan Penguat Itu Tidak Apropriate Atau Strukturnya Asal-asalan Justru Menambah Rawan Menambah Rentan Menambah Rentan Objek Jalannya Ini Karena Apa Ini Dibangun Tidak Dengan Teknologi Yang Apropriate Tadi Adaptation Tidak Apropriate Teknologinya Tidak Apa Itu Yang Risiko Dan Risiko Itu Adalah Evaluasi Terhadap Potensi Kerusakan Kehilangan Dan Kehilangan Baik Harta Maupun Jiwa Korban Kehilangan Dan Korban Ini Adalah Muara Dari Tadi Dari 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 Kerawanan Ancaman Ancaman Bahaya Dan Kerentanan Tadi Muaranya Ada Pada Risiko Nah Risiko Ini Saya Skip Saja Disaster Apa Itu Adalah Kejadian Event Disaster Itu Terus Kemudian Jadi Untuk Bisa Mengurangi Risiko Kita Bagaimana Kita Membangun Kapasitas Kapasitas Bagaimana Menjinakkan Apa itu Menjinakkan Ancaman Ya Tadi Contohnya Ya Contohnya Ini Menjinakkan Ancaman Ini Menjinakkan Ancaman Terhadap Longsor Hasat Ya Dengan Teknologi Yang Apropriate Ini namanya Kapasitas Tetapi Ini Memberikan Teknologi Tapi Teknologinya Kurang Apropriate Malah Justru Meningkatkan Nah Ini lah Bedanya Tadi Apa itu Vulnerability Dan Capacity Ya Maunya Menunjukkan Kapasitas Yang Tinggi Tetapi Tadi Teknologi Yang Diterapkan Tidak Apropriate Maka Justru Apa itu Meningkatkan Vulnerability Ya Kapasitas Apa itu Kapasitas Itu Bisa Dibuat Dari Sudut Individual Person Orang Perorang Kelompok Ya Ataupun Institusi Ya Seringkali Kita Tadi Secara Individu Tidak Siap Terus Kemudian Meletakkan Pada Kemampuan Institusi Atau Kelompok Tentu Wah Pada Mengungsi Saya Ditinggal Sendiri Gini Gini Kemampuan Untuk Mengungsi Itu Adalah Kewajiban Semua Orang Yang Tinggal Pada Satu Kawasan Yang Punya Ancaman Bencana Tentu Jangan Apa itu Letakkan Nasib Saudara Ataupun Kita Semua Pada Orang Lain Wah Pemerintah Desa Diam Saja Seperti Kayak Apa itu Wartawan Kalau datang Ke Satu Lokasi Bencana Sudah Ada Bantuan Belum Bencana Baru Beberapa Menit Yang Lalu Datang Pertanyaannya Sudah Ada Bantuan Atau Belum Memangnya Apa itu Institusi Itu Tuhan Pak Kedisnya Sudah Datang Belum Pak Kedisnya Sudah Kena Bencana Dimana Dia Mengotor Menolong Warganya Kadang-kadang Banyak Provokator Provokator Di antara Kita Dulu Cerita Di Yogyakarta Itu Pernah TV Van Atau Metro Diusir Oleh Gubernur Diy Karena Memberitakan Seolah-olah Banjir Lahar Sudah Sedemikian Tinggi Karena Yang Disuting Adalah Di Dalam Dam Cekdam Sudah Tertimbun 10 meter Tapi Wilayah Yang Lain Kan Tidak Karena Orang Yogyakarta Sudah Pinter Kemudian Dimana Caranya Laporkan Ke Gubernur Gubernurnya Minta Untuk Tidak Lagi Masuk Ke Yogyakarta Karena Menampilkan Hal-hal Yang Menakutkan Bagi Warga Kapasiti Maknanya Sangat Luas Dan Ini Biasanya Yang Kemudian Menjadi Persoalan Ataupun Diangkat Menjadi Sebuah Pertanyaan Pertanyaan Untuk Mengorek Pemahaman Dari Peserta Didik Ataupun Orang Yang Sedang Belajar Kapasitas Ini Demikian Bentuk Bentuknya Ini Ada Kapasitas Yang Sifatnya Komunal Ini Kapasitas Gambarannya Adalah Kapasitas Yang Sifatnya Personal Menggambarkan Kapasitas Personal Saya Gambarkan Dengan Tikus Tikus Ini Pakai Helm Supaya Tidak Keceperat Ini Ini Saya Kira Sudah Tadi Saya Sampaikan Di Depan Ini Sudah Saya Sampaikan Disaster Management Konsepnya Semestinya Kalau Kita Melakukan Disaster Management Baik Makin Hari Korban Itu Makin Sedikit Tapi Kenyataannya Belum Berarti Masih Ada Yang Salah Dari Disaster Management Yang Kita Terapkan Ini Saya Kira Sudah Nah Ini Yang Apa Itu Kaitannya Dengan Geografik Bahwa Dulu Kita Mengelola Bencana Itu Dengan Cara Menghindari Wilayah-wilayah Yang Punya Ancaman Bencana Tinggi Yang Tidak Bisa Kita Keluar Saat Ini Ya Apa Itu Ancaman Bencana Itu Kita Hadapi Dengan Apa Itu Race Reduction Dengan Apa Apa Itu Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Yang Ada Ketika Ada Bencana Ya Mari Kita Hadapi Bersama Jangan Kita Hindari Kalau Kita Hindari Kita Tidak Bisa Menghindar Lagi Karena Apa Semua Wilayah Sudah Dimanfaatkan Jadi Mau Tidak Mau Kita Harus Memanage Natural Hasad Atau Kita Memanage Apa Itu Resources Lagi Apa Itu Sebenarnya Saya Tidak Senang Dengan Dengan Bencana Nah Bagaimana Caranya Penerapan Geografi Geografi Ketika Ketika Mengelola Apa Itu Bencana Ancaman Bencana Itu Selalu Diawali Dengan Space Allocation Tata Ruang Tadi Pak Selamat Misri Dia Seorang Planolog Pasti Sudah Menyampaikan Itu Ketika Membuat Rencana Harus Ada Apa Itu Ruang-ruang Tertentu Yang Dipakai Untuk Apa Berfungsi Untuk Pengelolaan Bencana Apa Ruang Yang Bisa Dipakai Mungkin Ada Ruang Terbuka Hijau RTH Yang Bisa Untuk Tempat Jatar Ada Jalan-jalan Cetentu Yang Dipakai Khusus Untuk Pengungsian Di Desain Walaupun Pada Masa Damai Dipakai Untuk Kegiatan Yang Lain Sayangnya Kadang-kadang Fungsinya Itu Berlawanan Seperti Kayak Di Kasusnya Di Merapi Jalan itu Dibuat Bagus Semuanya Menurun Lareng Semua Supaya Ketika Terjadi Bencana Orang itu Bisa Lari Dengan Cepat Tetapi Pada Saat Tidak Ada Bencana Jalan Evakuasi Itu Dipakai Untuk Jalan Tambang Nah Tuh Salah Maka Kemudian Ketika Saya Bisa Membayangkan Kalau Satu Saat Ada Ancaman Merapi Itu Meningkat Orang Mungsi Itu Bisa Meninggal Di Jalan Gara Gara Jatuh Dari Jalannya Semuanya Berlubang Tidak Bisa Cepat Ini Space Allocation Itu Menjadi Tindakan Pertama Seorang Jogger Dalam Memanaj Ancaman Bencana Jadi Kedua Ketika Kita Tadi Sudah Bisa Mengalokasikan Ruang Maka Kemudian Kita Harus Bisa Beradaptasi Dengan Lindungan Setelah Lokasi Apa Itu Kawasan Kawasannya Ditentukan Kemudian Kita Di situ Membangun Kehidupan Yang Adaptif Seringkali Dianggap Sepele Ketika Seseorang Itu Bukan Indigenous People Bukan Orang Asli Misalnya Teman Teman Dari Kalimantan Itu Datang Ke Jakarta Ini Ada Pengalaman Empirik Yang Saya Dia Jarang Sekali Datang Ke Jawa Terus Kemudian Datang Ke Yogyakarta Terus Kemudian Sekolah Di Ketetuan Sekolah Menjadi Mahasiswa Saya Terus Kemudian Terjadi Gempa Ketika Yang Lari Dia Malah Ini Ada Apa Ada Apa Ada Apa Nah Responnya Terlambat Saya Bilang Anda itu Orang Geografi Kok Tidak Tahu Yang Namanya Gempa Karena Saya Belum Punya Pengalaman Tapi Kan Pernah Harus Belajar Bahwa Ada Goyangan Guncangan Itu Segera Lari Keluar Pintu Dan Sebagainya Ini adalah Membangun Adaptasi Sebaliknya Orang Yogyakarta Ketika Ke Jakarta Tinggal Di Rawamangun Rawabadak Rawabuaya Atau Di Manapun Di Jakarta Bila Jakarta Ketika Ini kok Air Bisa Masukkan Tidak Segera Lari Malah Tanya Akhirnya Tenggelam Karena Tidak Biasa Dengan Hal Seperti Itu Nah Geografi Mestinya Kita Membangun Apa Itu Kalau Kita Sudah Mengalokasikan Ruang Wilayah Itu Ada Di Dataran Banjir Maka Semua Orang Yang Tinggal Di Situ Baik Itu Yang Asli Maupun Yang Pendatang Semuanya Dapat Leaflet Wilayah Ini Rawan Banjir Kalau Jangan Letakkan Outlet Listrik Ada Di Ketinggian Sekian Itu Harus Ada Manual Persudurnya Tetapi Kita Seringkali Menyadakan Nanti Kan Ngerti Dewi Ngerti Dewi Kalau Sudah Kesetrum Game Dulu Sebelum Tahu Ya Ini Build An adaptation Stasi With Existing Natural Hasid Kemudian Juga Exploitasi Sumber Daya Yang Ada Kita Kadang-kadang Sekali Lagi Kadang-kadang Teman-teman Geografi Ini Tidak Adaptif Terhadap Pembangunan Karena Cenderung Konservatif Melihat Misalnya Pembangunan Ataupun Penambangan Batu Bara Waduh Ya Batu Bara Itu Memang Ditambang Itu Dengan Metode Terbuka Seperti Itu Tetapi Nanti Merusak Lingkungan Ini Tapi Butuh Karena Batu Baranya Dipakai Untuk Listrik Ketika Dia Tidak Ada Listrik Complain Ketika Mau Dipakai Nuklear Tidak Mau Ketika Batu Baranya Mau Diambil Tidak Boleh Terus Mau Apa Mestinya Kita Oke Ditambang Tetapi Itu Harus Lokasinya Ditata Terus Kemudian Bagaimana Kedepannya Itu Harus Dipikirkan Karena Hanya Complain Saja Ketika Itu Sudah Selesai Kembalikan Kembalikan Tidak Bisa Di Apapakan Akhirnya Jadi Luput Karena Kita Tidak Berpikir Temporal Ladi Penambangan Itu Ada Selesainya Tapi Hidup Kita Tidak Ada Selesainya Kita Selesai Mungkin 70 tahun 80 tahun Tetapi Anak Cucur Kita Masih Terus Belanjut Kehidupan Kehidupan Adaptive Ini Menjadi The Next Step After Space Allocation Terus Kemudian Apa Itu Kita Ini Teknis Kalau Kita Nanti Apa Itu Saya Kira Ini Untuk Pembuatan Peta Jadi Peta Yang Harus Ada Itu Sebenarnya Peta Tadi Peta Rawannya Itu Harus Ada Peta Rawan Tapi Kita Kadang-kadang Sama Dari Perka BNPB Harus Ada Peta Risikonya Waduh Risiko Itu Bisa Berganti Ganti Dari Waktu Kewaktu Polosinya Ganti Ganti Kebijakannya Ganti Ganti Petanya Ganti Tapi Space Allocation Itu Sekali Saja Ya Maka Sebenarnya Yang Harus Ada Teman-teman Geografi Harus Tahu Bahwa Di Dalam Penyusunan Peta Tata Ruang Itu Hanya Satu Peta Rawan Bukan Peta Rentan Bukan Peta Bahaya Bukan Peta Risiko Kalau Orang Teknik Butuhnya Peta Hasad Peta Bahaya Kalau Orang Sosial Sosial Butuhnya Peta Vulnerability Para Orang Ekonomi Butuhnya Risiko Karena Untung Ruginya Ada Dimana Kita Ikut-ikutan Karena Tidak Tau Tidak Punya Pedoman Makanya Ikut-ikutan Wah Kita Risikonya Belum Ada Kurusan Ekonomi Sebenarnya Tapi Kita Kadang-kadang Ikut-ikutan Dan Malah Ngaco Jadi Dalam Konteks Spasial Baitu Studies Bahwa Ada Successivity Map Ada Hasad Vulnerability Map Ris Map Untuk Penyusunan Space Allocation Kalau Kita Geografi Sebagai First Step Dalam Pengelolaan Bencana Itu Peta Rawan Peta-peta Yang lain Itu Kita Bisa Buat Tetapi Ini Untuk Peruntukan Yang Spesifik Ini Gambar-gambar Saja Bentuk-bentuk Adaptasi Baik Di Lahan Pertanian Lahan Permukiman Semuanya Ada Bentuk Adaptasi Alokasi Ruang Juga Demikian Tidak Semua Tempat Di Muka Bumi Ini Boleh Kita Tempati Semuanya Kita Manfaatkan Semuanya Tapi Manfaatnya Beda-beda Orang Punya Lahan Delta Barito Itu Punya 2 Juta Hektar Semuanya Mau Dipakai Untuk Lumbung Lumbung Padi Saya Selalu Bertanya Terus Orangnya Disuruh Tinggal Dimana Kan Harus Ada Tidak Lumbung Padi Lumbung Padi Tapi Harus Ada Gambarnya Makanya Jangan Hanya Ucapan Saja Tapi Kadang-kadang Itu Menteri Itu Bicara Saja Apalagi Presiden Ngomong Saja Tapi Gambarnya Tidak Keluar Nah Jika Jika Yang Yang Harus Mengeluarkan Gambar Oh Pak Menteri Gambarnya Seperti Ya Oh Pak Presiden Begini Jangan Kemudian Omongan Presiden Kita Ulang-ulang Sampai Ke Desa-desa Akhirnya Meminggungkan Orang Geografi Membuat Jelas Yang Tidak Jelas Membuat Kasat Mata Semua Yang Tidak Kasat Mata Melalui Apa Maps Tadi Ada Ruang-ruang Yang Dicreate Melalui Artificial Intelligent Lalu kita Buatkan Menjadi Sebuah Gambar Yang Jelas Jadi Intinya Dari Asset Management Atau Pengelolaan Ancaman Bencana Kita Bisa Mengidentifikasi Ancamannya Ada Apa Saja Terus Kemudian Dimana Ancaman Itu Kita Harus Bisa Kalau Kita Mau Berpikir Tentang Sampai Ke Adaptasi Maka Kita Harus Tahu Magnitudenya Berapa Frekuensinya Berapa Luas Area Jumlah Orang Yang Tinggal Di Dalam Dan Sebagainya Ini Kaitannya Dengan Adaptasi Tapi Tadi Awalnya Kita Identifikasi Kemudian Kita Memutuskan Kita Mau Tinggal Atau Kita Memanfaatkan Atau Tidak Kalau Tidak Ya Tinggalkan Tidak Usah Dipikir Kita Memutuskan Untuk Ditinggalkan Santai Ya Jadi Untuk Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Ketika Kita Dari Geografi Sebenarnya Kita Sudah Berhenti Di Susceptibility Map Ketika Kita Mau Masuk Sampai Kepengurangan Risiko Maka Kita Harus Bergerak Bersama-sama Dengan Teman Teknik Bagaimana Kita Bisa Menciptakan Struktur Yang Apropriate Yang Sesuai Kita Harus Berkerjasama Dengan Teman-teman Sosial Bagaimana Kita Bisa Merekayasa Behavior Membuat Apa itu Rancangan Apa itu Adaptasi Perbuatan Perilaku Yang Sesuai Membangun Perilaku Yang Sesuai Di Hidupan Yang Ketiga Kita Bisa Berkerjasama Dengan Teman-teman Ekonomi Bagaimana Kita Bisa Menurangi Risikonya Jadi Residuction Is not Belong To Geographer Residuction Is Belong To Many Field Of Science Jadi Gari Berbagai Disiplin Keilmuan Kalau Bicara Tentang Residuction Karena Sudah Bicara Tentang Menciptakan Perilaku Mengurangi Kerugian Dan Apa itu Menciptakan Bangunan-bangunan Yang Adaptik Yang Sesuai Tapi Kalau Bicara Tentang Space Allocation Ini Adalah Bagian Orang Geografi Karena Mengenali Wilayah Oke Ini Adalah Kesimpulan Dari Saya kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Saya kira Waktunya Pas Setengah Jam Kita Bisa Berdiskusi Demikian Waktunya Saya Kembalikan Terima kasih Terima kasih Okses Tanya Tanya Jawab Akan Langsung Sekitar Lebih 30 Menit Sampai Pukul 12.00 Maka Dari itu Manfaatkan Kesempatan Kali ini Untuk Langsung Bertanya Ini Persilakan Ini Ada Pertanyaan Pak Dari Bapak Alif Reza Nurhadi Dari FMA Negeri 1 Tenggarong Putai Kartanegara Menurut Profesor Junot Apa Yang Mengurangi Baji Di Samarinda Dari sudut Pandang Manajemen Bencana Mungkin Boleh Langsung Dijawab Pak Ya Kalau Kita Sudah Tahu Bahwa Wilayah Tenggarong Atau Delta Mahakam Di situ Mestinya Samarinda Kalau Itu Sebuah Delta Kita Sudah Tahu Bahwa Wilayah Kita Adalah Wilayah Rawan Banjir Banjir Tidak Bisa Dihilangkan Banjir Itu Berfluktuasi Dari Waktu Ke Waktu Maka Yang Bisa Kita Kerjakan Itu Bukan Mengurangi Banjirnya Kalau Mengurangi Banjirnya Itu Kehendak Tuhan Karena Hujan Di hulu Itu Sudah Harus Mengalir Kebawah Melalui Delta Tidak Mungkin Kecuali Kalau Kita Mau Mindah Sungai Tapi Mindah Sungai Itu Nanti Ada Wilayah Orang Lain Lagi Jadi Tidak Mungkin Jadi Itu Adalah Sebuah Konsep Bahwa Kita Tidak Bisa Menghindari Ancaman Bencana Kita Juga Jangan Tenggelam Pada Menyalah Nyalahkan Orang Lain Menyalahkan Orang Lain Dulu Dibuat Sawit Semua Itu Kan Sebuah Investasi Sebuah Investasi Maka Kita Harus Kalau Kita Punya Data Karena Geografi Itu Harus Punya Data Wilayah Dari Waktu Ke Waktu Kita Bisa Meng-complain Lalu Keberadaan Perkebunan Saudara Itu Telah Meningkatkan Banjir Di Tempat Kita Tempat Kami Dulu Banjir Itu Hanya Sekian Datanya Seperti Ini Sekarang Banjirnya Jadi Sekian Datanya Seperti Ini Tapi Kita Selingnya Tidak Punya Data Hanya Perspektif Individu Akhirnya Jadi Amu-amuan Akhirnya Saling Ngamuk Memangnya Yang orang Dulu Tidak Bisa Ngamuk Ya Bisa Kan Kita Tidak Ingin Cari Itu Kita Carinya Solusi Kalau Kita Carinya Solusi Kita Sudah Tahu Wilayah Kita Kita Linggal Di Daerah Delta Bagaimana Kita Meng-conserve Melindungi Wilayah Yang Kita Bangun Kalau Analog Dengan Dengan Apa Itu Dengan Apa Itu Kawasan Yang Dulu Saya Kelola Untuk Apa Itu Untuk Demplot Demonstration Plot Pembangunan Pertanian Di Daerah Delta Kementerian Pertanian Datang Ke Fakultas Kami Untuk Dibuatkan Demplot Di Daerah Delta Delta Mana Barito Ya Terus Kemudian Saya Hitung Luasnya Delta Barito Itu Ada 2 Juta Hektar Saya Harus Membuat Demplot Berapa Luas 5.000 Hektar Oke 5.000 Hektar Saya Buatkan Desain Karena 5.000 Hektar Itu Tidak Mungkin Tidak Kebanjiran Karena Ada Di Dalam Delta Ya Kan Nah Kemudian Bagaimana Cara Mengatasi Supaya Tidak Kebanjiran Karena Untuk Mengusahakan Pertahanan Tidak 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 Kalau Kedalam Di Atas Setengah Meter Tidak Bisa Nanam Kemudian Saya Buatkan Apa Itu Desain Desain Apa Ya Kita Buat A Dike Tanggul Keliling Berarti Besar Sekali Itu Sebuah Konsekuensi Kalau Kita Memanfaatkan Delta Ya Harus Kita Berani Invest Nanti Hitung-hitungannya Kembali Berapa Tahun Setelah Dengan Tanaman Yang Kita Kerjakan Kita Usahakan Kan Gitu Kita Bangun Daya Kita Bangun Desain Nah Sekarang Kota Samarinda Sama Apakah Apa Itu Pali Kota Gupenur Mengembangkan Wilayah Kota Itu Sudah Dengan Infrastruktur Untuk Pengendalian Banjirnya Tidak Mengerjakan Apa Itu Membuat Ada Kalau tanggul Untuk Mengelilingi Kota Tetapi Malah Menyalah-nyalahkan Debat Tidak Selesai-selesai Dengan Orang Yang Dihulu Mana Yang Menegang Hutan Mana Yang Menanam Sawit Mana Yang Menyalahkan Tuhan Karena Hujan Ekstrim Dan Seterusnya Mana Yang Menyalahkan Kota Samarinda Makin Hari Makin Tenggelam Karena Eksploitasi Air Tanah Dan Ini adalah Sebuah Contoh Bagaimana Kita ini Berdebat Tidak ada Ujungnya Dan akhirnya Kita sama-sama Celaka Sama-sama Celaka Tetapi Kalau Kita itu Solute Oke Ujung meningkatkan Banjir Maka Ujung harus Membangunkan Daik Setinggi Ini Karena Dulu Tidak Pernah Banjir Setinggi Itu Selesai Karena Kita Memintas Suatu Hal Yang Jelas Pasti Bisa Dikerjakan Kalau Ujung Tidak Bisa Jangan Bangun Di Atas Jangan Ubah Hutan Alam Itu Menjadi Sawe Tapi Kalau Kita Pertanyaannya Ini Adalah Mengurangi Banjir Tidak Pernah Ada Banjir Itu Berkurang Karena Pembangunan Itu Terus Menerus Banjir Itu Bisa Disebabkan Karena Insitu Kita Sendiri Misalnya Adakah Di antara Bapak Dan Ibu Semua Yang Rumah Itu Ada Bak Penampungan Air Hujan Semuanya Hujan Kita Buang Keluar Kan Kita Hanya Menciptakan Banjir Kok Nyalakan Orang Lain Mari Kita Tadi Konteksnya Kita Sudah Memutuskan Delta Mahakang Digunakan Untuk Kota Mari Kita Atasi Bersama Ketika Kita Sudah Memutuskan Wilayah Kita Pake Karena Dengan Berbagai Keuntungan Resources Sumber Daya Yang Ada Lokasinya Dekat Selat Wilayahnya Air Tanahnya Cukup Tempatnya Rata Dan sebagainya Itu kan Sebuah Keuntungan Yang Kita Eksploitasi Terus Kemudian Bagaimana Kita Membangun Adaptasi Di Situ Membangun Adaptasi Jangan Membangun Argumentasi Kalau Membangun Argumentasi Kita Siap Berperang Dengan Orang Lain Nantinya Nah Ini Mindset Yang Kita Ciptakan Melalui Pendidikan Ini Kita Seringkali Paper 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 Yang Dipublish Oleh Para Scientist Itu Sangat Provokatif Sangat Provokatif Kalau Kita Tidak Melihatnya Secara Bi Secara Secara Bijaksana Kita Terbawa Pada Pemikiran Bahwa Perkebunan Itu Menciptakan Kerusakan Di Muka Bumi Memangnya Kita Tidak Butuh Pertambangan Itu Menciptakan Kerusakan Di Muka Bumi Emangnya Kita Tidak Butuh Itu Pertanyaan Yang Kita Jawab Sendiri Kalau Kita Butuh Kalau Kita Punya Ilmu Pengetahuan Yang Solutif Memberikan Solusi Pak Boleh Nambang Di Situ Tetapi Harus Ada Begini Begini Kita Memberikan Salah Solusi Tapi Jangan Kami Menolak Tidak Boleh Pokoknya Kalau Sudah Pokoknya Jadinya Perang Jadi Perang Antara Wilayah Nanti Kita Tidak Akan Ada Kedamaian Di Muka Bumi Ilmu Itu Bukan Untuk Menang Menangan Tapi Kita Mencari Solusi Saya Kira Pak Alif Reza Mari Mari Siswa Kita Ditekankan Bahwa Wilayah Tinggal Kita Adalah Wilayah Rawan Banjir Wilayah Rawan Banjir Maka Harusnya Ada Infrastruktur Yang Bisa Diciptakan Pribadi Sekolah Masing-masing Individu Dan Ada Infrastruktur Yang Diciptakan Oleh Institusi Baik Pemerintah Maupun Orang-orang Yang Tadi Memanfaatkan Wilayah-wilayah Yang Dulu Yang Diprediksi Diperkirakan Meningkatkan Banjirnya Dan Itu Tanggung jawab Untuk Tanggung jawab Mereka Begitu Mbak Terima kasih Oke Terima kasih Kepada Bapak Junun Atas Jawabannya Kepada Bapak Reza Apakah Ada tanggapan Oke Ternyata Sudah cukup Atas Jawabannya Oke Mungkin Pertanyaan selanjutnya Jika ingin bertanya Silahkan Tulis nama Dan Asal sekolah Di kolom komentar Jika memungkinkan Bisa langsung On cam Dan on mic Untuk bertanya Saya jadi malu Saya jadi malu Kalau tidak ada yang Saya jadi malu Jangan-jangan Saya menjelaskan Satu hal yang Tidak jelas Ayo Kepada Bapak Ibu Para peserta Pelatihan Mungkin Bisa langsung Bertanya Di kolom komentar Ada yang dari Kalbar Kalimantan 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 Barat Atau Kalimantan Timur aja Seharusnya Sepulau Kalimantan Ada Kalimantan Barat Timur Utara Tengah Saya Desa-desa Bindaan Saya itu Ada di Di semua Kalimantan Provinsi Lima Provinsi Atau Berapa itu Ada Kalikara Kalimantan 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 Kebetulan Semuanya ada Ini ada nih Pak Yang dari Kalimantan Ibu Flapiana Gimana Di kabarnya Ada yang Perlu ditanyakan Ibu Flapiana Mungkin bisa On camp Atau on mic Ya di kabar Paling panjang Sejarah saya Saya dulu Di kabar Dari tahun Sembilan puluh Ketika saya Bisa berjalan Dari Pontianak Sampai ke Putus Ibu Bisa jalan Lewat Sungai Kapuas Karena disitu Penuh Dengan Rakit Kayu Ya Dari Putus Ibu Sampai Ke Kalimantan Ke Pontianak Jadi bisa Jalan kaki Kira-kira 25 hari Waduh 25 hari Jalan kaki Kalau naik Tom kan 10 hari Sekarang naik Kenaik Anu Apa itu Kenaik Mobil Sudah Bisa Sudah Bisa ya Pak Sudah 12 jaman Kalau naik pesawat 1 jam 1 jam Setengah Ya bentar Ya bentar Udah ada Udah Nggak ada ini Ayo kepada Para peserta Pelatihan Bapak Ibu Karena Momen ini Sangat langka Ya Pak Garang-garang Ada pelatihan Seperti ini Bisa Dimanfaatkan Momen ini Dan saya Juga Sangat langka Tampil di depan Umum Saya itu Periset Ya Bapak dan Ibu Barangkali bisa Apa itu Saya sharekan sedikit Dari Pengalaman saya Yang Tidak tertulis Tadi Dibacakan oleh Mbak Apa itu Meliana tadi Bahwa saya Saya termasuk Salah satu Penggagas Berdirinya BNPB Di Indonesia Jadi Undang-undang Tahun 2007 Yang menjadi Landasan Berdirinya BNPB Itu Naskah Akademiknya Termasuk Saya Yang menggodoknya Jadi Itu Pengalaman saya Tapi sebelumnya Sebenarnya Indonesia Ini sudah Tertinggal Sama Timor Leste Timor Leste Tahun 2002 Saya bekerja Di Timor Leste Dengan Apa itu Pendanaan Dari UNDP Saya Mendirikan NDMO National Disaster Management Office Di Timor Leste Tahun 2002 Jadi BNPB Timor Leste Sudah berdiri Tahun 2002 2002 Karena Saya ada Di sana Terus kemudian Baru Tahun 2007 Undang-undangnya Bisa Dagedok Di Indonesia Terus kemudian 2008 BNPB Berdiri Terus kemudian Ada BBBD Seluruh Indonesia Ini Dipaksa Untuk berdiri Terus kemudian Baru Teman-teman Geografi ini Sadar Tentang pendidikan Kebencanaan Itu ya Mulai dari Tahun 2015 15-an Kira-kira Jadi Saya termasuk Orang yang Tadi Apa itu Punya Pemikiran Pemikiran Yang jauh ke depan Yang Yang Ya Mungkin Keberuntungan Mungkin Karunia Saya enggak tahu Mungkin boleh Diceritakan Pak Kenapa Bapak Kepikiran Pada saat itu Untuk Menurikan Di Timur Leste Ataupun Di BNPB Itu sendiri Apakah ada Keresahan tentang Indonesia Atau bagaimana Ya Saya itu Diawali Dalam Apa itu Sebenarnya Tahun Ketika saya Studi Di Geografi Itu kan Saya periode Studinya Saya masuk Tahun 86 86 Terus kemudian Tahun 87 Itu saya membuat Satu Apa itu Perkumpulan Mahasiswa Pemerhati Bencana Setiap Selasa Jam 9 Saya itu Sudah Mengadakan Diskusi-diskusi Tentang Bencana Alam Ya Tentang Bencana Alam Yang Ada di Sekitar Kampus Yogyakarta Mulai Dari Banjir Kekeringan Terus Kemudian Erupsi Gunung Api Dan seterusnya Angkuting Belium Dan seterusnya Dan seterusnya Setiap Selasa Jam 9 Terus kemudian Kenapa Kalau saya bisa Bisa Mempunyai pikiran Seperti itu Karena saya Tadi sebagai Seorang Geografer kan Berpikir tentang Temporal Analisis Dan Berpikir tentang Apa itu Tadi Apa itu Lingkungan fisik itu Dinamik Berubah Ketika Ketika Sosiokultura Kita Berubah Karena Jumlah Kita Berubah Maka Lingkungan Itu Akan Menjadi Nomor Sekian Kalau Jadi Nomor Sekian Maka Bencana Itu Akan Menjadi Nomor Satu Yang Harus Dibicarakan Dari Waktu Ke Waktu Maka Tahun 1987 Itu Saya Sudah Menderikan Forum Terus Kemudian Ketika Saya Jadi dosen Tahun 1995 Saya Menderikan Pusat Studi Bencana Alam PSBA Pusat Studi Bencana Pertama Di Indonesia Mohon Maaf ITB Jauh Di Belakang Saya Dimana Pusat Studi Bencana Alam UBM Sudah Berdiri Tahun 1995 Dan Ketika Itu Banyak Orang Dicaci Mati Saya Masih Junior Sekali Dimarahi Banyak Profesor Ketika Kami Disidang Di Kantor Pusat Rektorat Bersama Dengan Para Geri Besar Waktu Itu Tetapi Untungnya Pak Rektor Sepaham Dengan Saya Tetap Didirikan Jadi Saya Mendirikan Punya Pusat Studi Itu Pertama Di Indonesia Kemudian Pusat Studi Itu Kemudian Saya Tinggal Sekolah Karena Saya 1995 Sekolah Sampai 2001 Saya Baru Pulang Saya Kembali Lagi Aktif Ketika Aktif Ada Timor Leste Yang Merdeka Kemudian Saya Diterbatukan Ke UNDP Kemudian Saya Mendirikan NDMO Di Sana Bersama UNDP Keren Sekali Pak Ceritanya Sangat Menginspirasi Tapi Saya Tidak Putul Di Pancah Nasional Karena Memang Saya Diri Di Belakang Layar Saja Oke Baik Pak Ini Ternyata Ada pertanyaan Masuk Ini Pak Baru Masuk Dari Ibu Flapiana Minanti Dari SMA Kristen Emmanuel Pontianak Yang Bertanya Bagaimana Agar Pendidikan Kebencanaan Itu Dapat Tersampaikan Dengan Baik Dalam Kehidupan Masyarakat Maupun Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Terima Mungkin Kepada Bapak Junun Membelajarkan Ilmu Geografi Itu Gampang Kalau Tahu Urutannya Urutannya Belajar Fisik Sebenarnya Belajar Geografi Itu Harus Banyak Lapangannya Teorinya Sederhana Tetapi Banyak Dilihatkan Fakta Fakta Lapangnya Jadi Mas Peserta Dilihat Itu Banyak Diajak Kelapangan Saya Punya Laboratorium Di Magelang Namanya Laboratorium Transbullet Transbullet Itu singkatan Dari Transition Organizational Processes In the Building Farm Pesertanya Yang datang Itu Sebelum Masa Covid Itu Ada 1.500 Sampai 2.500 Orang Pertahun Yang datang Mulai Dari Seswa SMP Sampai Apa itu Masiswa Doktor S3 Mereka Saya Bawa Ke lapangan Saya tunjukkan Pada fakta-fakta Baru Kemudian Saya Kasih Teorinya Saya Kasih Teorinya Saya Acak Diskusi Ternyata Sampai Dari Tahun 2013 Sampai Sekarang Ini 2021 Ini Ada 150-an Orang Riset Di Laboratorium Saya Tidak Hanya Dari Geografi Dari Pertanian Dari Kehutanan Teknologi Pertanian Ekonomi Dari MIPA Dari Teknik Dari Geografi Sebelum Itu Cara Saya Mengenalkan Menunjukkan Pada fakta Yang fakta Itu Ketika Dituangkan Dalam Bentuk Tulisan Dan Kata-kata Memang Susah Kita Ajak Jalan-jalan Filtrip Pelan-pelan Terus Kemudian Ditunjukkan Fakta Baru Kemudian Diberikan Teorinya Tapi Kebanyakan Kita Itu kan Berteori Dulu Nah Ketika Berteori Mahasiswa Atau Peserta Didik Siswa Itu Tidak Tertarik Karena Tadi Terbawa Pemikiran Geografi Hanya Sebuah Ilmu Menghafal Nama Kota Dan Pelabuan Berbuat Apa Berbeda Kalau kita Berjalan Tentang Ekonomi Duit Semua orang Tertarik Teorinya Dulu Tidak Apa Tapi Geografi Harus Faktanya Dulu Bencana Ini Adalah Sebuah Fakta Yang Mungkin Menarik Untuk Apa itu Untuk Disampaikan Ditujukan Kepada Siswa Agar Mereka Sadar Oh Wilayah Itu Taman Bisa Saya Kira Itu Ini Dari Dari Ibu Lapiana Apakah Ada Tanggapan Terlebih Dahulu Oke Cukup Baik Kata Ibu Flapyana Mungkin Kita Langsung Saja Kepertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Yaakob Dari SMA Negeri Satu Kota Bangun Kalimantan Timur Secara Geografis Thailand Memiliki Tingkat Natural Disaster Risk Yang Tidak Setinggi Indonesia Pengalaman Selama Berada Di Thailand Secara Umum Kondisi Tanah Thailand Tidak Sesubur Indonesia Tetapi Produk Pertanyaannya Lebih Unggul Dari Indonesia As Per My Understanding Mengapa Demikian Pak Mungkin Kepada Bapak Junon Boleh Dijawab Waktu Dan Tempat Dipersilah Ini Saya Bantan Yang Pertama Apa itu Thailand Itu Punya Apa itu Ancaman Benzana Yang Tidak Alah Intense Dada Indonesia Dibandingkan Dengan Indonesia Katakanlah Mana Wilayah Mana Wilayah Thailand Saya Apal Semua Kebetulan Dari 76 Provinsi 66 Provinsi Saya Tidak Pernah Datang Kesan Kalau Kita Contohkan Adalah Bangkok Bangkok Itu Ancaman Benzana Subsidene Tidak Pernah Di Apa itu Disampaikan Di Dalam Karena Itu Sudah Bagian Dari Sebuah Delta Delta Caw Praya Antara Delta Caw Praya Dan Delta Bang Pekung Sungainya Dua Yang D Di Sebelah Barat Dan Sebelah Umur Nah Delta Itu Ketika Dibangun Menjadi Sebuah Kota Itu Turun 25 Centi Per Tahun Tidak Main -main 25 Centi Per Tahun Itu Selama 24 Tahun Sudah Turun 6 Meter Itu Ada Ancaman Bencangan Kemudian Banjir Setiap Saat Banjir Karena Itu Delta Kalau Bapak Ibu Bisa Lihat Berita-berita Namanya Samut Prakan Itu Banjir Setiap Saat Jadi Mereka Bisa Menciptakan Satu Lingkungan Yang Adaptif Mereka Menyayangi Bunga Lotus Mana-mana Karena Itu adalah Bunga Yang Tumbuh Di Rawat Dan Di Dataran Banjir Maka Dijadikan Simbol Maka Mereka Mau Mengkonservasi Bunga Lotus Itu Kenapa Bunga Lotus Dikonservasi Efeknya Apa Efeknya Adalah Dia Melestarikan Lingkungan Banjir Banjir Itu Tetap Banjir Tidak Boleh Tidak Banjir Yang Luar Biasa Berbeda Dengan Kita Tinggal Di lingkungan Banjir Pengen Tidak Banjir Kita Tinggal Di lingkungan Gunung Api Pengen Tidak Ada Eruksi Gunung Api Kan Kiamat Namanya Kedua Produk Pelot Thailand Kenapa Mereka Itu Produk Pertanianya Bagus Semua Ingat Raja Bumi Bel Agil Yadid Raja Yang Sebelum Yang Sekarang Itu Tahun 54 Itu MSC Master of Science Dari Henn University Belgium Biotehnologi MSC Di bidang Biotehnologi Terus Kemudian Dia Apa itu Mulai Riset-riset Tentang Teknologi Pembenian Itu Diawali Dari Raja Seorang Raja Alun Alun Apa itu Kraton Apa itu Thailand Itu Dibajaknya Untuk Apa Untuk Bisa Menciptakan Paritas Padi Yang Enak Baru Kemudian Disitulah Seorang Apa itu Raja Sebagai Agent Of Things Nah Di Indonesia Ini Mungkin Semangat Dari Seorang Pimpinan Belum Sampai Seperti Raja Adol Nah Di Yogyakarta Kalau kita Bandingkan Jangan Dengan Indonesia Tapi Dengan Yogyakarta Yogyakarta Juga Punya Raja Raja Yogyakarta Tahun 1928 Habis 9 Pulang Dari Belanda Apa Yang Dia Bawa Ke Yogyakarta Adalah Membuat Sistem Surjan Di Kurang Progo Untuk Mengatasi Banjir Seorang Raja Dia Sekolah Walaupun Tidak Selesai Habis 9 Adolnya Dia Tidak Selesai Sampai Doktor Tapi Dia Sampai MSC Dari Diminta Pulang Ayah Untuk Jadi Banjir Tapi Dia Punya Mimpi Yang Besar Anaknya Yang Perempuan Bukan Yang Laki-laki Yang Laki-laki Yang Sekarang Jadi Raja Yang Perempuan Itu Misalnya Sirindon Prince Sirindon Itu Seorang Biotehnologis Seorang Biotehnologis Maka Pertahanan Di Bangkok Itu Luar biasa Dan Dia Berbasis Pada Sosio Kultural Masyarakat Mereka Itu Petani Maka Pertanian Yang Menjadi Nomor Satu Nah Di Indonesia Ini Mestinya Kita Juga Seperti Itu Kita Mengaku Negara Agris Pertanian Yang Jadi Nomor Satu Jangan Yang Jadi Kemudian Mau Ditinggal Industri Kalah Sama Mereka Mestinya Seperti Itu Jadi Kenapa Kalau Thailand Maju Saya Bisa Cerita Panjang Libar Tentang Thailand Tanpa Merendahkan Apa Yang Ada Di Indonesia Ini Reportnya Karena Kita Itu Politik Yang Maju Politik Yang Maju Indonesia Ini Negara Dengan Politik Yang Paling Tidak Menentu Disuruh Mokabun Karena Partainya 30 Lebih Amerika Yang Gembar Gembar Demokrasi Saja Itu Partainya Cepat Dua Thailand Tadi Itu Tidak Ada Semua Kalau Bertikai Dipanggil Kerajaan Selesai Kasus Tahun 1995 Atau Jendral Prem Tim Sulemanda Dipanggil Kerajaan Gara-gara Berselisih Paham Dan Berperang Di Kota Bangkok Diminta Menggunakan diri Semuanya Menggunakan diri Semua Oke Itu Saya kira Kita Kalau Mau Mau Maju Demokrasi Demokrasi Tapi Jangan Kebabelasan Menurut saya Baik Terima kasih Pak Atas Jawabannya Dari Bapak Yaakub Apakah Ada Anggapan Oke Cukup Jelas Terima Kasih Penjelasan Oke Sepertinya Akan ada Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Sesi Kali Ini Dari Bapak Niko F Ismail Mau Menanyakan Apakah Perkebunan Sawit Termasuk Dalam Kategori Bencana Kerusakan Vegetasi Atau Tidak Pak Dan Bagaimana Menurut Bapak Tingkat Vegetasi Di Kalimantan Sekarang Terima Kasih Pak Pada Bapak Boleh Persilahkan Terima Kasih Pandangan Geografis Pandangan Geografis Pandangan Geografis Pandangan Geografis Itu Tidak Ada Apa Itu Bagian Di Permukaan Bumi Ini Yang Sifatnya Humogen Seluruh Bagian Di Permukaan Bumi Ini Tidak Ada Yang Humogen Pasti Heterogen In Any Case In Any Scale In Any Moment Itu Hanya Dalam Setiap Saat Itu Pasti Heterogenitas Kalau Ada Orang Yang Menginginkan Permukaan Bumi Ini Menjadi Homogen Dalam Urusan Apapun Itu Pasti Akan Dibukan Dalam Urusan Apapun Kita Akan Semua Orang Harus Satu Keyakinan Jadi Perang Besar Semua Orang Harus Kulit Putih Semua Jadi Perang Besar Semua Orang Harus Kulit Hitam Semua Jadi Perang Besar Semua Termasuk Juga Tanah Kalau Kita Lihat Permukaan Bumi Pada Kondisi Alaminya Itu Tidak Pernah Homogen Tetapi Ketika Kita Menghomogen Maka Yang Terjadi Adalah Bumah Apapun Dengan Apakah Tidak Boleh Kita Mengusahakan Tanaman Dan Konteks Ini Adalah Perkebunan Kelapa Sawit Itu Supaya Bisa Mendatangkan Kebunan Boleh Tetapi Harus Kita Tatang Kita Tatang Heterogen Yang Ada Di Muka Bumi Ini Bisa Kita Tatang Ya Masih Tatang Hidrogen Tetapi Hidrogen Yang Bersistem Nah Sistemnya Ini Menurut Satu Kawasan Perkawasan Jangan Kemudian Semua Wilayah Jadi Homogen Saya Pernah Menilai Disertasi Dari Yutre Belanda Judulnya Sangat Membuat Merah Telinga Saya Judulnya Singkat Toward Homogenization Of Land Use In Kalimantan In Borneo And In Sumatera Saya Marah Ini Kok Bisa Judulnya Seperti Ini Saya Tidak Mau Menguji Kalau Seperti Ini Saya Tidak Meluluskan Saya Bagi Orang Indonesia Tersinggung Saya Bukan Itu Homogen Itu Dalam Skala Berapa Mungkin Anda Melihat Kita Satelit Sehingga Semua Pelihatan Homogen Jadi Maunya Dia Meng-complain Indonesia Supaya Dia Tidak Supaya Kita Tidak Bisa Mempunyai Atau Tidak Tidak Mengekspor Produk Kelapa Sawit Agar Apa Karena Mereka Itu Punya Produk Lain Yang Kalah Jauh Di bawah Kelapa Sawit Kalau Kita Saya Menghiatkan Mereka Saya Bukan Mendukung Kelapa Sawit Tidak Sama Sekali Tetapi Ketika Saya Menghiatkan Maka Negaraku Mati Tidak Bisa Meng-explore Tidak Bisa Pendapatan Sawit Kita Itu Jauh Di atas Minyak Jauh Di atas Minyak Bapak Sucik Kita Mendanai Pembangunan Itu Dengan Sawit Mari Kita Berikan Solusi Sawit Itu Nanti Ada Lahan Itu Ada Wilayah Yang Antar Sungai Ada Yang Kemudian Ada Yang Bagian Hulu Bagian Tengah Bagian Hilir Nanti Kita Tata Heterogenitas Itu Menurut Space Masing-masing Sehingga Tidak Asal 30% Untuk Daerah Konservasi Tapi 30% Itu Spasialnya Ada Dimana Gak Jelas Geografi Ini Harus Memberikan Solusi Jangan Ikut-ikutan Kita Tolak Sawit Ya Jangan Kita Tolak Kalau Kita Tolak Itu Menghancurkan Negara Tetapi Kita Memberikan Solusi Solusinya Ada Dimana Mari Kita Tata Spasialnya Supaya Nanti 30% Untuk Konservasi Itu Jelas Ada Di Sungai Ada Di Bagian Manakah Sawit Itu Meningkatkan Banjir Benar Tetapi Harus Kita Kasih Solusi Mungkin Ada Embungnya Setiap Sekian Ratus Hektar Embungnya Sekian Hektar Dan Mari Kita Berikan Solusi Supaya Lingkungan Kita Masih Bisa Kita Gunakan Sampai Kehidupan Selamanya Kehidupan Bukan Kehidupan Kita Saat Ini Tapi Kehidupan Selamanya Artinya Kita Kita Bikir Bukan Menolak Bukan Menolak Tetapi Saya Menata Ulang Saya Kira Gitu Solusi Geografis Baik Terima kasih Kepada Bapak Atas Jawabannya Dari Bapak Niko Apakah Ada Tanggapan Oke Sudah Cukup Ternyata Dari Bapak Niko Oke Kalau Gitu Mungkin Ada Closing Statement Dari Bapak Junun Oke Terima Kasih Pertama Tama Saya Ucapkan Kepada Penyelenggara Kesempatan Yang Dibilang Kepada Saya Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Baitu Rekan-rekan Guru Rekan-rekan Seprofesi Saya Karena Kita Semuanya Agen Pengubah Masa Depan Saya Membuka Diri Untuk Bisa Berkomunikasi Dengan Bapak Ibu Semua Silahkan Bapak Itu Kirim Email Melalui Panitia Atau Melalui Saya Lakuk Nanti Email Saya Ada Di Panitia Mohon Bersabar Kalau Berkirim Email Jangan Berkirim Email Sekarang Minta Jawaban Sekarang Karena Saya Melayani Banyak Orang Sehingga Kalau Nanti Sehari Dua Tiga Hari Tidak Dapat Jawaban Kirim Lagi Ya Bukan Berarti Saya Tidak 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 Mau Menanggapi Tapi Karena Saya Melayani Banyak Orang Dan Saya Dibu Kesempatan oleh Tim Dari ITB Melalui Pak Joko Juga Nanti Melalui Pak Samson Yang Saya Membina Sekolah Sekolah Sampai Distribusi Saya Kira Itu Diografic Mudah Sampaikan Fakta Kemudian Berpikir Sebab Akibat Kemudian Berpikir Spatial Distribution Dan Kemudian Berpikir Bagaimana Solusinya Bukan Menghentikan Satu Aktivitas Pembangunan Terima kasih Luar biasa Sekali Terima kasih Kepada Bapak Junun Sartohadi Atas Pemamparannya Tentang Materi Bencana Dan Manajemen Bencana Mungkin Sebelum Kita Sudahi Sesi Kedua Kita Foto Bersama Bapak Junun Mungkin Boleh Kepada Bapak Ibu Peserta Pelatihan Untuk Menyalakan Kameranya Ditunggu Hingga 12.03 Dondun Kepada Sesi 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 M раза Sesi 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 Oke, sepertinya sudah semua, hampir semua on cam. Oke, yang di slide pertama ini, karena ada dua slide, yang pertama saya tag dulu ya, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Bapak Junun atas pemaparannya, dan kepada peserta, kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi ketiga untuk hari ini, jadi tetap stay di meet ini sampai pemaparan berakhir. Oke, karena sudah ada di tengah-tengah kita Ibu Dewayani, untuk itu saya akan membacakan CV dari Ibu Dewayani terlebih dahulu. Oke, kali ini Ibu, Profesor Dr. Insinyur Dewayani Setrisno MAPPSC adalah Profesor Riset dalam bidang Sistem Informasi Spasial, meraih gelar sarjana di bidang pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984, Master of Applied Science dalam bidang penginderaan jauh dari University of New South Wales pada tahun 1992, dan PhD dalam manajemen kelautan dari IPB pada tahun 2004. Bekerja di Badan Informasi Geospasial atau BIG, mengajar manajemen ruang kelautan IPB, dan sebagai dosen di Platnas Olimpiade Geografi Nasional. Aktif sebagai perwakilan Indonesia di Asosiasi Asia untuk penginderaan jauh, dan masyarakat untuk penginderaan jauh. Sebagai anggota Dewan Pengarah, sebelumnya adalah Ketua Umum Organisasi ini. Keaktifan dalam organisasi nasional dan internasional lainnya adalah IOC, ISOI, Marine Technology Society, Population Environmental Research Network, dan lain-lain. Telah beberapa kali diundang sebagai dosen tamu pada universitas di luar negeri, seperti di beberapa pengguruan tinggi di Taiwan dan Malaysia. Menjadi pembimbing dan penguji mahasiswa serata 2 dan serata 3 di dalam dan di luar negeri, seperti UGM, UNDIP, UNHAS, Andra University, and China Academy of Science. Juga sebagai peneliti, penelitian yang telah dilakukan sejauh ini berkaitan dalam bidang biomatika dan telah dipublikasikan ke dalam karya tulis ilmiah, baik nasional maupun internasional. Penelitian yang sedang berlangsung atau telah dilakukan terkait dengan perubahan iklim, bencana, dan pengembangan perangkat analisis untuk informasi geospasial, perencanaan tata ruang laut, dan standarisasi geospasial. Sebuah buku yang berkaitan dengan perubahan iklim juga telah diterbitkan pada tahun 2012 oleh Lab Plumberg Academy Publishing Company, Jerman, dengan judul Naiknya Permukaan Laut dan Dampaknya Pada Delta Pedesaan, Pendekatan Retradaris Pantai. Kerjasama riset internasional juga kerap dilakukan, antara lain, ETHZ Zurich, National University of Singapore, Ristek Japan, University of Technology Malaysia, The Institute of Remote Sensing and Digital Earth, China's Academy of Science, Academy of Forest Inventory and Planning PR China, National Chiautong University, Ohio State University USA, dan Euro-USC Netherlands. Juga menjadi reviewer pada kegiatan riset internasional APN, serta menjadi mitra bestari pada beberapa jurnal nasional maupun internasional seperti majalah Ilmiah Globe, Jurnal Geomatika, Jurnal Penginderaan Jauh, dan lain-lain. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Dewa Yani S. Kepada Ibu, waktu dan media dipersilakan. Terima kasih, bisa dengar suara saya. Halo? Halo? Halo, Bu? Bisa dengar? Bisa, tapi agak kecil, Bu, suaranya. Oh, bentar ya. Bentar, saya ini dulu. Oke. Oke, Bu. Oke. Oke. Halo? Halo? Ya, sudah bisa didengar? Sedikit masih kecil. Saya enggak bisa dengar ya. Bentar, dipindahin dulu. Oke, silahkan. Sudah, bisa dengar ya? Sudah, Bu. Sudah lumayan. Ya, terima kasih. Silahkan. Terima kasih Mbak Meliana atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu Guru yang pada kesempatan ini hadir pada, apa namanya ya, sharing-sharing ya. Hari ini kita sharing saja tentang, khususnya untuk guru-guru yang terkait geografi ini. Kebetulan pada kesempatan pagi, siang ini saya diberi amanah untuk menyampaikan atau sharing apa yang nanti bisa tukar pikiran bersama terkait dengan geografi pertanian. Tadi mungkin sudah dibacakan sedikit, apa namanya, pengenalan tentang diri saya. Ya, tapi kalau di sini mungkin banyak ya, kita tidak, apa namanya, mungkin agak sulit kalau kita berkenalan satu demi satu, karena kita hanya punya waktu dua jam ya Mbak Aura. Mbak, apa nih manggilnya? Meliana? Aura, boleh panggilannya Aura. Auranya positif ini kayaknya. Amin. Oke, makasih yakin saya izin bisa untuk share. Boleh, silahkan Bu. Sudah bisa dilihat ya. Sudah terlihat Bu. Ya, terima kasih. Ini sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah, benar ya? Sudah kelihatannya? Tapi belum presentasi Bu. Masih ini. Oke, sebentar saya stop dulu. Ini selalu problem. Ini screen 2. Kalau sekarang? Sudah, sudah terlihat. Sudah di-shirt. Sudah di-shirt ya presentasinya? Oke. Terima kasih Mbak Aura dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang ini. Mudah-mudahan ini memang sudah waktunya makan siang ya. Di sana jam berapa ini? Tentu ada perbedaan waktu ya. Dengan yang kita ini ada di Jawa Barat. Mudah-mudahan apa yang kita share ini dapat bermanfaat ya. Ya, mungkin di sini kita sedikit akan mendiskusikan masalah geografi dan permasalahan pangan. Sebentar. Nah ini sebenarnya masalah geografi itu luas sekali ya. Kalau kita bicara tentang materi geografi pertanian dalam Olimpiade aja nih, bisa kita lihat. Ini khusus buat Olimpiade ya khususnya ya. Ini ada berbagai macam yang kita pelajari. Mulai dari pemahaman mengenai pertanian dan geografi pertanian. Kemudian sejarah pertanian. Kemudian tipe sistem dan model pertanian. Kemudian faktor yang pengaruhi pertanian. Ada tanah dan konservasi lahan. Ada vegetasi alami. Maupun ada permasalahan pangan. Ini banyak sekali yang kita pelajari. Mungkin di awal kita ingin menyamakan persepsi dulu ya terkait dengan definisi. Istilah dan definisi. Apa itu pertanian dan geografi pertanian. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu saya rasakan pasti ada yang bisa menjawab nih. Ada yang mau menjawab tidak? Sebelum kita lanjut. Kalau tidak, kayaknya sudah siang ya. Sudah penat dari jam 8 pagi ini. Kita agak, enggak apa-apa lah. Mungkin kita lihat saja, kita lanjut. Nah, ini tentang definisi pertanian. Jadi ada berbagai macam istilah dan definisi terkait pertanian. Disebut juga agriculture kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ada yang bilang pertanian adalah proses menghasilkan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tubuhan dan hewan. Kemudian dalam arti sempit, berkaitan dengan usaha bercocok tanam. Sedangkan dalam arti luas sebagai kajian ilmiah, pertanian merupakan sumber penghidupan manusia melalui penggunaan lahan untuk bercocok tanam dan menghasilkan pangan. Kemudian kalau ada lagi yang menyebutnya adalah sumber penghidupan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya, baik tubuh maupun hewan. Jadi di sini kita melihat ada unsur yang utama adalah budidaya. Kemudian kalau bahasa Inggris kan disebut agriculture ini, kemudian apa sih agriculture itu? Agri itu dari bahasa Latin berarti lahan atau ladang. Dan culture itu berarti budidaya. Dengan demikian agriculture atau pertanian dapat didefinisikan sebagai usaha budidaya. Sekali lagi ada komponen budidaya yang didalamnya termasuk tanaman dan hewan. Dengan tujuan utama adalah untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian kalau pengertian geografi. Tadi mungkin sudah banyak kali ya di pemberi materi sebelumnya mungkin sudah banyak meriskuskan apa sih yang dimaksud geografi. Kita khusus di sini membahas, mendefinisikan terhadap geografi pertanian. Jadi geografi pertanian itu merupakan studi pola spasial dalam kegiatan pertanian, termasuk variasi dalam kegiatan pertanian, dalam biom utama, penetapan batas wilayah pertanian, studi pertanian, sebagai suatu sistem dan klasifikasi pertanian. Ada lagi yang menganggap geografi pertanian itu mempelajari mengenai konsep dan lingkungan, geografi pertanian, klasifikasi sistem pertanian, faktual produksi pertanian, studi perkembangan pertanian, pembangunan pertanian, dan penelitian sistem pertanian. Tapi yang jelas geografi pertanian ini merupakan cabang dari geografi yang berkaitan dengan tadi yang kita sebut di awal adalah budidaya. Budidaya, di mana di dalamnya termasuk tanaman dan tewan dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan panggungan. Nah, ini kita mungkin ingin mengetahui tentang perkembangan geografi pertanian. Nah, perkembangan geografi pertanian itu sebenarnya sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu pertaniannya. Di mana kita dapat katakan bahwa sepertiga dari permukaan bumi atau sekitar 45% dari seluruh jumlah penduduk dunia yang bekerja dan terlibat dalam aktivitas pertanian. Tentu saja ini penting karena manusia dan semua makhluk hidup di atasnya itu harus makan. Tentu saja untuk makan ini adalah tidak dapat kita mencukupi makanan tanpa adanya pertanian. Jadi memang sangat urgen sekali fungsi dari pertanian ini di dunia. Sehingga dapat dikatakan hampir 50% jumlah penduduk dunia itu bekerja dan beraktifitas di sektor pertanian. Nah, kalau ilmu-ilmu pertanian ini macam-macam ya. Di sini ada ilmu tanaman, ada ilmu tanah, ada ilmu perlindungan tanaman, seperti entomologi, fitofatologi, yang antara lain mempelajari dampak lingkungan terhadap tanaman, kemudian ada ilmu hewan, dan kemudian ada teknik pertanian. Semua ilmu-ilmu ini tentu saja sangat diperlukan dalam kita mengembangkan pertanian. Tapi kita di sini mempelajari terkait geografi pertanian, di mana ilmu-ilmu nanti, ilmu-ilmu ini tentu saja ada terkait dengan ketujuh item yang di depan tadi kita diskusikan. Nah, mungkin di awal ini saya rasa guru-guru SMA mungkin sudah belajar ya. Mungkin kita refresh saja terkait sejarah pertanian. Di sini, kapankah manusia mulai mengenal pertanian, kita bisa lihat dari gambar di atas ya. Mungkin kalau kita, apa nama sistemnya tidak luring seperti ini, mungkin agak enak ya kita bisa diskusi ya. Tapi mungkin karena ini, apa namanya, kita daring, tidak masalah sebenarnya. Kalau ada yang mau menceritakan alur ini, Monggo, silakan. Sudah siang soalnya ya. Kita lanjut saja. Mungkin ada yang bisa nebak. Ini tahap apa ya yang di atas. Nah, ini mungkin adalah tahapan yang kita lihat di dunia pertanian, yang mulai dari zaman mungkin sebelum masehi, kemudian ketika pertanian itu menjadi semakin modern. Nah, ini Bapak-Ibu saya sudah belajar. Di sini sejarah pertanian itu dimulai dari hunting and gathering, revolusi pertanian pertama atau disebut juga Neolithic Revolution, kemudian revolusi pertanian kedua atau second agriculture revolution, kemudian pertanian ketiga atau green revolution dan evergreen revolution. Ini adalah kalau kita belajar dari sejarah. Jadi kita sedikit setback terkecilan sejarah. Di sini mungkin hunting and gathering bisa kita lihat di mana waktu itu manusia hanya berkumpul dalam kelompok kecil yang kebutuhan makannya dipenuhi melalui hunting and gathering di hutan-hutan. Maka disebut sebagai hunting and gathering. Meskipun pada zaman kini, sekolah pertanian seperti ini atau tipe pertanian di sini masih ada. Masih ada yang hunting and gathering. Di Indonesia pun masih ada. Apalagi di seluruh dunia, masih ada. Masih ada juga orang-orang nobadan yang mereka mencari makan dengan cara hunting and gathering. Mungkin di Kalimantan masih banyak ya. Ada lah, mungkin tidak banyak, tapi ada lah tipe pertanian seperti ini. Kemudian kita lihat juga peralatannya, teknologinya kalau ini mungkin sekarang lebih modern. Ini di zaman batu. Mereka menggunakan dari tulang-tulang binatang maupun dari hewan batu maupun tulang-tulang hewan yang ada di sekitar mereka sebagai alat pertanian maupun alat makan mereka pada waktu itu. Dan juga mereka sudah mengenal waktu itu, kalau kita masuk ke zaman perunggu, itu ada mulai mengenal yang disamai talurgi, mulai mengenal tembaga, perunggu, emas, besi, dan seterusnya untuk keperluan pertanian mereka saat itu, khususnya. Dan kemudian untuk pertanian, untuk perikanan, kita bisa melihat dan juga masih sekarang ada bagaimana orang menggunakan tombak untuk mengambil ikan, hunting, atau berburu ikan dan kerang-kerangan yang ada. Kemudian kalau kita lanjut untuk revolusi kedua, ini terjadi 12.000 tahun yang lalu, di mana manusia sudah mulai mengenal demonstrikasi pertanian yang berkait dengan tadi ya, pertanian bercocok tanam dan beternak. Itu sudah mulai kalau mereka terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka membentuk kelompok yang lebih besar dan sudah mulai menetap. Di sinilah mereka memerlukan bahan-bahan yang tidak jauh dari mereka. Makanya kemudian jadilah revolusi pertanian pertama di mana mereka mencari bibit-bibit unggul yang ada di alam, kemudian ditanam di sekitar mereka. Jadi mereka tidak harus fully berburu atau mencari berburu atau mengumpulkan alam lagi. Mereka sudah mulai mencoba menanamnya di sekitar mereka. Demikian juga dengan hewan-hewan liar, mereka sudah jinakkan dan kemudian diternakkan di sekitar mereka. Nah, pada masa ini kita ada yang disebut memetari domestikasi ya. Jadi mereka sudah mengumpulkan bibit-bibit, kemudian dikenallah vegetatif planting dan seed planting. Jadi mereka mulai mengenal itu, menanam melalui konsep vegetatif, maupun dengan menggunakan bibit. Nah, itu dicari di alam. Mereka merekseleksinya sendiri di alam. Nah, ini kalau kita lihat secara sederhana, mungkin zaman dulu seperti ini ya, memang tidak jauh dari suatu pemukiman. Mereka adalah dikiling oleh wilayah pertanian. Kemudian kita lihat juga di sini sudah ada ternak-ternaknya, jadi sudah tidak sepenuhnya melakukan hunting. Mungkin terkadang masih juga di zaman itu ada hunting atau berpunuh. Nah, ini adalah awal dimulainya civilisation ya, kepada perkembangan peradaban manusia. Yang memang dimulai daripada pembentukan komunitas-komunitas secara besar dan juga kemampuan mereka untuk bertambah. Jadi kalau kita balik ke civilisation, mungkin kita ingat ada beberapa daerah civilisation yang pertama di dunia, mulai dari Mesopotamia, kemudian di Mesir, di Lemba Indus, dan di China. Di lingkungannya itu, di Mesopotamia, ada di Sulai Tigris dan Sungai Efrat. Kemudian ada power dan authority-nya. Mereka itu adalah sudah berkumpul ya, membentuk independent cities ya, yang biasanya waktu itu masih berbentuk pada kerajaannya. Kemudian teknologinya itu masih menggunakan sederhana, jaman-jaman bronze atau jaman-jaman tembaga dulu. Di situ ada tembaga, jadi menggunakan kayu pakai, pakai apa namanya, plow ya, atau plow toalat bajak, ya masih sederhana. Kemudian hal yang sama juga di tempat lain, cuma mungkin kalau di Mesir itu ada warauh, kalau kita sebut sekarang Fir'aun ya, yang sama aja sih ya, itu juga bentuknya kerajaan. Ini ada terjadi di sepanjang Sungai Nil ya. Nah ini, cuma mereka itu sudah maju sekali ya, sains dan teknologinya itu sudah mengembangkan matematik, geometri, dan dunia perobatan sudah cukup maju di zaman Mesir pada waktu itu. termasuk juga arsitek ya, mereka sudah membuat piramid dan sebagainya. Kemudian di sepanjang Sungai Indus ya, di dataran banjir Sungai Indus itu, itu bentuknya masih katanya waktu itu strong. Central Life Government ya, jadi ada pemerintahan pusat, kemudian itu sudah mulai dikembangkan sistem pompa ya, dan sistem pembuangan di tempat mereka. Kemudian di China, itu ada sepanjang Sungai Kuning atau Sungai Hai, sedangkan authority-nya itu community and family important ya. Jadi mereka waktu itu masih berbasiskan kepada komunitas ya, kemudian teknologinya juga lumayan, ini sudah cukup maju di abad sebelum Masehi, tadi 12 tibu ya. Sebelum Masehi itu ada writing, ada menulis, ada apa namanya, silk ya, kemudian sudah menggunakan uang koin, kalau kita di film-film Cina itu kan mereka bayar pakai uang koin ya, dan juga apa namanya, besi, mereka sudah menggunakan kita. Nah ini mungkin sedikit kalau kita belajar geografi, kita tidak lepas dari spasial, jadi spasialnya mungkin bisa kita lihat di sebarannya, mulai dari Mesoamerika, Eastern North America, di Andes, di West Afrika, ini di Sungai Niel tadi, ini di Fertile, Crescent, Mesopotamia, Ethiopia, kemudian ada di Cina, ada di Niu Gwina. Jadi bayangkan negara Ethiopia itu dulu adalah negara yang pernah dilanda kelaparan yang cukup ya. Zaman dulu, mereka sekarang ternyata termasuk kepada orang yang pertama kali, bangsa yang pertama kali mengembangkan pertaniannya. Pertanian di zaman mereka itu sebelum Masehi maju. Kemudian di tahun-tahun sini mereka mengalami kelaparan, tapi tahun sekarang itu Ethiopia itu negara yang surplus pertanian. Dari negara yang kelaparan, karena perang, karena bencana, dan selat naik, mereka berubah menjadi negara yang bisa dibilang pertaniannya sangat maju. Mereka bisa suasana pada pangan lagi. Itu hebatnya di Ethiopia. kemudian kita tadi sudah lihat ya, ini mungkin urayan secara kata-katanya ya, mungkin kalau dibacakan nanti jadi capek. Tapi bisa dilihat saja dari petanya ya, sebarannya adalah seperti ini ya, karena sudah siang nanti kalau kita baca mungkin kurang menarik ya, cukup melelakan, tapi nanti bisa dipajari sendiri. Kita lanjut. Nah, ini adalah hewan-hewan yang dijinakan pada waktu itu ya. Kita bisa melihat jenisnya, di sini macam-macam. Kalau di apa namanya, ini gambar legendanya di bawah, kita ambil contoh saja. Ini, ini burung apa ini? Ini di Amerika Utara itu mengembangkan burung ontak ya. Turki. Kemudian di Amerika ini mereka mengembangkan coklat, kemudian ada jagung, kemudian ada kentang, kemudian ada apa ini, tomat. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah hewan dan tanaman asli dari seluruh dunia yang di bududayakan mereka di awal maupun pada waktu masa mereka melakukan henteng and bedring. Kalau di Andes, Amerika Selatan, bisa kita lihat mereka ini beternak beternak lama ya, sejenis apa, sejenis lama ini ya, Pak, binatangnya. Dimakan ternyata di sana. Kemudian di sini juga petito, mereka kembang bukbiakan. Ini mungkin sweet petito. kemudian kalau di Southeast Asia, di sini kita melihat sebenarnya bukan di Southeast Asia, di juga Selatan sini mereka mengembangkan pisang katanya, hewan aslinya. Ini kita bisa lihat di Cina, di Malaya ada ayam, kemudian ada babi, kemudian di sini ada onta, ada kijang, dan seterusnya. ini adalah hewan-hewan asli yang didomestikasikan dan juga beberapa komoditas-komoditas tanaman yang mereka budidayakan. Di sini juga kita lihat di Southeast Asia, ini termasuk daripada beras. Beras juga. Kita tahu sebenarnya beras itu adalah aslinya dari India. Seperti itu. Contohnya, kemudian kita lanjut. Nah, kemudian menyebarlah semua dari domestikasi itu, menyebarlah bibit-bibit tanaman maupun hewan itu ke seluruh dunia. Jadi kita lihat dari 7 juta tahun sebelum masyahi, ini mereka menyebar kemana? Ini dari Mesopotamia, kemudian menyebar ke katakanlah ini ke Vietnam, Selatan Vietnam dan Cina, ini ada yang 500 ribu tahun sebelum masyahi, dia berkembang ke erotipa. Kemudian dari sini berkembanglah sampai ke Indonesia, ke New Guinea, ke Australia, ke negara-negara kepulauan di sepanjang Pasifik, termasuk ke Jelandia Baru, semuanya berang ke sini. kita lihat kita lihat juga ada juga mereka yang ke Rusia, 20 ribu tahun sebelum masyahi, ini kemudian menyebarang ke Amerika Serikat. Ini kita lihat, kembali ke Eropa lagi, ini ke Amerika bagian Selatan. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana sepiring yang berasal dari aslinya, dari aslinya di tadi kita bilang Crescent itu sepanjang tadi ini menyebar ke seluruh dunia seperti itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana vegetatif planting itu menyebar bisa kita lihat di sini tetap di pusat-pusat peradaban dunia ini terus menyebar mulai dari ini yang early extension ini yang utamanya mereka menyebar ke mana-mana ini yang dari India, yang dari Hindu terus menyebar ini juga yang dari Andes mereka menyebar ke mana khusus untuk vegetatif planting kemudian kalau kita lihat untuk yang dari Biji ini juga bisa dilihat dari Andes kemudian dari yang North America mereka menyebar ke mana ini juga dari pusat-pusat di Ethiopia dan mesotakannya mereka menyebar hingga ke seluruh kawasan Asia ini juga dari Cina menyebar menyebar ke mana khusus untuk yang dari bibit jadi bisa kita lihat penyebarannya ini bibit-bibit itu tentu saja dia tidak menyebar begitu saja karena sejalan dengan adanya perkembangan dari domestikasi ini kemudian manusia juga berkembang manusia juga bermigrasi yang dengan mereka bermigrasi itu dibawalah bibit-bibit tanaman dan hewan untuk mencukupi kehidupan mereka di dunia yang baru nanti kemudian kita masuk kepada revolusi pertanian kedua yang disebutkan sekret agrikatur disini sudah mulai terjadi perkembangan industri di Eropa revolusi industri dimana sudah mulai terbentuk manusia masyarakat kota dan pedesaan kehidupan perkotaan ini tentu saja membutuhkan makanan dan dimana makanan ini disediakan oleh masyarakat pedesaan ini terjadi pada tahun 1600 dan 1700 berjalan dengan perkembangan revolusi industri yang tentu saja dengan semakin berkembangnya penduduk di perkotaan maka dibutuhkan banyak pangan dan akhirnya dimulailah pertanian yang lebih intensif disini mulai dikenal meskipun baru tahap awal yang kita sebut subsistence agriculture dan commercial agriculture jadi pertanian commercial dan pertanian subsistence kita lihat misalkan pertanian subsistence ini masih mix dengan mereka jadi mix ini mereka menggunakan bahan di alam teknologinya masih rendah atau sama sekali tidak ada teknologi tidak ada cash flow ekonomi biasanya digunakan untuk kebutuhan keluarga masing-masing ini banyak dijumpai di Amerika Selatan dan Tengah Amerika Selatan dan Asyik Tenggara biasanya mereka tidak memiliki lahannya biasanya juga ini dijadikan dengan menggunakan metode ladang berpindah kalau untuk tenag mereka menggunakan metode pastoralism atau untuk kondisi yang sekarang ini kita kenal intensif subsistence agriculture yang khususnya buat nanaman padi itu banyak digunakan juga di second agriculture revolution seperti itu jadi kalau intensif ini itu saja sifatnya adat karya menggunakan tenaga manusia yang banyak jadi ini adalah subsistence agriculture yang ada di dunia kita lihat tipe-tipe pertaniannya ini ada subsistence kemudian ada commercial bisa kita bedakan dimana yang commercial yang commercial ini yang berwarna kuning contohnya jadi ini adalah mixed crop dan peternakan juga terjadi di Eropa kemudian untuk yang subsistence dimana terjadi shifting cultivation itu masih banyak juga di Amerika bagian selatan di Indonesia masih ada di Kalimantan juga masih ada di Papua juga masih ada untuk shifting cultivation kemudian untuk intensif subsistence masih kita lihat ada di negara ini China kemudian ada di India Indonesia juga ada subsistence yang intensif subsistence dan untuk pastoral itu justru banyak pastoral nomaden khususnya ini juga masih yang subsistence ini masih ada di bagian benua Asia Tengah dan juga di sekitar Kutub Utara di Afrika Utara masih banyak yang menggunakan pastoral nomaden jadi artinya perenakan-perenakan yang berpindah jadi itu kemudian kalau negara-negara maju umumnya mereka sudah banyak mempunyai komersial seperti di Kanada ini sudah komersial di Amerika biasanya ini sudah ada gandum seterusnya mereka tanam maupun di Australia ini sebenarnya mereka menggunakan istilah green green apakah benar-benar green green ini adalah digunakan pada tahun 68 oleh Direktur USA William God yang berkaitan dengan teknologi baru di dunia pertanian jadi pada green revolution ini sudah banyak dilakukan inovasi pertanian kemudian menggunakan pupuk pesticida herbicida fungisida dan bahan-bahan kimia lainnya yang semakin intensif termasuk juga menggunakan mekanisasi pertanian karena ini dilaksanakan dengan adanya tadi desa dan kota dimana penduduk kota semakin banyak yang tentu saja membutuhkan pertanian dari pedesaan dan untuk mencukupi kebutuhan penduduk kota mereka itu saja perlu melakukan inovasi di bidang pertanian juga perlu untuk meningkatkan produk perlu pupuk perlu artinya mereka juga perlu pesticida perlu herbicida perlu fungisida supaya tidak gagal panen gitu kemudian terkait dengan berkurangnya penduduk desa karena mereka sebagian kekota mulailah digunakan mekanisasi pertanian yang macam-macam kelebihannya adalah produk baru meningkat banyak varitas baru dapat menurunkan kegagalan panen dapat mengatasi permasalahan kerawanan pangan tapi teknologi ini memiliki impak kepada lingkungan mungkin Bapak Ibu bisa faham sekali kita contohlah dengan pupuk kita menggunakan pupuk atau bukan pupuk kita menggunakan pesticida kita menggunakan pesticida yang kalau pesticida itu jatuh ke tanah pesticida itu akan bertahan di tanah itu selama 50 tahun bisa dibayangkan kalau kita menggunakan pesticida dampaknya bisa seperti itu 50 tahun kemudian baru hilang ini tentu saja sangat rentan karena bisa mengundang terjadi mutas spesies spesies baru serangga-serangga baru yang resisten terhadap pesticida tersebut kalau digunakan secara kontinu kemudian ini tadi saya sudah jelaskan praktek-praktek pertanyaan jadi ada yang subsisten tadi biasanya pada dikerjakan teknologi yang sangat rendah biasanya digunakan untuk keperluan sendiri contohnya adalah dan berkinda pengembala nomaden menanam padi dan perkebunan kemudian kalau komersial ini sudah tergantung permintaan pasar mekanisasi tenaga kerjaan ini sedikit karena sudah dibantu mesin kemudian ini contohnya petanakan besar dan pengembalaan atau ransing kemudian pertanian multi-culture dairy product atau produk-produk dairy kemudian tanaman pangan dan seterusnya ini adalah contohnya nah ini kita melihat input revolusi hijau mekanasi pertanian bisa kita lihat tractor nah tractor itu menggunakan bahan bakar ya tentu saja bahan bakarnya kalau sekarang mungkin ada yang kita sebut yang bahan bakar hijau ya tapi bisa juga ada bahan bakar yang menggunakan fossil fuel artinya bahan bakar bensinnya nah itu tentu saja dapat menyumbangkan gas-gas rumah kaca kalau dilakukan secara intensif kemudian menggabungkan pesticida kimia pupuk herbicide pesticida dan pupuk kimia nah ini kita lihat kemudian tanaman-tanaman hybrid hasil rekayasa genetika itu terus berkembang karena zaman dulu mungkin padi bisa diproduksi hanya setahun sekali kemudian muncullah padi yang bisa diproduksi dua tahun sekali misalkan kemudian di zaman order baru kita bisa lihat padi bisa diproduksi tiga tahun sekali jadi petani bisa panen tiga tahun sekali tiga kali dalam setahun jadi itu panen bisa tiga kali yang tadinya dua kali bisa tiga kali yang tadinya cuma sekali bisa jadi tiga kali itu adalah hasil perkembangan teknologi mungkin Bapak-Bapak Ibu ingat ada International Rice Research Institute di Filipina yang zaman dulu sampai sekarang pun masih ketol sekali mengembangkan bibit-bibit padi yang unggul nah ini kita lihat penggunaan daripada pesticida jadi kalau pesticida ini bisa kita lihat berapa persen sih yang masuk ke tanaman dan berapa persen yang nanti jatuh ke tanah jadi ingat sekali jatuh ke tanah baru bisa hilang setelah 50 tahun dan ini adalah teknologi infrastruktur buat irigasinya di dunia modern sudah seperti ini jadi pada jam-jam tertentu kita bisa nyalakan mungkin zaman sekarang Bapak Ibu pernah mendengar disebut namanya precision agriculture precision agriculture itu dicara sebagai setelah seperti itu jadi mereka sudah mengukur kapan harus disiram kapan harus diberi pupuk kemudian kapan harus dipanen dan berapa panen yang dapat mereka peroleh itu sudah ada semua sudah sistem computer apa computerize semua disebut tambahnya precision agriculture itu sudah mulai banyak dilakukan di luar negeri kalau kita mungkin baru mulai karena ini teknologi yang high tech sekali meskipun kalau kita dari orang-orang pertanian masih mengakui masih banyak kelemahannya karena kita hanya melihat dari sisi komputer untuk mengontrol tanaman cukup mereka menggunakan katakanlah drone mana sih tanaman yang sehat mana sih tanaman yang sakit semuanya sudah berkasih seperti itu dan tidak tidak langsung tidak kontrol ke lapangan setiap saat nah itu teknologi yang berkembang sekarang kemudian kita lihat dampak daripada devorsi jadi penggunaan bahan kimia itu dapat menimbulkan pengerasan tanah dapat menurunkan kesuburan tanah dapat menyebabkan tanah menjadi kering dan keras kalau dilakukan secara kontinu dapat menurunkan produktifitas kemudian dapat pegang perusahaan alam dan dapat merusak lingkungan yang tadi karena dia menyebarkan juga gas-gas rumah kaca di berbagai negara sistem berhujau ini menimbulkan dapat mengeringkan sumber daya air kayak tadi kita lihat sistem nyeramnya kayak gini bisa dibayangin berapa banyak air yang mereka butuhkan dalam satu hektare kemudian terjadi kompetisi berbutan sumber daya air tentu saja ini terjadi kompetisi antar petani yang lahan satu dengan lahan lain mungkin juga dengan kebutuhan manusia rumah tangga yang menjadi kompetisi jadi memang berdampak kepada permasalahan ketersediaan air kemudian sistem ini juga dapat memicu menyebarnya hama tanaman merusak anak-anak hayati mencemari udara air dan tanah jadi kalau kita tadi melihat mereka seperti gambar ini adalah kotohnya menggunakan pesticida pesticida ini mungkin nanti akan kalau ada hujan akan mengalir ke sungai sungai tentu saja dapat mencembari sungai dan seterusnya ketika terjadi polusi air dan eksploitasi berlebihan nah ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah kehilangan keragaman hayati residu pesticida dan antibiotik dalam makanannya ini bisa kita lihat kalau dilakukan secara terus menerus hewannya mati mungkin ada beberapa jenis agraman hayati yang hilang karena salah satu dampaknya ya zaman dulu itu revolusi hujah itu sifatnya lebih kepada ekstensifikasi jadi mereka memperluas lahan pertandingan yang tentu saja dapat berdampak pada berkurangnya hutan jadi bisa menimbulkan yang kita sebut namanya hilangnya keragaman hayati belum lagi residu pesticida tadi belum lagi nanti antibiotik namanya residu itu khususnya untuk buah-buahan yang tidak apa namanya yang dimakan dengan kulitnya ya contohnya buah-buah yang dimakan dengan kulitnya itu kita harus hati-hati dalam menggunakan pesticida karena ada pesticida yang sistematis artinya dia bisa meresat ke dalam atau hanya ada di permukaan kalau yang di permukaan itu tidak masalah karena dengan air pun dia bisa hilang tapi kalau dia yang sistemik dia bisa masuk ke dalam itu juga kita harus hati-hati kemudian ini yang sekarang jadi mulai banyak dilakukan green revolution disini kita mulai oh ini bukan ini masih masih yang tadi bukan saya maaf saya salah jadi masih yang tadi ini kita bisa lihat penggunaan daripada traktor ya per hektare mayoritas memang ada di negara-negara maju secara geografi bisa kita lihat ini ada di Amerika Amerika Kanada di Amerika Selatan intensif kemudian di Eropa semua mayoritas ini saya rasa sudah mekanisasi dan juga di negara-negara Maghrib ini di Afrika Utara mereka juga ternyata banyak sekali menggunakan mekanisasi Indonesia termasuk yang lumayanlah 1-9 traktor per 1000 hektare oke ini penggunaan pupuk kita bisa lihat ternyata pupuk tidak lagi banyak digunakan di negara maju tapi pupuk banyak digunakan di negara-negara ini ya bisa dilihat di sebagian ini di Mesir masih menggunakan pupuk juga kalau di Indonesia ini sedang-sedang saja menggunakan pupuk nah sekarang ini yang tadi saya maksud adalah kita masuk kepada pertanian yang berkelanjutan atau Evergreen Revolution Evergreen Revolution ini adalah pertanian berkelanjutan yang sekarang banyak dilakukan oleh negara-negara maju di Amerika di Jepang di Eropa terutama Jepang sangat peduli sekali terhadap Evergreen Revolution ini bisa kita lihat disini pengertian pertanian yang berkelanjutan itu adalah dimana prinsip metode praktek dan falsafahnya yang bertujuan agar pertanian layak dan menguntungkan secara ekonomi secara ekologi dapat dipertanggupan secara sosial dapat diterima dan berkeadilan secara budidaya sesuai dengan kondisi setempat serta menggunakan pendapatan holistik jadi bisa ingat-ingat secara ekonomi itu menguntungkan secara ekologi dapat dipertanggupan secara sosial dapat diterima dan berkeadilan dan secara budaya sesuai dengan kondisi setempat yaitu empat konsep pertanian berkelanjutan yang harus kita catat nah ini tadi prinsip ekologis empat prinsip yang harus kita perhatikan dalam pertanian berkelanjutan yaitu prinsip ekologi prinsip teknik produksi dan pengolahan prinsip sosial ekonomis dan prinsip politik green revolution average green revolution farming system komoditas kalau kita lihat perbedaannya kalau di zaman green revolution itu berpaku pada komoditas kalau di evergreen revolution berpaku kepada farming system atau sistem pertanian pusat sistem pertanian jadi di revolusi hijau itu berbasis komoditas di revolusi evergreen atau revolusi berkelanjutan itu lebih kepada sistem pertanian jadi dikatakan bahwa pertanian berkelanjutan itu ingin meningkatkan produk pertanian tanpa merusak lingkungan dan tidak merugikan masyarakat itu itinya makanya di depan tadi disebut secara ekonomi menguntungkan secara ekologi tidak merugikan secara sosial menguntungkan dan perkeadilan secara budaya dapat diterima dari sini kemudian ada prinsip-prinsip empat yang harus kita perhatikan nah ini prinsipnya prinsip ekologi itu mengembangkan upaya bahwa pola hubungan antar organisme dengan alam adalah satu kesatuan kemudian pemanfaatan air tanah udara iklim serta sumber-sumber kanekaragaman hayati di alam harus seoptimal optimal ya bukan maksimal tapi optimal artinya tidak ada tidak mengeksploitasi kemudian harus ada usaha-usaha pelestarian khusus sejalan dengan upaya pemanfaatan itu prinsip ekologi kemudian prinsip teknis produksi pengolahannya ya ini juga harus dari dasar biasanya menggunakan suatu produk organik mulai dari transisi lahan model pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan secara pengolahannya pemumpukannya pengolahan hamannya ham dan penyakitnya dan penggunaan teknologi yang sepat dan berwawasan lingkungan kemudian prinsip sosial ekonomi ya jadi kita harus memperhatikan model pertanian yang secara sosial menguntungkan pertanian ya ini dapat digunakan untuk mengembangkan kearifan lokal dan kesetaraan gender kemudian prinsip politik ya ini juga penting kalau kita ingin menggalangkan evergreen karena prinsip politik ini harus ada kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan atau mendukung upaya pengembangan pertanian berkelanjutan kemudian harus ada kebijakan juga terkait dengan produksi harga maupun adanya proses pemasaran yang adil jadi itu jadi kalau kita lihat prinsip dasar pertanian berkelanjutan itu ada kearatan sistem dan keragaman sistem keratan sistem dan keragaman sistemnya jadi produktif dikontrol oleh keragaman sistem memadukan tanaman pohon pangan pakan ternak tanaman seksik lainnya kemudian bahan tercukupi secara swadaya dan manfaatkan daur ulang mempertahankan kesuburan tanah melalui prinsip daur ulang mengharapkan teknologi masukan rendah dan produksi tinggi mungkin contohnya ada di beberapa negara contohnya saya ambil negara di Jepang Jepang itu sudah menggunakan dimana dalam suatu perangkai lahan pertanian itu mereka kata-kata mereka juga makan beras ya jadi ada padi di sekitar padi itu tidak jauh dari padi itu ada hutan hutan itu nanti untuk proteksi airnya kemudian juga untuk diambil serasahnya buat pupuk tidak jauh dari situ mereka ada juga mengembangkan peternakan ternak ini selain untuk keperluan pangan lainnya juga bisa digunakan buat pupuk ada juga di situ kolam buat ikan jadi ikan ini airnya juga kolam ikan itu bisa dimanfaatkan untuk pertanian dari hutan serasah daun bisa buat makan buat makan ikannya dan seterusnya jadi ada simbiosa semidiosa dalam suatu sistem pertanian karena saya bilang kalau di evergreen itu menggunakan pendekatan sistem pertaniannya jadi bukan lagi berbasiskan kepada komoditi seperti pada zaman revolusi hijau tadi disini perbedaannya mungkin bisa kita lihat disini dengan adanya keeratan sistem dan keratan sistem kita bisa mengusirkan stabilitas pertanian tinggi pengolahan tanah secara mekanik dilakukan pada arang sedang erosi dapat dikontrol peta usaha tanah dipisahkan menggunakan peker hidup menggunakan varitas yang tahan terhadap hama dan penyakit pertanian itu bisa campuran tidak murni seperti tadi saya jelaskan jadi ada suatu sistem integrasi pertanian yang bisa dilaksanakan ini contohnya mungkin sudah pernah dengar yang disebut namanya agroforestry jadi agroforestry itu kita bisa lihat disini contoh-contohnya disini ada tanaman katakanlah tanaman tanaman hutan atau bisa juga disini tanaman 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 keras bisa yaitu karet kalau karet ada susah hidup di bawahnya bisa dibilang mungkin kalau kita ada tanaman buah-buahan apa pengembang buah tanaman apa kemudian disilah-selahnya itu kita ada tanaman pangan tanaman jagung jadi contoh disini atau kalau ini saya rasa banyak ini mungkin di Kalimantannya di tengah-tengah perkebunan kelapa atau perkebunan sana perkebunan apa ya adanya perkebunan sawit kali sawit tidak ada rumput tapi di Sulawesi banyak saya lihat ini jadi di tengah perkebunan soklat perkebunan kelapa itu ada digembalakan ternak ini adalah contoh kemudian ini juga contoh lagi ini ada sawah di tengah perkebunan kelapa dan tanaman campuran sekitarnya ini sudah satu kesatuan yang saling menguntungkan sebenarnya karena bisa kita mengambil bahan-bahan di alam untuk pemupukan secara alami dan tidak merusak lingkungan ini contohnya kemudian ada juga yang ini ya pertanian not in farming not in farming itu maksudnya dibajak di tanahnya diolah jadi kalau zaman dulu tanah itu dibajak diolah sedemikian rupa sehingga lapisan atasnya itu kesuburannya hilang karena dibolak-balik disini tidak jadi tidak habis dipanen habis dipanen itu tanah tidak dibajak tapi di apa diolah sehingga nanti tanaman sisa-sisanya itu digunakan buat pupuk alami itu yang sebut namanya apa namanya pengolahan yang berkelanjutan kalau zaman dulu kan dibuang semua sisa-sisanya serasa sisa-sisanya dibuang sekarang tidak jadi dibenamkan ke tanah itu untuk pupuk yang disebut namanya notil atau almost notil jadi tanpa atau dengan sedikit pengolahan kemudian kita juga mengenal ini tadi apa namanya kalau di laut ada yang sebut namanya ecological ecological aquaculture atau sistem warna-mina warna atau hutan minat atau perikanan jadi ditambah di sekitar itu kita ada mangrove mangrove ini membantu untuk apa ya menetralisir biasanya tambahkan dikasih pakannya pakan atau apa nah itu nanti sisa-sisa pakannya mungkin bisa dibantu ataupun bahan-bahan kimia apa yang dimasukkan ke dalam sini bisa dinetralisir oleh tanaman yang mangrove yang ada sekisarnya selain itu serasa dari mangrove ini kalau di secara alami bisa juga digunakan sebagai sumber pakan dari ikan-ikan yang akan dikembang di sini misalkan tapi terkait lagi juga tergantung pada jenis daripada komoditannya ini mungkin di luar negeri itu banyak disebut namanya kalau di kita bikinnya kompos kalau di sana mereka menggunakan tanah yang berwarna hitam itu di kita mungkin tidak ada ya sebetulnya biochar disebut namanya biochar atau terra preta itu ada jenis tanah tertentu yang memang bisa dibuat dengan menggunakan vertar artificial soil jadi ini tanah-tanah buatan yang dibuat dari batuan atau tanah-tanah yang mengandung charcoal apa charcoal apa di bahasa Indonesia mungkin seperti apa ya batu bara kali ya ini bisa digunakan untuk membuat lapisan menambahkan lapisan atas tanah sehingga menjadi lapisan yang subur ini adalah yang banyak digunakan jadi kalau saya lihat di sini mungkin sudah tadi non-tip farming ada organic farming ada komposit tadi sudah digunakan ini yang black cord and terra preta ini yang tadi saya jelaskan kemudian ecological agriculture ini contohnya aquaculture animal integration seperti ini tadi di tengah-tengah perkebunan kemudian ditenakanlah sapi kemudian perennial crop atau silvopaster atau agroforestry tadi sudah kita diskusikan terkait dengan agroforestry atau agro apa agro 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 agroforestry kalau silvopastery kan warna minam kalau ini warna itu kan hutannya silvopaster silvopaster itu tadi hutan dan padang rumput kalau agroforestry itu tanaman pertanian dengan tanaman keras tanaman hutan tanaman kehutanan mungkin di tengah-tengah kebun jati tengah-tengah ditanamin apa gitu ya seperti itu oke sampai sini ada yang ditanyakan tidak halo kalau tidak mungkin kita lanjut ya ini sampai jam berapa nanti sebelum kita bagian tanya-jawab tolong diingatkan ya Mbak Aura oke Bu sampai 13.30 13.30 karena nanti ini sebenarnya banyak banget kalau kita belajar hari ini kita singkat saja terkait dengan pertanian ini aja ya oke kemudian pertanian organik saya rasa sudah paham ya Bapak di sini kita menggunakan pupuk alami seperti pupuk hijau pupuk kandang kompos dan seterusnya kemudian menggunakan pesticida organik biasa dari alam seperti menggunakan bakteri baksyllus itu rigiensis untuk mengendalikan hama ulat bulu ya atau piretin dari kepala bunga kering krisantium itu bisa untuk apa namanya pesticida organik atau juga menggunakan minyak minyak dari biji azaritica indica atau juga dengan belerang dan tambah itu yang kedua kalau kita ingin tahu pesticida organik kemudian juga pengendalian hama organik ini penting juga jadi pada waktu kita melanam suatu jenis tanaman tertentu diusahakan pada masa itu tidak ada apa namanya kalau yang namanya serangga itu ada waktu tertentu-tertentu dia berkembang biakannya jadi pada waktu dia berkembang biak jangan ditanam jadi ada kontrol biologisnya disitu kemudian tidak menggunakan bibit hasil rekayasa kalau hasil rekayasa mungkin sebenarnya kalau ada waktunya panjang kita bisa belajar melihat lagi terkait hasil rekayasa genetika cuma karena waktunya terbatas ini tinggal 30 menit lalu mungkin kita tidak bisa sampai ke sana meskipun di pekabaran saya itu ada juga nah ini pertandingan organik yang bisa lihat di Jakarta banyak ini di pinggir-pinggir kota besar kemudian ada ini yang besar-besaran kalau ini di Jepang di Vietnam kalau tidak salah ini di Jepang atau juga menggunakan rumah kaca kalau di kita biasanya pakai rumah kaca sampai lebih aman dari nah ini yang sekarang lagi booming urban farming jadi urban farming ini merupakan konsep memanfaatkan lantur kota yang terbatas seperti tempat tinggal balkon atap ataupun lantur pekarangan pinggir jalan bahkan tepi sungai menjadi tempat terkebun yang produktif nah ini cuma ini tadi kita lihat di Jakarta banyak ini oke ini mungkin tadi kita bicara sekarang terkait dengan urban farming kalau tadi yang berkelanjutan ini urban farming urban farming itu sifatnya dia bisa berkelanjutan artinya menggunakan bahan-bahan ramalipungan tapi bisa juga tidak kalau yang di pinggir-pinggir kota seperti ini ini tidak sepertinya tidak karena mereka masih pakai pupuk masih pakai pesticida tapi kok yang versi rumahan seperti ini itu urban farming yang sudah biasanya itu sudah berlewasan lanturan juga atau sudah berkelanjutan nah di urban farming itu ada macam-macam nih ya jadi ada vertikultur ada taman dinding ada tanaman atap atau rooftop ada hidroponik ada akwaponik ada pertanian indoor atau di dalam kemudian ada rumah kaca ada kebun komunitas atau community garden jadi kalau kita lihat di sini apa namanya ini namanya rooftop jadi kita bertani di atas atap kalau ini mungkin semua sudah paham ini namanya di rumah kaca ya kemudian ada yang ditanam di dalam ini ini di Jepang yang namanya tanaman padi karena mereka negara 4 musim jadi pada musim dingin mereka nanam padi di dalam dalam rumah dalam ruangan ini padi yang ditanam untuk mataharinya mereka menggunakan lampu lampu atau cahaya buatan supaya mereka tidak bertunas ya seperti ini mereka kalau di Jepang itu semua sudah berkelanjutan mereka tidak tidak bisa dibilang sangat sedikit sekali atau jarang menggunakan bahan-bahan kimia untuk apa namanya pertanian kemudian ini contohnya kebun komunitas ya kebun komunitas dari sini kita kalau di Jakarta banyak ini kebun komunitas jadi ada lahan kosong dimanfaatkan oleh RT atau desa atau lurah setempat untuk bersama-sama bercocok tanah ini banyak terjadi di masa pandemi ya tapi tidak boleh kumpul seperti ini kalau sekarang lagi dilarang oke kemudian yang disebut vertical culture itu kalau ini yang di dinding ya tanaman dinding vertical culture itu bertingkat ya ini ada disini tidak nanti saya lihat yang di belakang ada juga vertical culture ini sifatnya dalam satu tabung kita tanam naik ke atas ya dalam satu ini biasanya digunakan dalam hidroponik bisa juga pakai tanah ini bisa naik ke atas ini hidroponik kemudian ini wall farming ya kemudian ini aquaponik ini sisi pertanian yang ada di kita di urban farming tadi ini bisa semua dilakukan di kota nah keuntungan urban farming ini dapat berkontribusi mengatasi masalah kelaparan dan juga selain dapat membantu kehidupan masyarakat setempat organization agriculture ini menyebutkan bahwa di dunia ini ada 200 juta petani urban yang dapat mampu menjuplai makanan ke 700 juta orang atau sekitar 12% populasi dunia di negara-negara berkembang komunitas urban farming mampu memenuhi 10-40% kebutuhan gigi keluarga di perkotaan jadi kalau kita lihat banyaknya urban farming ini sangat bagus sekali untuk ketahanan pangan kalau masyarakat di Jepang itu adalah orang yang suka contohnya hanya mau makan makanan yang segar jadi mereka pertaniannya itu tidak mau kalau sudah lama disimpan jadi baru segar dipetik mereka suka seperti itu makanya urban farming sangat berkembang oke nah ini keuntungan urban farming lainnya yaitu urban farming membantu mengurangi polusi udara di perkotaan kalau ditadakan baik tentu saja dapat menambah estetika lingkungan di sekitarnya terus dapat dilakukan pada lantar batas dan tidak hanya pada penanam tanaman sayur dan buah ini contohnya kita lihat ini bisa vertikal juga sebenarnya ini cuma pakai sisa-sisa botol aqua tanam di pagat tadi kalau kita lihat ada taman dinding dinding kita taruh di sini itu mungkin yang tadi lebih kepada di pagat semacam ini kalau kita bagus mungkin seperti ini kalau kita tarapi bagus oke tadi dapat ditatkan solusi pertahanan pangan di masa pandemi tadi saya sebut ada komunitas farming ini ada banyak di tempat kita di masa pandemi sisa-sisa lahan pekarangan yang tidak terpakai digunakan untuk bertani ini dengan menggunakan sistem vertical farming bisa kita lihat ini vertical farming nah ini juga di kompleks perumahan atau ini aqua farming jadi di sini pertanian di bawahnya itu ikan ini bisa dilaksanakan dalam kondisi perumahan atau ini pertanian dengan peternakan ini macam-macam dilakukan oleh masyarakat perkotaan di masa pandemi ini juga contohnya bisa dilihat ini vertical farming di perumahan juga mereka buat seperti ini biasanya hidroponik ini juga multi farming ini di perumahan di kompleks-kompleks perumahan mereka menanam bayam penduduknya setempat hanya membuatkan lantan kecil yang tidak terpakai digunakan untuk pertanian karena mungkin agak susah susah pangan bisa diatasi mereka waktu itu zaman strik PSBB kita tidak boleh banyak keluar akhirnya masyarakat menjadi kreatif memenuhi kebutuhan sayuran utamanya dengan nanam sendiri dengan membuatkan lantan sempit yang ada di sekitar oke jadi kalau kita lihat perkembangan hasil pertanian itu mulai dari zaman dulu dari zaman hingga ke masa domestikasi kemudian berkembanglah teknologi-teknologi di green revolution kita menggunakan perkembangan teknologi hybrid breeding dan seterusnya kemudian masuk ke dalam mutagenesis di mana kita mulai mengembangkan genetik-genetik baru dengan kalau kita sebut mungkin ada yang sebut GMO mudahkan berbagi dengan cara-cara chemical di lab ini ada GMO Genified Modified Organism tahun 1400 kemudian kepada Masker Assisted Selection nah ini nanti diharapkan kedepannya juga kita bisa menggunakan pertanian yang lebih apa yang lebih ber wawasan dan yang sehat yang bebas dengan bahan-bahan itu terkait dengan perkembangan pertanian mungkin kita lihat sedikit dengan tipe sistem dan model pertanian disini nah ini kalau kita lihat secara geografi persebaran pertanian kita lihat disini ada sistem cultivation ada perkebunan ada livestock ada sawah ada market gardening ada green farming atau kandung biasanya ada petanakan ada petanakan nomadik ada petanakan yang dijembelakan atau juga untuk penggembukan tanaman jadi ini persebarannya di belahan barat kalau di belahan timur persebarannya seperti ini kemudian kalau kita lihat di tipe-tipe tadi kan ada yang shifting cultivation ada pastoral nomadis ada intensive subsisten ini penyebarannya bisa dilihat disini ini yang nomadik yang umu yang oran itu yang shifting kemudian yang yang intensive agriculture itu yang warna hijau kita bisa lihat disini jadi coret dulu yang commercial agriculture kemudian disini dilihat shifting cultivation pastoral nomadik kemudian intensive agriculture mungkin tadi karena waktu ini sudah mau habis kita agak cepat kita bisa lihat disini kemudian commercial agriculture ini biasanya ada added value jadi tujuannya biasanya itu diolah diolah kalau yang namanya gandum diolah menjadi cereal yang dimakan oleh anak-anak kita kemudian ada mixed crop and livestock ini juga ada livestock itu adalah pertanakan ada pertanakan khusus buat susu ada juga untuk pertanakan bukan pertanian grain atau kita sebut saja gandum-ganduman biji-bijian kemudian ini kalau pertanakan digembalakan biasanya memerlukan lahan yang luas dan biasanya ada di negara semi-arif atau negara-arif kemudian ini juga contohnya kalau yang digembalakan nah ini contohnya di peta di mana prioritas pengembalaan ternak itu banyak dilakukan di benua Amerika Bajaran Utara di wilayah Selatan khusus di Argentina Eropa Eropa itu banyak juga ransing jadi mereka digembalakan mereka menggunakan sistem seperti itu di China masih di Australia juga kalau Indonesia mungkin tidak mengenal itu atau mungkin di Nusa Tenggara Timur masih ada juga fencing dalam skala kemudian ini yang disebut namanya commercial gardening jadi perkebunan tradisional dan food farming ini biasanya di negara-negara Eropa kita lihat di Amerika di New England yang ditanam itu adalah apel asparagus cherry dan seterusnya bisa disebut juga truck farming ini kemudian perkebunan perkebunan ini biasanya membutuhkan tanah yang luas seperti kopi tebu tembakau dan biasanya dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan ini biasanya apa namanya tidak terlalu banyak terjadi di Eropa karena Eropa itu lahannya terbatas jadi mereka lebih kepada pertanian Mediterraneo tapi tidak ada perkebunan seperti tidak banyak perkebunan untuk cotton juga tebu kopi cotton itu pakapas karet coklat pisang teh kelapa dan oil tadi sawit yang tadi ditanyakan ke pak judulnya nah ini kemudian kalau kita lihat petanya ini adalah negara-negara yang banyak menggunakan perkebunan perkebunan kelapa sawit dilihat Indonesia itu termasuk banyak merah warnanya kemudian ini di Nigeria contohnya Indonesia dan Malaysia Thailand tidak banyak ada sawit contohnya sebaran untuk sawit kalau yang di Amerika Selatan malah kecil tidak terlalu banyak teh nah untuk teh ini bisa kita lihat kita juga banyak China India Bangladesh Sri Lanka itu masih teh Argentina juga banyak kemudian yang lainnya adalah minatisi production kemudian untuk perkebunan kopi nah ini kita dilihat di Indonesia itu penghasil robusta dan Arabica ya 100% robusta dan Arabica India juga sama kemudian di Malaysia Thailand sebelahnya apa Kamboja dan Vietnam itu lebih banyak pada robusta jadi kalau sekarang itu ada robusta Arabica ada Liberica Liberica itu yang ditanam di daerah Pasang Surut kemudian ini contoh petanian campuran ya tadi mungkin sudah dijelaskan ya di awal ada petanakan campur perkebunan ini contohnya kebun kelapa dengan ternak ada juga bisa juga jagung atau pedeli dan seterusnya ini contoh dari farming kalau biasanya dari farming ini dikandangkan biar mereka tidak di tidak di dikembalakan meskipun pasti juga dikembalakan itu yang di Eropa Australia Amerika juga dikembalakan nah untuk petanakan sapi perah itu biasanya dekat dengan perkotaan karena ini cepat sekali rusak sehingga disebut dengan namanya mikir atau juga dengan pabrik biasanya tradisinya tidak lebih dari 30 men jaraknya kita bisa lihat disini cara petanya ya dimana disini ada sentral ransingnya ini ransingnya jadi pengembalanya disini field cropnya disini kemudian hutan hutan yang warna ungu kemudian intensive farming atau daring dia tidak jauh-jauh dari sentral kotanya ini disebut fontune saya rasa bapak-bapak-ibu sudah paham tentang fontune teori gimana bisa diatur sesuai dengan jarak terlihat dari sisi ekonomi sebenarnya ini untuk pengembukan bisa dilihat pengembukan peternakan ini semua dilakukan di salah satu contohnya di Amerika Serikat ini untuk biji bijian atau syereal apapun itu namanya ataupun gandum gandum jagung oat barley milet dan seterusnya ini utamanya digunakan untuk konsumsi manusia buat bahan buat bahan bikin roti gandum buat bikin mie juga buat bikin cereal juga kita gunakan kalau gandum itu memang dikuasai oleh Amerika dan Kanada mereka disana ada winter gandum winter dan ada gandum di musim semi jadi kalau di musim winter mereka masih bisa nanam gandum jadi ditanam pada waktu musim gugur dan dipanen pada waktu musim panas sedangkan kalau musim semi gandum gandum musim semi itu ditanam pada waktu musim semi dan dipanen pada waktu akhir musim panas nah ini kalau di Eropa itu adanya vegetarian agriculture terutama di Eropa bagian selatan yang ditanam itu adalah anggur buah-buahan atau olive buah olive zaitun biasanya seperti itu atau juga truck farming atau kebun buah komersial ini sebutnya truck farming ini yang di negara-negara Eropa banyak seperti itu kemudian ini horticulture di kita juga ada petain horticulture biasanya ini bisa di rumah kaca bisa juga di luar itu tadi terkait dengan tipe-tipe pertaniannya jadi kalau sistem pertanian bisa kita lihat ada di Indonesia khususnya ada sistem ladang sistem pegal pekarangan sistem pegalan sistem sawah dan sistem pekerjaan nah ini tadi mode fonten teori mode fonten pertanian dimana kita melihatnya dari sisi ekonomi supaya tidak ada yang rusak dari farming tadi sudah diselaskan di awal ya ditaruh di dekat perkotaan karena dia gampang rusak sedang panjang tidak gampang rusak itu bisa agak jauh dari pusat kota ini jadi tingginya ini ada koltanya ada koltik kuturi disini kemudian kutan ini ada tanaman pangan di luar situasi dan sisanya itu nanti ada ladang pertanian ada pohonan dan ada yang di luar ini grazing artinya buat pengembalaan ternak itu pantun model yang dikembangkan itu mungkin yang untuk pertanian kalau kita lanjut mungkin sedikit saja tentang faktor-faktor pertanian ada waktu hanya berapa menit mungkin faktor-faktor pertanian disini ada faktor yang pengalaman pertanian kita mengenang ada faktor fisik seperti lahan kerjaan air matahari dan iklim juga ada faktor lainnya yaitu faktor budaya sosial ekonomi teknologi dan kebijakan jadi penyebaran komunitas pertanian tergantung pada tadi iklim tipe pertanian jenis tanaman kemampuan teknologi kemampuan pengelolaan pasca panen kemampuan transportasi teknologi pengelolaan hasil pertanian jadi ini faktor faktor fisik faktor lainnya juga faktor bagaimana komunitas pegangat itu disebabkan tergantung pada faktor apa saja itu yang kalau kita mengetahui oke sedikit itu mungkin kita lewat saja tergantung terkait dengan vegetasi ini tanah saya rasa sudah belajar juga ilmunya tapi saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan konservasi pertaniannya karena ini penting sekali bahwa kita coba melihat degradasi tanah degradasi tanah itu atau lahan pertanian itu sudah persidikan oleh overgrazing atau jumlah ternak melebih kerasian lahannya kemudian pembukaan hutan atau deforestasi kemudian pertanian pangan yang dilaksanakan secara intensif jadi kalau kita lihat faktor terbesar dalam pertanian degradasi tanah itu adalah deforestasi atau pembukaan hutan kemudian overgrazing atau jumlah ternak melebihi ketersediaan lahan dan juga pertanian pangan ternyata dapat menyebabkan degradasi tanah atau lahan kalau tidak dilaksanakan secara berkelanjutan kemudian lain-lainnya industri itu malah sedikit hanya 1% dan ini kita lihat di seluruh dunia dimana area yang serius malah mendegradasi lahan itu ada di kalau Indonesia masih sedang yang warna merah yang serius mengalami degradasi yang oranye ini juga sudah lampu kuning sudah ada peringatan dan kemudian yang hijau ini masih stabil utama di Amerika Utara dan Eropa bagian utara datangnya salah satu penyebab daripada kerusakan rahan atau degradasan adalah erosi ini salah satu kita juga mengenal lupa ibu guru sudah pasti sudah paham ini erosi lembar erosi real dan erosi guli sudah paham juga maksud erosi plus yang disebutkan oleh hujan nah bagaimana mengkonservasinya konservasi ini penting karena kita harus tadi sesuai dengan SDGs kita harus menuju kepada pertanian yang berkelanjutan kita harus memperhatikan teknik konservasi lahan strateginya ada penundupan tanah penurunan runoff dan peningkatan infiltrasi perbaikan stabilitas agregat dan meningkatkan kekasaran permukaan tanah ini strategi yang bisa kita laksanakan jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 strategi supaya tidak terjadi erosi ini salah satu yang menyebabkan degradasi lahan jadi teknik konservasi itu ada yang vegetatif ada yang melalui pengelolaan tanah atau sel manajemen kemudian ada secara mekanik atas teknik sistem nah kita lihat seperti tadi seperti apa vegetatif tadi sudah kita banyak bicarakan seperti agroforestry atau warna tani oh warna tani agroforestry kemudian ada grass strip atau strip rumput ada tanaman penutup ada pengaturan pola tanam jadi ada penanaman menurut strip penanaman majemuk tumpang gilir pergiliran tanaman penanaman menurut kontur dan pertanian organik ini ada yang vegetatif jadi agroforestry tadi kita sudah lihat contohnya disini ada pertanaman lorong atau alley cropping kemudian ada pagar hidup tanaman tahun ditanam sebagai pagar kemudian ada juga yang disela-sela rumput atau strip rumput alami disebut strip grass dimana sebagian tanah itu tidak diolah tapi ditanami rumput dan dibiarkan tumbuh alami sepanjang garis konturnya kemudian ada silvi pastura yaitu ternak dengan hutan seperti ini yang tadi kita sudah jelaskan ada sistem tanaman selah jadi di selah-selah kita tanam disini ada di tanam jagung contohnya ada kebun campuran jadi ditanam macam-macam ya ini contohnya saya perbaiki ini strip rumput tadi ya hampir tanaman norong namun tanaman ini yang ditanam adalah rumput menutupi kontur ini adalah tanaman penutup supaya tidak mudah menguat juga airnya dan kemudian pengaturan pola tanam ini yang saya tunjukkan kedua disini kita menggunakan strip cropping pola penanaman dimana satu bidang lahan ditanami dengan beberapa barisan dan jenis tanaman kemudian bisa multiple cropping pola penanaman dimana sebidang tanah ditanami dengan beberapa jenis tanaman kemudian bisa juga secara rotasi ini biasanya umum dilaksanakan di kita juga dimana sebidang lahan ditanami dengan beberapa jenis tanaman yang ditanaman secara bergiri rotasi tanaman nah ini ada juga tumpang gilir ada juga contour cropping kemudian juga ada organ jadi ini cara pengaturan pola tanam kemudian berdasarkan pengelolaan tanah di sini ada kita menggunakan lahan urbanik ditutup pada tanah supaya tanahnya tidak akhirnya menguap kemudian ada drainase pengaturan aliran permukaan tanah pada satu aluran kemudian ada juga teknik konservasi tanah berdasarkan pengelolaan tanah tadi sudah saya jelaskan terkait dengan tillage tadi ya atau apa membajakkan dibajaknya ada olah tanah konfesional di mana tanah dirusak dan dibersihkan ke dalam pencangkulan 100-200 meter kemudian ada tanpa pencangkulan sama sekali ya jadi sisa tanaman dikembalikan 50-100% ke dalam tanah sedalam 25-75 meter kemudian ada juga olah tanah jalur atau triplilis di mana daerah sekitar pohon inti digemburkan dan bagian lainnya tidak jadi sisa tanamnya dikembalikan jadi campuran seperti yang digemburkan dan nomor B kemudian ada dengan musa jadi tanah seperti tadi ditutupi oleh musa atau bisa juga dengan menggunakan sisa-sisa bahan ini untuk menjaga kesuburan kemudian olah tanah minimum tanah diolah semeningga mungkin sehingga tidak hilang lapisan kesuburan mungkin itu sementara yang ingin saya sampaikan ya jadi kita bisa lanjut ke tanya-jawab mungkin ya jadi ada permasalahan tangan tapi mungkin kita skip saja permasalahan tangannya karena panjang sekali ceritanya di permasalahan tangan oke semoga Mbak Aura kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan terima kasih itu sudah keluar belum sudah ya sudah terima kasih kepada Ibu Dewa Yanni atas pemaparan yang sangat luar biasa yang membawakan materi tentang pertanian kali ini nah baik untuk untuk itu langsung saja kita buka sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja tulis nama dan asal sekolah pada kolom komentar untuk waktu sesi tanya-jawab kali ini kurang lebih kita akan melaksanakan hingga pukul 12.00 jadi silakan manfaatkan waktu ini untuk saling diskusi dan bertanya-jawab makasihnya kalau jatuh saja nah oke kepada Ibu Natalia boleh oke iya 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 silakan bagaimana bu sorry Ibu tadi kebuka ke-unmute maaf-maaf ya Bu ya oh iya oke boleh kalau begitu kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya boleh silakan menuliskan nama dan asal sekolah di kolom komentar oke ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Asmulyana dari SMA Negeri 1 Kongbeng yang sekarang booming di masyarakat adalah tanaman hidroponik yang menjadi pertanyaan saya apakah ada takaran airnya agar tanamannya tumbuh subur mungkin kepada Ibu Dewayani di pasir terima kasih Bu Asmulyana ini tentu saja kalau tanaman tanaman hidroponik kan itu ditanam biasanya dalam satu pakai paralon ya itu tentu saja ada maksimum air tidak yang harus digunakan kemudian itu juga apa namanya ada juga batas-batas penggunaan kapan dimasukkan pupuk atau seterusnya itu sudah diatur sih kalau untuk hidroponik ini memang harus ada biasanya ada training khusus untuk mereka yang akan belajar hidroponik saya sendiri belum pernah ikut training hidroponik sebenarnya ya ya itu saya rasa kalau di Kalimantan mungkin ada kali khusus-khusus training hidroponik tersebut nah itu nanti dijelaskan ya pengaturan air pengaturan kapan harus dikasih pupuk dan seterusnya mungkin itu oke terima kasih Ibu Dewayani atas jawabannya untuk Ibu Asmulyana apakah ada tanggapan? nanti lah bukan nah Ibu juga belum terlalu ini nanti saya ikut di bimbingan hidroponik lain sudah ikut ya tapi masih rencana karena tertarik selama ini karena lahan di tempat saya kan lebih dominan ke perkebunan sawit jadi otomatis jarang dipakai untuk perkebunan tanaman tangan makanya saya ini tertarik di hidroponik supaya ada sayur-sayur lah bisa ini tapi kalau ada khusus tekniknya mungkin saya ke jadul hidroponik pelatihan hidroponik mungkin ya dari saran Ibu Tahi ada pelatihan atau bisa juga mungkin seperti saya gambarkan tadi kan kita pakai sisa-sisa bekas botol kemudian ditanam di pagar-pagar atau di dinding itu banyak di tempat kita di di masa pandemi itu banyak sekali orang bertanam seperti itu jadi sisa botol itu jadi sistem vertikal urban farming tadi urban farming kan bisa ditanam di pagar di dinding atau di lahir-lahir sempit secara vertikal juga kita bisa bisa di seperti yang pernah kita buat di sini tanam satu paralon itu kan diisi tanah ditanam bayam itu sampai ke atas jadi tinggi itu bisa juga seperti itu jadi tanahnya kita pakai campuran biasanya pakai kompos dan dicampur dengan tanah memang low teknologi banget sih jadi kalau hydroponik itu kan termasuk teknologinya tinggi ya dan juga kalau yang sederhana ya begitu pakai botol-botol saja jadi itu di samping segala macam cabai segala macam ya mungkin bisa seperti itu juga jadi gampang banget bisa sisa botol aqua digantung-gantung kalau mau lebih bagus sisa apa ya namanya saya itu nanam ini bu nanam maka namanya kok kayak apa seperti bayang apa pasti namanya jadi lupa biasa dimakan tanam sendiri itu ditaruh di sisa talang air tanah tanamannya disitu jadi hidup kasih tanah itu itu digantung digantung secara vertikal di pangker di atas itu juga bisa gitu sederhana terhadap itu mungkin terima kasih oke baik terima kasih ibu Dewayani atas jawabannya dan ibu Asmulyana atas pertanyaannya oke kita lanjut karena ada pertanyaan baru dari ibu Flapiana Minanti SPD dari SMA Kristen Immanuel Pontiana saya saya mau bertanya bu apakah metode pertanian CINAMPAS di jaman sekarang masih bisa diterapkan terutama di wilayah Pulau Kalimantan terima kasih ibu kepada ibu boleh jawabannya terima kasih ibu Flapiana saya juga malah belum paham ini apa yang dimaksud dengan CINAMPAS mungkin bisa dijelaskan itu metode pertanian pada masa peradaban suku Aztek oh iya CINAMPAS suku Aztek Aztek itu itu tadi di kita lihat di petanya di bagian Amerika bagian tengah ya peradabannya waktu itu masih masih pada sistem hunting and gathering dan kalau kita lihat tadi di peta yang saya share hunting and gathering masih ada di sana masih ada di bagian tengah di suku Suku Aztek di bagian Amerika Tengah itu masih apakah masih bisa diterapkan di sekarang itu masih masih banyak seperti itu dan kemudian selain hunting and gathering juga mereka itu menggunakan yang sebut namanya shifting cultivation shifting cultivation itu juga masih sampai sekarang masih ada di Kalimantan juga mungkin masih ada yang tadi seperti itu itu mungkin Bu Flapiana baik Ibu terima kasih oke terima kasih kepada Ibu Flapiana dan Ibu Dewayani selanjutnya kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung silahkan tulis nama dan asal sekolah di kolom komentar jika memungkinkan jika memungkinkan untuk langsung langsung unmix juga dipersilahkan artinya begini ini Mbak Aura mungkin ke Bu Flapiana juga saya tambahkan kalau di Kalimantan itu kan mungkin masih banyak sistem yang seperti apa namanya shifting cultivation itu kan masih banyak tapi mungkin Ibu lebih paham jadi sistem cultivation itu biasanya mereka berpindah tapi setelah berapa tahun setelah 7 tahun itu mereka akan kembali ke titik yang awal jadi kalau secara secara ekologi sebenarnya tidak begitu merusak karena mereka itu sistemnya akan kembali ke tempat yang awal jadi mereka tidak membuka di tempat menjebar secara banyak meskipun kalau itu dilakukan secara ekstensif tentu saja akan bermasalah proses deforestasi dan kalau di musim kalau zaman dulu itu di musim-musim panas kalau seperti Kalimantan itu kan gampang terbakar biasanya sistem perladangan berpindah itu kan selain mereka untuk secara mereka membebas kalahnya kan dibakar juga itu juga perlu perhatian jangan sampai dilaksanakan di musim kamarau tapi saya rasa masyarakat-masyarakat lokal itu sudah punya kearifan sendiri dalam mengolah pertanian itu mungkin itu itu aja kalau di kalau di kita lihat di peta tadi itu termasuk di Kalimantan masih ada ya ada lagi yang ingin ditanyakan dari Ibu Flapiana apakah ada tanggapan dari yang sebelumnya nggak ada mbak terima kasih oke mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ibu mau nanya-nanya nih kira-kira sekarang kalau ibu pribadi lagi ada kegiatan apa ya bu di dalam bidang pertanian mungkin boleh di share apakah lagi ada riset atau lagi bagaimana tidak saya kebetulan risetnya bukan di pertanian saya ini orang sisi informasi spasial kalau di masa pandemi ini sedang banyak bertanam-tanaman bias jadi lagi bibit-bibit bibit-bibit tanaman-tanaman bias itu aja yang kita adakan oke baik bu ini ada pertanyaan dari Ibu Erna saat ini di Kalimantan banyak lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit bagaimana pengaruh tanaman sawit bagi kualitas tanah mungkin kepada Ibu Dewa ini dipersilahkan jadi mungkin perlu di perhatikan bahwa tanaman sawit ini adalah tanaman yang sangat rapus sama air jadi dia ini membutuhkan air banyak buat hidupnya dan itu bisa berdampak pada kekeringan tanah sebenarnya kalau kita mau bicara jujur tapi sekali lagi tentu saja tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara kita untuk mencegah terjadinya degradasi lahan artinya bagaimana supaya lahan itu tidak jadi berkurang kesunggurannya itu ada berbagai macam tadi saya sudah jelaskan ada bagaimana entah saya di pekebunan sawit atau sudah banyak di terang terbun jadi ada seperti tadi sawit kemudian ada tanaman pangan di sekitarnya tanaman pangannya ini bisa diambil contohnya salah satunya diambil dari tipe kacang-kacangan kacang-kacangan itu kan tidak menyebutkan tanaman misalkan tapi tentu secara pekebunan itu tidak praktis karena mereka kan ada perkeburan pasti besar-besaran pakai mekanisasi ada traktor dan segala macam dan yang kedua tadi kan dengan sistem musa dimana tanah itu dilindungi mungkin di sekitar sawit-sawitnya supaya tidak terjadi penguapan yang tinggi jadi kalau di perkebunan dia terbuka daerah itu panas terus saja akan terjadi penguapan air yang lumayan padahal sawit itu sendiri juga membutuhkan air yang lain jadi kalau menurut saya sih untuk mempertanang kualitas tanah dalam suatu pekebunan sawit tetap minyak pekebunan itu harus mengikatkan faktor-faktor konservasi lahannya supaya dia bisa berkelanjutan gitu kan kalau di kebun sawit kan mungkin bawahnya selain dikasih musa bisa juga ada tanaman penutup tadi kan contohnya untuk mempertahankan juga buat nanti dia kalau ada hujan dia bisa menahan air dia terserap ke bawah ada bagaimana cara seperti tadi kalau dia di air tanam sawit dan dibiarkan terbuka tentu saja berdampak nanti terjadi pengeringan pagi apalagi terus diinjak-injak sama kendaraan atau orang tapi kan tidak kalau saya perhatikan di beberapa kebun sawit itu memang ada tanaman-tanaman di bawahnya ada tanaman penutup yang mereka tanam juga entah kalau di Kalimantan belum pernah kebun sawit di Kalimantan itu itu mungkin yang saya sampaikan terima kasih oke terima kasih bu apakah dari ibu Erna ada tanggapan terima kasih penjelasannya bagus sekali cuman rasanya kayak gemes ya lo putus halo ibu Erna sepertinya terputus ibu Erna saya mungkin bu mau menanggap oh silahkan ibu Asmulyana iya saya tertarik dengan ini yang berkebunan sawit karena kebetulan saya hidup di sekitar lingkungan ini iya bu yang yang saya amati selama ini karena saya juga pendatang di Kalimantan baru beberapa bulan ini saya amati selama ini itu kan limbahnya dia alirkan ke bawah permukaan tanam bu limbahnya iya limbahnya dia alirkan karena karena pernah terjadi kebocoran limbahnya itu ke sungai makanya kami tahu karena pernah bocor jadi dia tidak pernah publikasikan perusahaan tidak pernah publikasikan bahwa dia selama ini dia alirkan ke bawah permukaan tanah yang jadi pertanyaan saya jika terus begitu bu akan menyebabkan kerusakan pada tanah itu sendiri dan pasti kualitas air tanah juga akan mengalami rembesan dari aliran dari limbah pabrik tersebut bu ini pabrik pabrik ininya pabrik sawitnya iya karena setiap perkebunan itu pasti di dalam perkebunan itu ada pabriknya bu langsung diolah di dalam iya bu kasih artinya begini biasanya yang saya ini ilmu teori kalau kita tak berbelajar di sosial ekonomi pertanian atau sosial ekonomi sumber daya itu ada yang namanya social cost jadi social cost yang harus dibayar oleh suatu usaha usaha pertanian yang memanfaatkan sumber daya alam nah seperti sawit ini kan juga dia memuatkan sumber daya alam memuatkan sumber daya lahan yang ada sewajibnya perta pengusaha itu harus punya pengolahan limbah sebelum limbah itu dibuang ke alam jadi waktu dia dibuang ke alam itu kata-kata airnya dibuang itu sudah bersih itu yang namanya social cost yang harus dia bayar ke masyarakat kalau itu sampai menimbulkan kerusakan pada masyarakat sekitar kalau secara teori ini saya belajar hanya belajar teori ya karena saya enggak bukan apa bukan apa yang melaksanakan secara langsung hanya di atas kertas teori seperti itu dan ini juga satu hal yang dilakukan di negara-negara barat nah itu harus ada social cost yang harus mereka bayar ke masyarakat seperti ada ganti rugi atau seterusnya nah supaya mereka salah satu butuh social cost itu tadi harus pengolahan limbah seperti itu atau mereka sebenarnya sudah punya yang kita tidak tahu yang namanya pengolahan limbah itu kan tidak tidak secara berbasis teknik bisa juga kita menggunakan batu-batuan alami atau tanaman-tanaman alami yang bisa mengembalikan sisa limbah itu jadi bisa menyerap sisa limbah seperti contohnya kalau kita pakai enceng gondok itu kan bisa menyerap logam-logam berat sama seperti tanaman manggro manggro itu kan juga bisa menyerap tanaman logam-logam berat atau tanaman-tanaman tertentu jadi ada bisa juga seharusnya saya menurut saya seperti itu kalau menurut saya ya nah itu kembali kepada pelaksananya dilakukan seperti apa dan bagaimana peraturannya saya rasa ada di undang-undang pemberantahan terkait dengan perkebunan bagaimana itu juga sama aja jadi kalau disini mungkin karena kita ini petani kecil petani singkong itu kelasnya kelas kecil kelas level petani itu mereka buat acik aciknya itu timbahnya itu dibuang begitu saja ke sungai nah dampaknya di sungai itu kan banyak orang bikin keramba ikannya mati semua nah tapi tidak ada komplain dan tidak ada apa dari masyarakat mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar nah ini jadi kembali lagi kepada kebijakan-kebijakan lokal bagaimana supaya kita mengatur suatu usaha itu ke depannya berbagai selinggungan dan tidak merusak usaha-usaha yang lain yang ada saya ambil contoh di di kanada ini mungkin jauh ya kita contoh ini negara maju tapi gak apa-apa sebagai pembanding negara itu akan membuat jalan raya ya dimana jalan itu akan memotong jalurnya ikan salmon bertelur ikan salmon kan kalau bertelur di hulu ya nah mereka akhirnya membuat jembatan ya membuat jembatan khusus itu ikan-ikan salmon tersebut ke tempat bertelurnya di hulu sampai seperti itu gitu ada contoh seperti itu terjadi di kanada dan artinya mereka memperhatikan juga pembangunan di sana itu sudah memperhatikan permasalahan lingkungan permasalahan pertanian terutamanya karena salmon juga sumber makan juga buat kita kan ya jadi mereka mengambil salmon itu hanya pada mereka hanya untuk ikan-ikan yang sudah pantas dipanen nah kalau mereka tidak menyediakan lahan buat mereka bertelur artinya mereka putus begitu saja jalan mereka untuk bertelur tentu saja akan terjadi pengurangan rumah salmon berarti akan bermasalah dengan kestahanan pangan mereka kan logika berpikiran seperti itu gitu itu sih bu kan agak berat ya kalau di kita belum ada itu bu Asmulyana kembali lagi kepada pengelola setempat siapa tahu mereka sudah pakai tapi mereka atau mungkin mereka punya penelitian sih kalau perkebunan pasti ada risetnya bagian risetnya dan bagian riset sudah mengkaji kalau dibuang ke tanah mungkin itu sudah terfilter oleh batu-batuan yang ada di sana itu juga kurang paham itu sih bu bagaimana ibu Asmulyana apakah ada tanggapan mungkin juga sih bu sudah dipilter ada kemungkinan kan cuma bocor memang bocor bu kan berbau kan sampai ke masyarakat makanya kami tahu bahwa itu ada mengalami kebocoran dan pada saat dia datang pihak perusahaan mengatakan bahwa ada kebocoran berarti selama ini dia memang adikkan masuk ke permukaan tanah tapi mungkin mengalami kebocoran sehingga kami mengalami rimbas dari kebocoran tersebut tapi sudah tertangani kan bu udah gak bocor lagi untuk saat ini pabriknya ditutup bu oh pabriknya ditutup ya itu mungkin salah satu selesinya mereka supaya tidak merusak lingkungan artinya mereka punya pengolahan limbah itu sudah wajib setiap usaha pasti harus ada pengolahan limbahnya kalau tidak itu melanggar undang-undang karena tidak berdampak pada lingkungan jadi begini ya kita disini mungkin ingin share karena ibu ini kan semua guru-guru geografi atau guru-guru geografi bukan ibu benar guru-guru geografi itu kan guru-guru geografi kita ada olimpiade geografi setiap tahun dan saya mungkin seperti pak Joko pak Prof Junun dan pak Selamat yang kembali itu kan kita semua di Pelatnas dan kita tahu persis bagaimana sepak terjang mereka-mereka itu yang lolos ke dalam Pelatnas yang masuk itu ke dalam olimpiade anak-anak ini kan sudah luar biasa sebenarnya cuma yang jadi masalah memang mungkin mayoritas daripada mereka yang masuk ini kan masih dikuasai oleh yang dari Jawa ya bu ya maaf kalau ini memang fakta yang terjadi makanya mungkin pak Joko ini mengadakan pelatihan khusus untuk guru-guru di Kalimantan ini supaya nanti ke depannya bisa memberikan pengetahuan yang lebih lah kepada mahasiswa sehingga nanti mudah-mudahan sih ke depannya bisa ikut bertanding sampai ke internasional dari Kalimantan kan seperti itu nah apa yang saya sampaikan di sini ada tujuh tema itu yang sepertinya yang banyak banyak dilakukan dilaksanakan di Olimpiada ini seperti tadi juga Pak Junyu dan seterusnya nah makanya mungkin dengan bekal-bekal ini bisa nanti tidak tertinggal seperti yang lain ya karena kalau kita lihat mahasiswa-mahiswa ini memang luar biasa jadi kita kasih apapun itu dia bisa berkembang lebih banyak pengetahuan karena sekarang kan jam-jam mereka tinggal Google dan segala macam tapi minimal ada apa ya hal-hal penting yang nanti bisa disampaikan ke mereka dari apa yang kita sampaikan ini ya supaya ke depannya para siswa ini bisa lebih kompetitif di saringan yang berikutnya kita sih pengharapan sekali ke depannya ada nih dari ibu-ibu ini nanti ibu dan bapak ini harapannya ke depan siswa-siswanya bisa menjadi lebih kompetitif nasional seperti itu sih cuma kadang memang karena waktunya pendek jadi tidak bisa kita share secara mendalam apa yang sebenarnya bisa disampaikan lebih kepada para siswa di Kalimantan itu sih mbak Oras sambil nunggu pertanyaan lagi jadi cerita dulu oke boleh mungkin karena udah 12 hampir mendekati pukul 12.00 2 menit lagi jika tidak ada pertanyaan lagi maka akan kita lakukan closing statement dari ibu Dewayani kepada ibu dipercayakan berarti yang tadi udah closing statement udah closing ya iya sih jadi ya semangat ya bapak ibu ya jadi kita lihat banyak sekali di dunia pertanian sebenarnya yang bisa kita share ke siswa kita ini tadi baru pertaniannya sayang kita tidak punya banyak waktu untuk membahas permasalahan pangan dan perkembangan teknologi ke depannya tapi ya insya Allah kalau ada waktu nanti bisa kita share lebih dalam lagi terkait apa yang bisa kita share atau kita disusup bersama kepada siswa-siswanya nanti di pulau Kalimantan mungkin itu sukses semua bapak dan ibu guru harapan banget nih dari Kalimantan bisa dapat maju terus sampai ke internasional amin ditunggu ya bu bapak ibu dari Kalimantan perwakilannya ya bu semoga lulus bu di tingkat provinsi oh iya udah seleksi ya sekarang bu ya udah bu secara kabupaten ini menuju ke provinsi sekarang ya semoga bu nah nih guru-gurunya nih harus kuat nih bimbingnya ya insya Allah insya Allah oke oke terima kasih kepada ibu Dewa Yani yang menutup sesi ketiga kita pada hari ini mungkin sebelum kita akhiri silakan kepada bapak ibu para peserta pelatihan bisa menyalakan kameranya untuk melakukan sesi dokumentasi makasih Bu Dewa makasih sama-sama Pak Joko oke masih ditunggu untuk para bapak dan ibu menyalakan kameranya selamat menikmati Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan mengambil gambarnya. Karena ada dua slide, maka akan ada dua kali. Satu, dua, tiga. Itu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, kepada Ibu, akan ada sedikit informasi, maka dari itu jangan leave terlebih dahulu. Yang pertama adalah kegiatan pada hari ini adalah kegiatan hari pertama, maka dari itu masih ada kegiatan di hari esok pada tanggal 29 Juni 2021. Dan yang kedua adalah untuk materi, materi dari slide yang telah dipaparkan sebelumnya, akan diinformasikan via email, karena kami menunggu ketiga materi tersebut disatukan, nanti akan diinformasikan melalui email, jadi jangan lupa selalu email secara berkala. Dan yang terakhir adalah absensi bisa dilakukan di link berikut yang tertera di layar dan di kolom komentar, yaitu bit.ly, absensi akhir pelatihan. Dan di situ juga ada survei dari pelatihan tersebut, maka dari itu kami harap Bapak dan Ibu persediaannya untuk mengisi link tersebut. Dan jangan lupa selalu cek inang. Dan diharapkan peserta besok lebih banyak daripada ini, dan 36 peserta yang hadir pada hari ini akan hadir pada esok hari. Demikian acara ini pada hari ini. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ditunggu semangatnya untuk datang besok pagi. Tolong tampilkan link pulang, Bu. Link absen. Oh, oke. Link absen, link absen. Link absen. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi, Bu Ewa. Untuk apa yang dipaparkan, sangat menarik sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Joko. Saya izin live. Terima kasih, Bu. Link awal, Bu, adalah link awalnya. Link absen awal, pelatihan. Udah di dalam satu ini, Pak? Oh, yang di akhir ini aja? Kalau di awal tadi, udah direkap. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ijin live, ya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.